Lokasi pulau api es cukup misterius, dan setiap kali muncul di pintu masuk, itu akan dibungkus oleh dua atribut es dan api. Jenis atribut es dan api ini sangat istimewa, dan pembangkit tenaga listrik biasa tidak dapat menahan yang ekstrim, fluktuasi yang mengerikan, dan mereka akan meledak dalam sekejap. Dia mati, jadi dia membutuhkan sesuatu yang lain untuk bertahan melawan kekuatan es dan api ini. Rumput api, ini adalah tanaman yang agak istimewa yang tumbuh di beberapa tempat yang suram dan lembab. Jika Anda menemukan pintu masuk ke pulau Icevire, Anda hanya perlu memperbaiki rumput Icevire, dan itu akan langsung membentuk belenggu misterius di tubuhnya. Kekuatannya melemah banyak, sehingga sangat melemahkan tekanan es dan api saat masuk. Aneh, bagaimana aura penjaga dosa menjadi lebih lemah. Tidak jauh dari desa Sawu, di hutan tersembunyi, sesosok yang mengenakan jubah hitam dengan tulisan dosa di atasnya mengangkat kepalanya dan berkata lihat ke arah Sawu desa. Dia ada di sini saat ini, dan dia telah membentuk formasi teleportasi. Bagaimanapun, mereka terkenal karena dosa mereka. Apakah mereka mendapatkan daun undet atau tidak, mereka harus segera pergi dari sini, jika tidak mereka akan ditemukan oleh kekuatan besar di Dongsu, saya khawatir akan menggunakan ini untuk menekan jejak tingkat tinggi mereka. Lupakan saja, formasi teleportasi hampir siap. Saat berikutnya, penjaga kejahatan perlahan menggelengkan kepalanya dan mengubur dirinya di hutan untuk melanjutkan pengaturannya. Susu. Setelah beberapa saat, aura yang tidak dapat dijelaskan dan kuat menyebar dari arah desa Sawu. Napas ini cukup kecil, dan tampaknya menyebar dalam pola tertentu, yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Kebaikan. Apakah ini informasi dari Flower Scene Guard? Informasi ini adalah, apakah kamu menemukan daun mayat hidup? Penjaga kriminal itu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Di antara mereka, para penjaga juga jelas dibagi menjadi beberapa tingkat kekuatan. Sebagian besar penjaga adalah dosian bintang satu atau bahkan lebih rendah, dan kekuatan mereka saat ini dari bintang dua dosian dapat dikaitkan dengannya jika dia dapat menemukan daun mayat hidup, maka sangat mungkin bahwa diri sendiri akan dianugerahi kekuatan jahat, dan kemudian tidak hanya status dan statusnya akan naik, tetapi bahkan kekuatannya akan meningkat lurus seperti terbang di pesawat. Hua Singard, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu terlalu lemah, tetapi merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi batu loncatanku. Singard tersenyum perlahan, dan kemudian langsung menghapus transmisi nafas yang misterius, dan sosoknya bergerak menuju desa Sawu. Apakah pria itu akan tertipu? Jika itu menarik pria abadi yang bertarung dengan bintang tiga itu, aku khawatir kita Yu Xiaoye di samping sedikit membuka mulutnya, jelas tidak menargetkan Xiaoyan, tetapi menjadi sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya memainkan ini, semacam permainan petak umpet. Yu Xiaoye cukup disukai di keluarga Yu, jadi dia memiliki temperamen wanita tertua, dan bahkan setiap pelatihan, anggota keluarga bernafas dan menyembunyikan kekuatan mereka, yang membuat Yu Xiaoye melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini ketika krisis hidup dan mati, Yu Xiaoye tampak sedikit takut. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jika orang itu, aku memiliki kepercayaan diri untuk membawa semua orang pergi. Kekuatan jiwa Xiaoyan perlahan menyebar, dan kemudian semua orang menjadi tenang dan diam-diam menatap penjaga yang tidak sadar di altar. Ada pun Xiaoyan sendiri, ada jejak. Prasasti yang sangat tersembunyi dari inti kehidupan Natal muncul, diam-diam menyebar di sekitar altar. Pada saat ini, mereka berada di luar rumah kayu terluar dari altar, dibungkus oleh kekuatan jiwa besar Xiaoyan dan dengan terampil bergabung dengan warna-warna di sekitarnya. Dan penjaga yang tidak sadar itu tertidur di tengah altar, tetapi di depannya, bilah yang agak halus berdetak perlahan, tetapi orangnya mengandung fluktuasi yang menakutkan ini. Benda ini secara alami adalah ilusi yang diringkas oleh kekuatan jiwa mahal Xiaoyan, untuk menipu orang. Gulu selama satu menit, tidak ada jejak siapapun, hanya suara angin yang bertiup. Selama lima menit, masih tidak ada seorang pun di sana. Itu bukan sinyal yang salah yang kukirim, kan? Tapi menurut ingatan orang ini, fluktuasi informasinya jelas benar Xiaoyan juga berkata tanpa daya. Namun, Xiaoyan sedang tidak enak badan saat ini, butuh banyak kekuatan jiwa hanya untuk mempertahankan ilusi daun abadi, belum lagi dia harus menggunakan kekuatan jiwa pada empat orang untuk menyembunyikan sosok mereka. Lima menit lagi, jika tidak muncul lagi, aku khawatir aku hanya bisa mundur dulu. Kata Xiaoyan tanpa daya. Hus, ada seseorang di sini. Tepat saat pikiran Xiaoyan jatuh, kekosongan di luar altar tiba-tiba menggeliat sedikit, dan aura gelap dan jahat perlahan muncul, yang langsung berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini persis sama dengan penjaga kriminal yang koma, dengan sosok kasar, terbungkus jubah hitam, dengan mantel merah dosa di bagian belakang, tetapi napas, dibandingkan dengan penjaga kriminal yang tidak sadar, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Susu, penjaga huasin, aku tidak pernah mengira kamu akan melakukannya hari ini. Penjaga dosa dari mendiang bintang dua dosian baru saja muncul, dan sedikit cibiran muncul di wajahnya di bawah jubah hitam. Sepertinya daun undet ini tidak memiliki hubungan denganmu. Ini benar-benar murah bagiku. Melihat ini, penjaga bersalah dari mendiang bintang dua dosian perlahan-lahan meledak menjadi gelombang yang agak gila. Melihat penampilannya, dia ingin menelannya. Lakukan. Pada saat ini, Xiao Yan berkata langsung, dan kemudian semua orang tiba-tiba menembak. Sangat tidak mungkin bagi penjaga dosian bintang dua yang terlambat ini untuk melahap penjaga dosian bintang satu yang terlambat, jika tidak, begitu kekuatan mereka meroket, mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya. Tabrakan. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan altar, yang awalnya adalah langit cerah, tiba-tiba sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan misterius yang tidak diketahui. Bahkan penjaga kriminal yang sekuat mendiang bintang dua dosian merasakan sesuatu yang tak terlihat, rasa tekanan. Makan saya, air terjun. Su Yue tidak ragu-ragu, sosoknya tiba-tiba tersapu, dan kolom air energi besar dengan ukuran puluhan kaki meresap langsung dari telapak tangannya. Benar saja, ada penyergapan. Namun, kekuatan ini tidak relevan bagiku. Penjaga dosa di mendiang dosian bintang dua tempatnya telah mengharapkan situasi ini sejak lama, dan tidak terkejut sama sekali. Menghadapi kolom air energi tirani Su Yue, dia juga bertepuk tangan, tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba manik-manik tangan energi Su Yue hancur dari udara tipis. Sistem luar angkasa, dan Xiao Yan memimpin dalam menampilkan formasi. Pada saat ini, semua orang berada dalam formasinya sendiri. Secara alami, dia baru saja menemukan lokasi mendiang penjaga dosian bintang dua. Satu dua tiga empat, tiga dewa pertarungan bintang satu, satu dewa pertarungan bintang dua pada tahap awal, apakah Yu Yifeng memandang rendahku seperti ini penjaga Xin meliriknya dengan santai, lalu menggelengkan kepalanya dengan kecewa? Su Su. Begitu suara penjaga kriminal di tahap akhir dari pertempuran abadi bintang dua jatuh, kekuatan jahat yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, dan kemudian meledak ke kerumunan. Ah! Ah! Di mana Yu Xiaoye menderita dari pemandangan yang begitu mengerikan, tepat ketika dia merasakan kekuatan jahat yang sangat jahat dan bisa langsung melenyapkan kekuatan jahatnya sendiri, kakinya melunak dan dia jatuh langsung ke tanah formasi. Kebencian! Sudah terlambat, Su Yue dan Liu Qing saling memandang dan berkata tanpa daya, jarak antara keduanya tidak dapat mengimbangi penyelamatan Yu Xiaoye, tetapi kecepatan melonjak dan mereka menyelamatkannya. Hati-hati! Melihat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengirim prasasti inti untuk mempertahankan kekuatan formasi, dan sosok itu terbang tiba-tiba, dan kekuatan bertarung abadi, yang ditutupi atribut api, tiba-tiba membakar tubuhnya, mencoba menggunakan kekuatan jahat. Saat menyerang Yu Xiaoye, hentikan! Gululu! Kekuatan jahat yang menyilaukan itu sangat gelap, seperti ledakan iblis yang melahap orang, menembak langsung ke mereka berempat. Su Yue dan Liu Qing secara alami menanganinya dengan mudah, tetapi ketika mereka ingin menyelamatkan Yu Xiaoye, sudah terlambat. Kekuatan jahat yang menyerang Xiaoyan dihancurkan oleh kekuatan melawan keabadian pada Xiaoyan. Tapi selain itu, Yu Xiaoye sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Apakah pahlawan menyimpan kecantikan? Tidak semudah itu. Melihat ini, penjaga yang bersalah pada tahap akhir dari bintang dua dou xian tersenyum perlahan, dan kemudian kekuatan jahat yang menyerang Yu Xiaoye meningkat kecepatannya dengan selisih yang besar, dan langsung melarikan diri, dari Xiaoyan. Sial, sudah terlambat. Ketika Xiaoyan melihat ini, ekspresinya diam-diam terkejut. Mati. Melihat ini, penjaga kriminal di tahap akhir bintang dua dou xian perlahan tersenyum, seolah-olah dia telah melihat gambar tubuh halus Yu Xiaoye yang ditusuk oleh kekuatan jahat. Bum-bum-bum. Pada saat kritis ini, Yu Xiaoye hanya merasa bahwa tubuhnya yang halus sepertinya dihancurkan dengan kejam, dan terbang langsung ke belakang. Oh! Ketika mereka melihat adegan ini, penjaga dou xian bintang dua yang terlambat tidak bisa tidak melirik Xiaoyan beberapa kali lagi. Hancurkan aku! Xiaoyan langsung menjatuhkan sosok Yu Xiaoye, lalu aura jahat yang menyilaukan langsung menyerang Xiaoyan. Meskipun itu adalah panggilan dekat, kekuatan api atribut Xiaoyan yang mempesona dari melawan makhluk abadi terpancar secara langsung, dan secara langsung memusnahkan kekuatan jahat itu sepenuhnya. Su Yue, beri aku tiga menit. Melihat bahwa krisis telah teratasi, Xiaoyan segera duduk bersila dan mengatakan sesuatu kepada Su Yue. Pada saat ini, Xiaoyan perlu mendesak prasasti inti hidupnya untuk memadatkan pola formasi, untuk menyuntikannya ke dalam formasi, untuk mempertahankan kekuatan formasi, jika tidak, formasi saat ini hanyalah prototipe, yang merupakan dosa bagi almarhum pertempuran bintang dua yang abadi. Wei tidak menimbulkan ancaman. Serahkan pada kami. Su Yue dan Liu Qing sedikit menganggup ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian menyerang penjaga kejahatan. Aku, aku Yu Xiaoyi, yang ada di sampingnya, jelas bingung, dan duduk di tempat dengan tercengang. Kuhu, prasasti inti kehidupan, berikan padaku. Aku ingin melihat seberapa banyak pola formasi dapat mengembun kali ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang mempesona pergi langsung ke Ni Gong Wan di tubuhnya, dan jejak prasasti inti langsung diringkas olehnya, dan kemudian disuntikkan ke dalam arai. Dengan injeksi terus-menerus dari pola formasi oleh Xiaoyan, paksaan dalam formasi ini tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Ini hanya sekelompok semut, karena kamu ingin bermain, ayo bermain. Melihat ini, penjaga dosa mendiang bintang dua dosian mendengus sedikit. Kolom air surgawi. Pada saat berikutnya, Su Yue melancarkan serangan yang sangat kejam. Di atas lengan, kolom air besar berukuran sekitar 100 kaki muncul seketika. Di atas kolom air, kekuatan yang agak lembut, tetapi sangat merusak, kekuatan menakutkan perlahan-lahan lahir. Matilah aku! Begitu suara itu jatuh, lengan Su Yue tiba-tiba melambai, dan kekuatan kolom Tian Sui meledak ke dalamnya, dan ada goncangan yang agak tirani dimanapun ia lewat. Ini serangan yang bagus, tapi bagiku, itu tidak berguna. Penjaga dosian bintang dua tahap akhir tampaknya lebih dari sedikit lebih kuat daripada dosian bintang satu yang terlambat, yang begitu tirani di hadapan Su Yue pukulan, masih tidak ada rasa takut. Tangan iblis jahat. Melihat kolom air ganas menyerangnya, penjaga dosian bintang dua yang terlambat tidak memiliki rasa takut, sebaliknya dia memanggil dengan lembut, dan tiba-tiba lengannya yang terbungkus jubah hitam perlahan terangkat, dan pada saat yang sama waktu, di lengannya, aura ganas yang membuat murid Su Yue dan yang lainnya bergetar hebat muncul diam-diam. Sungguh kekuatan yang jahat melihat ini, Liu Qing tidak bisa menahan cemberut. Jelas, kekuatan gelap dan jahat ini memberinya paksaan yang agak tirani. Hahaha, pecahkan untukku. Kolom air besar Su Yue datang tepat di depan dosian sin guard bintang dua yang terlambat, dan tiba-tiba lengan sin guard, yang sudah dikelilingi oleh aura jahat, diangkat dengan lembut dan dicengkeram dengan tiba-tiba. Puff, puff, suara tetesan air perlahan terdengar di atas altar. Bagaimana mungkin melihat bahwa penjaga kriminal di mendiang bintang dua dosian dengan mudah menghapus serangan kuatnya dalam sekejap, hati Su Yue berubah menjadi sentuhan ketakutan. Jangan takut, ada Xiao Yan, kita harus memberinya waktu. Selama formasinya kental, orang ini tidak akan jauh dari kematian. Liu Qing melirik Xiao Yan dan menutup matanya, menambahkan ini formasi altar terus menguat, dan kemudian berkata. Tapi kekuatan orang ini terlalu kuat Su Yue mendengar kata-kata itu, dan ada ekspresi bermartabat di wajahnya. Lihat aku. Ketika Liu Qing mendengar kata-kata itu, cahaya yang agak menyilaukan perlahan muncul di tubuhnya yang halus. Sistem cahaya, bagaimana mungkin? Setelah melihat lingkaran putih murni di tubuh Liu Qing, mendiang penjaga doksian bintang dua tiba-tiba mengangkat beberapa desibel dan kehilangan suaranya. Kekuatan jahat dari ras jahat ekstrateritorial pada dasarnya milik garis keturunan gelap, dan wajar untuk takut pada sistem cahaya semacam ini. Cahaya. Mendengar seruan penjaga, Su Yue juga menatap Liu Qing dengan bingung. Tidak ada yang tahu identitas Liu Qing, satu-satunya yang mereka tahu adalah jadelegasi. Adapun sistem cahaya, ini tidak diragukan lagi salah satu dari sedikit cabang di seluruh dunia seribu besar. Jenis sistem ini, di dunia seribu besar, hanya dimiliki oleh satu faksi. Tahta suci. Di tahta suci, terdapat pusat kekuatan dengan sistem cahaya. Mereka percaya pada dewa di antara mereka, keluarga malaikat adalah yang paling menonjol. Dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan yang tertinggal di dunia seperti malaikat. Mereka adalah yang paling taat, beriman dari keluarga malaikat dan setia kepada para malaikat. Cahaya suara mendengarkan. Semangat juang berbasis cahaya muncul dari tubuh Liu Qing, dan kemudian saat berikutnya, bibir Bei menggeliat sedikit, dan suara menyentuh keluar perlahan. Tidak bagus. Saat Liu Qing melancarkan serangan, penjaga kriminal di sampingnya diam-diam berteriak, tidak. Dia baru saja akan melarikan diri, tetapi tubuhnya tanpa sadar ditahan di tempatnya. Melihat ke bawah, saya benar-benar dipenjara oleh dua balok di bawah kaki saya. Cahaya, hancurkan kegelapan. Bibir Liu Qingbei bergerak, dan membisikkan beberapa mantra misterius. Gulu-gulu. Begitu suara itu jatuh, lingkaran cahaya putih susu muncul di tubuh Liu Qing, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan semua kejahatan, dia langsung menyerang penjaga dosa. Sudah terlambat, melihat bahwa serangan itu tidak dapat dilawan, mendiang penjaga dosian bintang dua tiba-tiba melihat penjaga tidak jauh darinya, dan dia melambaikan tangannya dan segera menariknya ke depannya. Bum-bum-bum. Lingkaran putih susu tidak memiliki momentum sedikitpun, dan dengan lembut datang ke penjaga dosian bintang dua yang terlambat, dan kemudian itu seperti kilatan di wajan, energinya dikompres dengan keras, dan itu meledak dalam sekejap. Tampaknya menjadi sinar yang cukup kecil, tetapi pada saat ini, cahaya dunia meledak. Aku tidak menyangka gadis kecil ini menjadi anggota tahta suci melihat fluktuasi energi yang begitu hebat di lapangan, pemakan jiwa, yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan, berkata perlahan. Tahta suci, apa itu? Xiao Yan dikejutkan oleh pukulan Liu Qing yang tiba-tiba dan kejam sambil memadatkan polanya. Tahta suci adalah kekuatan yang cukup kuat, bahkan jika itu semua kekuatan dari delapan ras utama di mulutmu, itu seperti keluarga di depan mereka, kata Sol Iter. Itu tidak akan terlalu kuat, kan? Hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi hitam ketika dia mendengar kata-kata itu. Batu, tentu saja, ini harus mengecualikan klan Xiao sesatmu. Melihat keraguan Xiao Yan, pemakan jiwa menjelaskan. Kekuatan tahta suci memang kuat, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan klan Xiao? Anda harus tahu bahwa klan Xiao berada di puncak seribu besar dunia. Meskipun tahta suci ini tirani, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan Xiao yang asli. Apakah kamu tahu sihir kebangkitan? Sang pemakan jiwa bertanya. Sihir kebangkitan yang mengklaim dapat menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Xiao Yan bertanya dengan heran. Keluarga malaikat menguasai sihir kebangkitan, dan di bawah keluarga malaikat, ada ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya, di mana tahta suci tidak diragukan lagi yang paling kuat. Tahta suci percaya pada malaikat. Mereka mempromosikan kebajikan malaikat di alam bawah, sehingga mengumpulkan kekuatan iman untuk keluarga malaikat, dan para malaikat memberikan hadiah kepada tahta suci di alam bawah sesekali. Dan gadis di depanku, hanya mengandalkan induksiku, energi cahaya di tubuhnya terlalu besar, aku khawatir statusnya di tahta suci tidak rendah, kata Lord of Soul Eater. Lupakan saja, mari kita akhiri hal-hal ini dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan hal lain untuk saat ini. Bum-bum-bum, badai cahaya yang mengerikan berlangsung selama sekitar lima menit sebelum perlahan menghilang, dan lokasi penjaga kejahatan tahap akhir Dou Xian bintang 2 yang asli dibom secara paksa dalam jarak lebih dari puluhan meter, sebuah kawah besar dengan kedalaman lebih dari puluhan meter. Bagaimana situasinya? Sui Yue memandang Liu Qing yang tidak bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tidak mati. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya penuh dengan ketidakpedulian. Apa? Itu tidak mati. Sui Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Aura jahat di tubuh penjaga tidak diragukan lagi dikendalikan oleh elemen cahaya. Di bawah pengekangan ini, celah kekuatan akan menyempit tanpa batas, dan serangan Liu Qing barusan cukup menakutkan. Tidak ada serangan yang begitu menakutkan. Untuk melenyapkan penjaga dosa, saya khawatir lebih sulit untuk mengalahkan penjaga dosa hanya dengan beberapa dari mereka. Su Su, aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis. kecil dari elemen cahaya. Di lubang yang dalam, kebencian yang sangat jahat dan penuh kebencian terdengar perlahan. Sangat tercelah, orang-orang di Sui Yue melihat suara itu, dan mereka melihat bahwa di dasar lubang yang dalam, mendiang penjaga Dou Xi'an bintang 2 memegang erat mayat mendiang Dou Xi'an bintang 1 yang baru saja lewat, keluar. Pada saat ini, tubuh mendiang Yixing Dou Xi'an dipegang erat-erat, dan bahkan kekuatan jahat di tubuh itu, di bawah serangan Dou Qi Liu Qingguang, runtuh dalam sekejap, dan seluruh tubuh menjadi terfragmentasi. Wow! Mendiang penjaga Dou Xi'an bintang 2 langsung melemparkan penjaga yang telah kehilangan semua vitalitasnya secara acak, dan kemudian berjalan menuju Liu Qing langkah demi langkah. Melihat matanya yang garang, dia sangat ingin memberikan Liu Qing kepadanya secara langsung. Umumnya tertelan, nona Liu, pergi. Pada saat ini, Sui Yue tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak, dia langsung pergi ke Liu Qing dan membuka tangannya dan berkata. Serangan Liu Qing barusan sangat kuat, tetapi tidak diragukan lagi memakan terlalu banyak dendam, membuat tubuhnya cukup lemah sekarang. Semua harus mati. Penjaga dosa dimendiang bintang 2 Dou Xi'an tampaknya tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Mereka secara langsung memancarkan kekuatan jahat yang sangat menyilaukan, mencoba menelan semua orang. Sial itu dia pada saat ini, bahkan Sui Yue merasakan ketidakberdayaan. Haha, setelah sekian lama angkuh, saatnya kamu mencicipi kekuatan formasi ini. Dan tepat saat Eren tak mampu melakukan apa yang diinginkannya, semburan tawa perlahan tersapu. Formasi. Penjaga dosa mendiang bintang 2 Dou Xi'an berkata dengan tiba-tiba. Boom! Begitu suara itu jatuh, ruang yang dikelilingi oleh altar tiba-tiba menjadi panas, dan jejak kekuatan tirani terus muncul. Dunia magma. Tidak bagus. Ketika Sui Yue melihat ini, ruang di altar langsung berubah menjadi dunia lava, dan melompat langsung, mencoba melarikan diri. Api dan air tidak cocok. Ini adalah formasiku, dan itu tidak akan membahayakan semua orang. Maaf, aku sedikit terlambat. Sosok Xiao Yan perlahan datang ke sisi keduanya, dan kemudian kekuatan lembut dikirim langsung ke tubuh Liu Qing. Sui Yue, yang berada di samping, juga berdiri sedikit di atas dunia cair ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi menemukan bahwa dunia cair hanya panas dan tidak ada yang lain. Ini merasakan kekuatan yang begitu lembut, kulit Liu Qing sedikit membaik, tetapi Liu Qing juga bertanya-tanya, siapa Xiao Yan yang suci ini. Serahkan orang ini padaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia langsung mendatangi penjaga. Saudari Liu, saya minta maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda. Pada saat ini, Yu Xiao Yan juga kembali normal, datang ke Liu Qing, dan sedikit mengubur kepalanya. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi ini, dan itu tidak sebagus milik Mu Ji Qing menghibur. Saudari Liu, Xiao Yan, bisakah dia benar-benar mengalahkan orang ini sampai saat ini? Semua emosi negatif yang dimiliki Yu Xiao Yan terhadap Xiao Yan telah teratasi sepenuhnya. Aku tidak tahu, tapi penjaga kejahatan ini telah menghabiskan banyak kekuatan dalam pertempuran sekarang, jadi seharusnya tidak apa-apa Liu Qing selesai berbicara, berusaha keras untuk memulihkan semangat juangnya. Begitu Xiao Yan dikalahkan, dia akan mengambil tindakan. 27 ribu pola susunan kata Xiao Yan perlahan ketika dia datang ke penjaga dosa. Penjaga kejahatan saat ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sumbernya di bawah serangan Liu Qing sekarang, jadi dengan penambahan formasi, Xiao Yan cukup percaya diri untuk membunuhnya. Selanjutnya, biarkan aku mengambil nyawamu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba muncul seperti hantu ke segala arah formasi. Xiao, jika bukan karena energi cahaya pada gadis kecil yang baru saja mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan sumber, aku khawatir kamu, seorang anak di tahap awal Star Fighting Immortals bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Sebuah suara. He he, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Xiao Yan selesai berbicara, sosok itu tiba-tiba muncul di belakang penjaga kriminal, dan kemudian telapak tangannya tiba-tiba terdorong keluar, dan gelombang mengerikan yang membakar tiba-tiba memancar keluar. Of! Penjaga kriminal terkena pukulan seperti itu, dan seteguk darah menyembur keluar, dan di dalam darah, itu ternyata menjadi warna hitam yang langka. Sampai saat ini, wajah orang berdosa itu benar-benar suram. Karena dia tahu bahwa sepertinya ada kekuatan misterius dalam formasi ini yang menekannya, jika dia tidak melarikan diri dari sini, kemungkinan besar dia akan jatuh sepenuhnya. Formasi ini disebut Molten Purgatory, yang disadari oleh Xiao Yan sendiri. Tempat yang dikelilingi oleh formasi ini adalah dunia api merah dan lava cair. Itu dipenuhi dengan kekuatan pemurnian api suci. Pada saat ini, di altar yang dibungkus oleh formasi, itu telah berubah menjadi dunia lava merah, tetapi ini hanya langkah pertama dari penyucian lava. Menurut dugaan Xiao Yan, jika Anda ingin menyempurnakan penyucian lava ini sepenuhnya, saya takut nyala api ini akan berubah menjadi biru kuning, dan pada saat itu, saya khawatir tidak sulit untuk menjebak beberapa makhluk abadi bintang dua bintang satu biasa hanya dengan formasi ini. Tapi jelas, 27 ribu pola susunan saat ini tidak cukup untuk menampilkan kekuatan penuh api penyucian cair, tetapi dengan bantuan produk setengah jadi saat ini, itu sudah cukup untuk menangani penjaga yang terluka. Sebagai penguasa formasi, Xiao Yan secara alami cukup mudah untuk mengontrol formasi cair. Musuh adalah pendosa, dan formasi ditolak oleh formasi. Su Yue dan yang lainnya adalah teman, jadi formasinya tidak benar, mengancam. Bajingan kecil, apa-apaan bubur cair ini. Penjaga kriminal baru saja memuntahkan setegup darah, dan auranya di tubuhnya melemah, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatannya tiba-tiba turun ke tahap awal serangan. Pertarungan bintang dua abadi, dan dia bahkan belum berhenti tanda itu, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan mata suram. Apakah kamu tidak mencari sesuatu dalam lelehan ini? Xiao Yan mencibir, suaranya bergema ke segala arah dalam formasi. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa formasi ini telah sepenuhnya distabilkan oleh 27 ribu pola formasi inti Xiao Yan. Kecuali jika penjaga kriminal mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dia tidak akan dapat melarikan diri. Meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, tetapi dengan restu dari formasi dan api suci, tidak sulit untuk melenyapkan penjaga dosa ini dengan kekuatan jahat. Bagaimanapun, kekuatan api suci adalah musuh terbesar dari kekuatan jahatnya. Sepuluh ribu api, siapa yang akan bersaing satu sama lain? Sebuah suara agung terdengar perlahan, dan semburan lava merah tiba-tiba berkumpul di sekitar Xiao Yan dan mengalir perlahan di sekelilingnya. Di lava, tidak hanya pertempuran kekuatan imortal Xiao Yan, dan bahkan memiliki beberapa kekuatan lain. Formasi orang ini sangat kuat, saya khawatir itu bukan produk jadi. Sebagai manusia dengan status tinggi di tahta suci, Liu Qing secara alami melihat beberapa hal tersembunyi di lava merah di sekitar Xiao Yan sekilas. Lava merah benar-benar memberi Liu Qing tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Anda harus tahu bahwa Liu Qing memiliki elemen ringan, ditambah dia memiliki banyak pengetahuan, dan perasaan ini hanya inti dari tahta suci yang ditemui. Namun, pada inti tahta suci mereka benda yang disimpan adalah api suci, bahkan latar belakang dan kekuatan Liu Qing hanya disentuh sekali, tetapi fluktuasi di atas api suci tidak dapat dipalsukan. Itu adalah kekuatan yang agak aneh, dan kekuatan itu merupakan ancaman mematikan bagi para penjaga kriminal. Kamu tidak boleh, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh terkontaminasi dengan aura klan jahat asing, jika tidak, pertarungan abadi bintang dua masih tak tertahankan bagiku, tapi sayang sekali. Karena telah menjadi nengat yang membahayakan dunia, maka itu akan menghilang sepenuhnya mulai saat ini. Suara Xiao Yan seperti suara sansekerta, dan perlahan-lahan ditransferkan disimisikan melalui api penyucian cair. Lava merah menyala menyebar dari sekelilingnya dalam gelombang aneh seperti gelombang air. Tidak bagus. Ketika penjaga kriminal yang lemah melihat lava merah tubuh Xiao Yan menyebar dalam gelombang aneh, sentuhan ketakutan dari lubuk jiwanya menyapu tubuhnya. Ini adalah Yu Xiaoye dan Su Yue di samping memandang ke langit, mereka seperti raja api, gerakan mereka dipenuhi dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Pada orang ini, pasti ada fluktuasi api suci. Pada saat ini, hanya melihat jejak api kaki yang muncul dari lava merah menyala di tubuh Xiao Yan, bibir Liu Qing menunjukkan senyum menggoda. Status Liu Qing di tahta suci dapat dikatakan sangat tinggi, kali ini dia meninggalkan tahta suci untuk mengalami dan mengumpulkan api suci. Lagi pula, ketika Liu Qing meninggalkan tahta suci, ada ramalan kuat di tahta suci mereka bahwa Perang Dunia Kedua akan datang, dan Seng Yan adalah musuh terbesar para alien, jadi tugas mengumpulkan Seng Yan untuk melawan alien, dan menyerahkannya kepada Liu Qing. Dalam Perang Dunia Pertama, 36 api suci membuat pengorbanan besar untuk seluruh dunia, dan bahkan lebih banyak api suci melakukan yang terbaik. Meskipun mereka akhirnya menang, banyak api suci jatuh ke dalam reinkarnasi, menunggu panggilan dari orang yang ditakdirkan. Bum-bum-bum! Di bawah tatapan semua orang, bubur cair merah langsung berubah menjadi raksasa api kaki, dengan mulut ganas, dan meledak ke arah penjaga kejahatan, dengan kecepatan yang mengejutkan. Ah ah ah! Penjaga kejahatan itu terluka parah oleh Douqi Liu Qingguang dan jatuh ke dalam kelemahan. Pada saat ini, ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan api suci, dia langsung tenggelam dalam api kaki. Of! Api kaki adalah Huok Xin Tianya. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, secara alami mudah untuk membunuh penjaga kriminal yang terluka parah. Hu Hu! Setelah menghapus penjaga kriminal, formasi itu langsung dihapus oleh Xiao Yan, dan sosok Xiao Yan runtuh dalam sekejap. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan kekuatan api suci digunakan bersama, dan itu benar-benar menghabiskan banyak uang. Xiao Yan duduk di altar, perlahan menjalankan Feng Jui untuk menyerap ki yang bertarung di langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Karena api suci, Xiao Yan dipromosikan terlalu cepat, dan pertempuran yang berlebihan semacam ini memungkinkan Xiao Yan untuk beradaptasi secepat mungkin. Setelah pertempuran ini, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa kekuatannya tampaknya telah mencapai puncak tahap awal One Star Dosian, dan melangkah ke tahap tengah One Star Dosian juga merupakan hal yang biasa. Dan begitu Anda melangkah ke tahap tengah atau akhir dari keabadian pertempuran bintang satu, Anda dapat menggunakan kekuatan semangat juang untuk berhasil menembus keabadian pertempuran bintang satu dan melangkah ke keabadian pertempuran bintang dua. Apa yang telah terjadi? Kedua orang berdosa telah jatuh. Bahkan tidak ada jejak kekuatan jiwa. Tetapi orang berdosa yang baru saja keluar dari lorong bawah tanah terkejut, dan firasat buruk perlahan muncul. Mampu melenyapkan dua penjaga kriminal Dosian Bintang Satu dan mendiang Dosian Bintang Dua pada saat yang sama, kekuatan pria itu tidak bisa diremehkan. Kapten, ada apa? Di kejauhan, Yu Yifeng, yang bergegas menuju desa Sao, memandang Yu Yifeng yang tidak bergerak dan berkata. Menurut situasi di masa lalu, desa Sao ini seharusnya penuh dengan asap masakan, dan sangat ramai, tetapi saat ini sangat sunyi, jadi mari kita mempercepat. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, kecepatannya meroket dan diikuti. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan dan yang lainnya, aku khawatir dia tidak akan bisa memakan warisannya. Bukan untuk hal lain, hanya karena ada putri saudara ketiganya, Yu Xiaoye, dan vatikan tertinggi Liu Qing. Identitas spesifik Liu Qing, jadi legasi, tidak diketahui, tetapi dapat dikatakan bahwa statusnya dapat digambarkan sebagai tak terkatakan bagi pemimpin tertinggi tahta suci untuk berbicara. Aneh, desa Sao ini tidak ramai di masa lalu, bagaimana mungkin hari ini kosong. Keempat Yu Yifeng baru saja tiba di tepi desa Sao, dan kepala desa dari desa Tandus itu berkata. Hubungan antara desa desolate dan desa Sao baik, jadi menurut pemahaman kepala desa yang lama, wajar saja jika dengan mudah mendeteksi ada sesuatu yang salah di sini. Saya khawatir sesuatu terjadi di sini, dan saya selalu merasa ada bahaya di depan, kepala desa tua, mari kita berpisah di sini. Ini sedikit pemikiran. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, sebuah kantong uang muncul, melemparkannya ke arah kepala desa tua, dan kemudian berjalan menuju altar tanpa melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan, Yu Yifeng selalu merasa gentar. Kapten melihat penampilan Yu Yifeng seperti ini, dua pembangkit tenaga listrik lainnya dalam tim tidak bisa tidak bertanya. Ayo pergi. Wajah Yu Yifeng nguram, dia mendengus lembut, dan kemudian mempercepat kecepatannya menuju pusat desa. Bagaimanapun, desa sawu cukup besar, dan jika dia ingin memasuki pusat altar dari luar, masih ada jarak. Huhu. Di sisi lain, di sini di tengah altar, setelah membasmi penjaga kriminal mendiang bintang dua dosian, Xiao Yan berdiri diam di tempat untuk memulihkan nafas. Menggunakan kekuatan-kekuatan mental, kekuatan jiwa dan ki pertempuran pada saat yang sama benar-benar membuat Xiao Yan sedikit kewalahan, tapi untungnya, Feng Jui Xiao Yan yang telah memulihkan hampir 80% dari kekuatannya hanya dalam beberapa menit. Xiao Yan juga penasaran dengan Feng Jui. Adik Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Tsu Yui, yang bertugas menjaga sambil melihat Xiao Yan membuka matanya, bertanya dengan senyum tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Xiao Yan bangkit dengan lembut, lalu tersenyum. Saya telah mengirim sinyal kepada Kapten, Kapten akan datang ke sini, kata Tsu Yui. Adapun Liu Qing di samping, matanya hijau, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tapi mata Yu Xiao Yan juga berfluktuasi, menatap Xiao Yan. Sayang sekali bahwa mendiang sing dosian dan mendiang penjaga kriminal dosian bintang dua Lord of Soul Eater di dalam tubuh mengungkapkan sedikit penyesalan. Lord of Soul Eater pada awalnya adalah pria kuat dengan kekuatan dari melahap Soul Eater Talisman, seorang prajurit hantu, secara alami dapat menjadi tak kenal takut, sehingga dapat memulihkan kekuatannya sendiri dengan melahap kekuatan orang lain. Namun, Xiao Yan juga sedikit bingung. Tampaknya pemakan jiwa ini dapat melahap siapapun dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan bahkan jika dia melahap suku jahat di luar wilayah, itu tidak akan tercemar oleh kekuatan kejahatan, suku di luar wilayah. Ini membuat Xiao Yan tidak bisa tidak menantikan kekuatan dari pemakan jiwa. Susu. Sistem pencahayaan yang bagus. Api suci yang luar biasa sementara Xiao Yan berbicara dengan semua orang, di tempat yang berjarak kurang dari 10 meter dari altar, dia tiba-tiba mulai menggeliat sedikit, dan kemudian tubuh hantu perlahan muncul. Ruang menggeliat sedikit, dan kemudian tenang lagi, bahkan Xiao Yan tidak menyadari perubahannya. Huh. Dua penjaga kriminal yang membunuh dosa kuku, kalian hanya bisa membalasnya dengan kematian. Sebuah pembangkit tenaga listrik di panggung tengah kaisar bintang tiga dou dan beberapa udang kecil datang dari kejauhan, mari kita tangkap kalian semua. Pendosa jahat itu cukup percaya diri, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia segera meleleh ke udara, tunggu dengan tenang. Xiao Yan, Xiao Ye, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Yu Yi Feng datang ke altar terlebih dahulu, dan segera melihat bahwa keempat orang di altar itu utuh, dan segera berkata dengan gembira. Paman kedua, Wu, Yu Xiao Ye baru saja melihat Yu Yi Feng, dan dia menangis. Jelas, jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya sekarang, aku khawatir hidupnya akan. Semuanya sudah berakhir, Yu Yi Feng secara alami bisa menebak mengapa Yu Yi seperti ini, dan kemudian menghiburnya. Paman kedua, kali ini kami diserang, Xiao Yan yang menyelamatkanku, jika bukan karena dia, aku akan takut Yu Yi Yi menggigit giginya dengan ringan, menatap Xiao Yan dan berkata. Orang yang menyerangmu adalah monyet darat di samping mau tidak mau berkata. Itu dosa. Pengawal Dou Xian Bintang 1 tahap akhir, dan Dou Xian Bintang 2 tahap akhir. Su Yi Yue dikejauhan berjalan perlahan, tampaknya, sebagai satu-satunya Dou Xian Bintang 2 di antara keempatnya, dia akhirnya dikalahkan penjaga kejahatan itu terluka parah oleh Liu Qingguang, jadi dia dilenyapkan oleh formasi dan metode guntur Xiao Yan. Apa? Penjaga yang bersalah di akhir pertarungan Bintang 2 abadi? Yu Yi Feng tidak bisa menahan kerutan ketika dia mendengar kata-kata itu. Penjaga kejahatan di tahap akhir Dou Xian Bintang 1 secara alami tidak menjadi masalah. Adapun tahap akhir dari pembangkit tenaga listrik Dou Xian Bintang 2, mereka juga berhasil dibunuh dengan bantuan Liu Qing dan Xiao Yan. Namun, kami merasa masih ada orang-orang mereka di sini kata Su Yue. Su Su, ternyata kau lah yang membunuh bawahanku begitu suara Su Yue jatuh, seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan aura jahat yang agak dingin. Napas ini seperti es yang tidak meleleh selama ribuan tahun, sangat menusuk, dan juga dipenuhi dengan kekuatan jahat. Orang baik merasakan aura tirani ini, wajah Xiao Yan dan Liu Qing langsung berubah muram. Dengan api suci Xiao Yan dan karena Liu Qing terlahir dalam elemen cahaya, wajar jika aku merasakan kengerian orang ini, untuk pertama kalinya. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan dari dua pendosa pertama. Kapten melihat bahwa ruang penuh dengan sutra es terbang, tetapi sosok jahat itu bergerak dengan kecepatan tinggi seperti hantu, sehingga semua orang tidak dapat menangkap lokasi tertentu, dan kemudian monyet darat berkata. Orang ini sangat kuat, Yu Yi Feng memberikan evaluasi hanya dengan bertemu dengannya. Su Yue, monyet tanah, lindungi mereka. Ular guntur, aku berpura-pura menyerang, kamu bertanggung jawab atas serangan utama. Saat berikutnya, menunjukkan aura tak kenal takut dari jadelegasi, sebuah perintah bodhidharma dikeluarkan perlahan. Wow, suara Yu Yi Feng baru saja jatuh, dan tiba-tiba semangat juang elemen air biru murni dan semangat juang elemen tanah kuning pada Su Yue dan Len Mangki berkedip pada saat yang sama, dan kemudian mengelilingi kerumunan menjadi tirai tipis dengan panjang penuh puluhan meter formasi, lindungi semuanya. Ada pun jadelegasi, ada badai yang muncul di sekitarnya, dan kemudian matanya terus bergerak, tampaknya menangkap lokasi aura jahat. Kapten, orang ini bergerak terlalu cepat, aku tidak bisa memukulnya. Di sisi ular guntur, guntur perak yang berderak perlahan mengalir, dan di atas guntur perak, ada kekuatan yang terakhir untuk menghancurkan segalanya. Susu, pertempuran abadi bintang dua tahap akhir, ditambah makhluk abadi bintang tiga tengah, hanya ingin membunuhku. Terlalu bodoh untuk menganggap serius frozen utusanku. Saat suara itu jatuh, suhu di seluruh ruang tiba-tiba turun, dan dalam kehampaan tertentu, itu keluar perlahan. Sosok ini juga mengenakan jubah hitam, dengan tulisan merah dosa di punggungnya, tetapi orang ini berbeda dari dua orang sebelumnya, karena orang ini memakai topeng di wajahnya, tidak ada hiasan di topeng itu, ada yang hanya sentuhan aura merah tua yang tertinggal, tapi aura merah tua itu mengejutkan semua orang. Sarana besar dari empat pembangkit tenaga listrik dan langit yang penuh dengan panah es menyerang bersama dalam sekejap. Ada aura yang agak jahat pada panah es, dan bentuknya berbeda, tetapi mereka sesingkat panah bulu dan sangat tajam. Tabrakan, panah es merah gelap yang mempesona itu seperti panah pembunuh, dengan aura yang sangat jahat, itu meledak ke arah kerumunan. Jika itu mengenai semua orang, tidak perlu diragukan lagi. Saya khawatir kekuatan mereka seimbang, vitalitas dalam sekejap, itu akan ditelan oleh aura jahat di atas panah es ini. Bum-bum-bum, yang pertama menanggung beban, adalah Feng Yao Gable of Jade Legacy. Panah es seperti busur langsung mengenai serangan Yu Yi Feng, dan kemudian badai biru cerah Yu Yi Feng perlahan bersinar dengan perasaan terfragmentasi. Kekuatan jahat pada orang ini sangat kuat. Yu Yi Feng merasakan banyak tekanan, dan kemudian menggigit bibirnya dengan erat, berpikir. Kapten, dan aku, ular guntur tidak takut sama sekali, dan lingkaran guntur dan api yang mempesona tiba-tiba menyerang langit yang penuh dengan panah es. Bum-bum-bum, tiga panah es merah tua dihentikan oleh Thunder Snake dan Yu Yi Feng, tetapi satu masih terbang menuju Xiao Yan dan yang lainnya. Kapten, monyet darat dan yang lainnya. Dan tepat setelah serangan di depan mereka berdua diselesaikan, Thunder Snake melirik beberapa orang di bawah, dan menemukan bahwa panah es perlahan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Percaya mereka, Razer, kami siap, orang ini sangat kuat, kita tidak boleh berusaha keras. Setelah Yu Yi Feng selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dalam, dan bahkan kekuatan dewa pertarungan elemen angin di seluruh tubuhnya mengirimkan kekuatan yang agak aneh dan kejam. Oke, ular guntur mendengar kata-kata itu dan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap utusan Bing Xin. Bum-bum-bum, panah es terakhir datang diam-diam di depan Xiao Yan dan yang lainnya, dan kemudian dengan ringan mengenai lapisan pertahanan kedua. Yang pertama menanggung beban adalah perisai batu tanah dari monyet darat. Tanpa perlawanan apapun, kekuatan jahat di atas panah es merah tua dapat dengan mudah menembusnya sepenuhnya. Serangan dari pembangkit tenaga listrik abadi pertempuran bintang tiga dan pertahanan pembangkit tenaga listrik abadi pertempuran bintang satu selalu terlalu berbeda. Puff-puff, saat perisai bumi dan batu benar-benar ditusuk, monyet bumi menyemburkan setegup darah. Jelas, perisai bumi dan batu ini menghabiskan banyak kekuatan, dan sekarang dia masih berada di bawah pendosa es yang sama kuatnya dengan makhluk abadi berbintang tiga yang rentan. Tepat setelah menghancurkan pelindung bumi dan batu, tidak ada berhenti untuk sementara waktu, dan saat berikutnya, dia langsung menyerang kanopi air terjun di Suyue. Lindungi aku, Suyue baru saja merasakan bau jahat pada Frostbolt yang jahat, dan mau tidak mau meledak. Dia tahu bahwa jika pembelaannya gagal, situasi mereka berempat akan menjadi sangat sulit. Serangan ini agak kuat, aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya. Xiao Yan di samping tampak serius, dan kemudian kekuatan nyala api di tubuhnya perlahan mengembun, begitu Suyue dikalahkan, Xiao Yan harus mengambil tindakan. Bum-bum-bum, di depan semua orang, itu adalah tirai air besar yang menahan panah es merah tua, tetapi seiring berjalannya waktu, panah es merah tua perlahan mendekati bulan air. Biarkan aku datang. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak berhenti, sosoknya berkedip, dan tepat di atas telapak tangannya, api kaki perlahan membungkus telapak tangannya, dan langsung datang ke panah es merah tua. Xiao Yan hati-hati. Melihat ini, Len Mangki dan Suyue tidak bisa tidak terkejut. Xiao Yan adalah penghubung setelah mereka memasuki pulau api es. Yu Yi Feng diam-diam menjelaskan bahwa monyet tanah dan Suyue harus melindungi keselamatannya, tetapi dalam menghadapi Frostbolt jahat yang begitu menakutkan, orang ini sebenarnya. Bam! Xiao Yan datang ke sisi panah es yang akan menembus air terjun, dan telapak tangan yang dibungkus oleh api suci hati api Tian Yan tiba-tiba meraihnya, dan kemudian panah es merah tua kehilangan segalanya, kecemerlangan, dan kemudian di bawah mata semua orang, perlahan-lahan. Ini orang-orang yang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Bau orang ini tapi penjahat es yang baru saja akan memusnahkan Yu Yi Feng dan tander Senake tenggelam dalam pikirannya setelah merasakan nyala api kaki di tubuh Xiao Yan. Jelas, kekuatan nyala api itu membuatnya merasa apa yang salah. Dosa jelas melayani ras jahat di luar alam, dan menemukan api suci, menghancurkan dan menekannya, adalah salah satu tujuan mereka. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan api suci hanya untuk sesaat, saya khawatir dia akan dirasakan oleh Bing. Dosa, anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Ular guntur, lakukan, Yu Yi Feng berkata, dan sosok itu bergerak di bawah atribut angin Qian Dou Xi'an. Ribuan tangan guntur, ular guntur secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Yu Yi Feng. Sebagai atribut angin, jadelegasi dapat memanfaatkan keunggulan kecepatan atribut angin untuk mendekati musuh, sehingga melakukan pukulan fatal. Dan yang perlu dia lakukan adalah mengulur waktu untuk warisan batu giok. Bum-bum-bum. Begitu suara tander senake jatuh, telapak tangannya langsung membengkak, dan ratusan guntur perak seperti cahaya bulan, menyerang langsung ke ais singar. Menarik. Saya khawatir ada api suci pada orang ini. Aku tidak menyangka bahwa aku kehilangan informasi dari daun undet, tapi aku menemukan pengontrol api suci lainnya. Kamu tidak bisa membuang waktu di sini. Masalah ini harus dilaporkan kembali. Setelah rencana yang sempurna dibuat, pengontrol api suci ini akan dilenyapkan dan nyala api suci akan ditekan. Hanya ada 36 api suci di seribu besar dunia, dan setiap kali kita kehilangan satu, kemungkinan ras jahat ekstrateritorial kita akan meningkat satu poin. Susu, tunggu saja. Hanya dalam sekejap, utusan beku mengetahui berita bahwa Xiao Yan membawa api suci, dan kemudian kematian dia dengan cepat menghitung dalam hatinya. Setelah menimbangnya, dia memilih untuk sementara memilih melarikan diri. Cahat, kemana kamu pergi? Melihat bahwa pendosa es telah menyingkirkan setengah dari dunia, Yu Yifeng masih mengejar dan membunuhnya. Lain kali, mari bersenang-senang denganmu. Setelah pendosa es selesai berbicara, tubuh berubah menjadi patung es, dan kemudian hancur dan menghilang dalam sekejap. Dengan hilangnya pendosa es, ketenangan dipulihkan di sini, tetapi semua orang tidak menyadari bahwa sesosok perlahan menghilang di tempat yang tidak mencolok. Sosok ini jelas merupakan jiwa kesepuluh dari kerajaan hantu, dan dia juga majikan dari tim Haukeye, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Huuu, kenapa orang ini tiba-tiba kabur? Melihat Aisin Gar pergi, Razer berkata perlahan. Orang ini sangat kuat. Jika saya benar-benar ingin bertarung untuk hidup dan mati, saya khawatir saya hanya memiliki kesempatan untuk menang. Yu Yifeng berdiri di langit dan berkata perlahan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Yu Yifeng dan Lei Senake datang ke tanah dan bertanya pada monyet darat. Tidak apa-apa, monyet darat perlahan tersenyum. Beristirahatlah, malam ini adalah waktu ketika pintu masuk ke Pulau Icevire muncul, dan kamu harus memasukinya. Kata Yu Yifeng, lalu memejamkan mata untuk mengatur nafas. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga perlahan menyesuaikan nafas dan kembali ke puncaknya, tetapi mereka semua tahu bahwa setelah pertempuran orang ini, Xiao Yan memberi mereka kejutan besar. Xiao Yan ini bukan hanya seorang alkemis yang hanya tahu cara memurnikan obat, tetapi bahkan dalam hal kekuatan tempur, dia cabur. Medan desa sawu unik, tetapi di altar dengan radius 100 meter, tampaknya memiliki energi khusus, yang terus mengalir, membuat semua orang kedinginan dan sensasi terbakar. Dengan kepergian pendosa es, semua orang memejamkan mata dan beristirahat, memulihkan kekuatan yang dikonsumsi oleh pertempuran. Malam mendekat dengan tenang, sepertinya semua orang hampir pulih. Yu Yifeng berdiri lebih dulu, melihat sekeliling kerumunan, dan menemukan bahwa kekuatan semua orang hampir pulih, jadi dia berkata. Sudah hampir sampai. Semua orang berkata sedikit, terowongan di tengah altar ini, bagaimana bisa ada kekuatan es dan api yang bertiup Xiao Yan melihat sekeliling perlahan, dan menemukan bahwa terowongan di tengah altar tidak sama seperti biasanya, itu penuh keanehan saat ini. Kekuatan-kekuatan semacam itu seperti kombinasi es dan api, bahkan jika Xiao Yan membawa api suci, dia masih merasa kedinginan. Terowongan di tengah altar ini adalah pintu masuk ke pulau Icevire, kata Yu Yifeng, sepertinya merasakan keraguan Xiao Yan. Makhluk yang mengharuskanku menggunakan kekuatan jiwaku untuk melawan ada di pulau es dan api. Xiao Yan bertanya, bagus. Pulau es dan api ini memiliki total sepuluh lantai, dan setiap lantai dijaga oleh seorang penjaga. Hanya dengan mengalahkan penjaga lantai atas, Anda dapat memasuki lantai berikutnya. Yu Yifeng tertawa, ayo pergi. Xiao Yan menganggup dan berkata dengan lembut, untungnya dia tidak akan menanyakan tujuan mereka. Kalau begitu, ini rumput api es. Sekarang pintu masuk pulau Icevire muncul, tetapi kekuatan es dan api sangat menakutkan. Gunakan ki pertempuranmu sendiri untuk menghaluskan rumput es dan api, dan itu akan membentuk pesona di tubuhmu, dan pesona itu digunakan untuk menahan erosi kekuatan es dan api. Dengan benda ini, kita dapat mencapai bagian dalam pulau api es tanpa tekanan. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, Najie perlahan berbalik, dan tanaman dilemparkan langsung ke kerumunan. Apakah ini rumput api es? Xiao Yan mengambil benda ini dan menemukan bahwa rumput api es adalah tanaman biasa, dengan akar dan daun seperti tanaman biasa. Of! Xiao Yan juga terlalu malas untuk memperhatikannya, dan ki pertempurannya segera muncul, langsung menyempurnakan rumput es dan api. Crash! Pemurnian es dan rumput api cukup sederhana. Hanya butuh satu nafas untuk disempurnakan oleh Xiao Yan, dan kemudian sentuhan soft power perlahan mengelilingi Xiao Yan. Dengan isolasi kekuatan ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa ketika dia tiba, kekuatan yang muncul dari terowongan sangat mengurangi tekanan padanya. Ayo pergi! Melihat semua orang ditutupi dengan penghalang lembut, Yu Yifeng tertawa. Pergi! Semua orang datang ke lubang altar yang dalam, dan segera melirik ke bawah, dan bagian bawahnya tidak berdasar. Of! Yu Yifeng memimpin dan melompat langsung ke dalamnya. Segera setelah melihat ini, orang lain mengikutinya. Sungguh pemaksaan energi yang menakutkan. Baru saja dituangkan ke dalam lubang altar yang dalam, dan tiba-tiba sebuah lorong gelap muncul di depan mata semua orang. Pulau Apies, aku sangat merindukannya. Aku tidak tahu apakah orang-orang tua di lantai pertama dan kedua baik-baik saja. Baru saja memasuki lorong ini, penguasa pemakan jiwa tersenyum perlahan, seolah-olah dia akan bertemu dengan seorang teman lama yang belum pernah dilihatnya, bertahun-tahun. Senior juga mengenal orang-orang di lantai pertama dan kedua Pulau Icevire. Xiao Yan mendengarkan pernyataan pemakan jiwa yang meremehkan, tetapi hatinya sangat terkejut. Di Pulau Icevire ini, tekanan yang diberikan kepadanya oleh lantai 10 membuat Xiao Yan sedikit kesulitan, belum lagi orang-orang di lantai pertama dan kedua di Pulau Icevire. Meskipun saya adalah raja dari pemakan jiwa, saya telah pergi ke banyak tempat ketika saya masih muda, seperti alam hantu, alam iblis, alam manusia saya dapat mengatakan tanpa ragu-ragu bahwa saya telah berpergian ke banyak tempat. Orang-orang di lantai pertama dan kedua dari Ice and Fire Island sangat menakutkan, tetapi mereka layak untuk diperjuangkan, kata Soul Eater. And Xiao Yan mengangguk ringan, jelas dengan kekuatan tim mereka, tidak mungkin untuk memasuki lantai pertama dan kedua, dan menurut perkiraan Xiao Yan, bahkan memasuki lantai delapan sudah cukup. Jangan khawatir, ada teman lamaku di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu bermain? Jika kamu tidak tumbuh dengan cepat, ini adalah pemakan jiwa akhirnya tertawa jahat. Sisi, Yu Yifeng tiba-tiba berkata ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan Master of Soul Eater. Bagian depan adalah tempat di mana kekuatan es dan api adalah yang paling serius. Meskipun ada perlindungan rumput es dan api, semua orang masih perlu berhati-hati. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang secara langsung, di sini. Tabrakan. Dengan suara, lorong gelap menghilang dari udara tipis, dan sebagai gantinya ada kawah besar. Di kawah, lava cair memancar ke segala arah, dan kekuatan api yang terkandung di dalamnya membuat kulit kepala semua orang mati rasa, dan sekeliling kawah benar-benar terbungkus oleh es-es yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang menghilang dari lorong gelap berdiri di puncak kawah. Aku pernah mendengar betapa menakjubkannya Pulau Icevire, tetapi ketika aku melihatnya hari ini, itu sebenarnya tempat yang aneh di mana gunung berapi aktif terbungkus es yang tak terhitung jumlahnya, kata Liu Qing perlahan. Masuk. Semua orang meninggalkan lorong gelap saat ini dan berdiri di puncak kawah. Boom-boom-boom. Begitu suara itu jatuh, Yu Yifeng menembak langsung ke kawah. Apa yang kamu pikirkan, lanjutkan. Xiao Yan dengan sadar berhenti, lalu menatap Yu Xiao Yei dengan gelisah, menepuk bahunya, dan berkata sambil tersenyum. Oh Yu Xiao Yei sedikit setuju, lalu mengikuti pasukan besar itu. Sisi sungguh kekuatan es dan api yang kejam tepat setelah menuruni jarak tertentu, aku bisa merasakan kekuatan es dan api yang sangat besar menutupi seluruh tubuh. Bahkan dengan perlindungan rumput es dan api, itu masih membuat semua orang merasakan penindasan yang agak serius. Jika tempat ini digunakan untuk kultivasi, saya khawatir itu juga dapat mempercepat kultivasi saya. Pikir Xiao Yan sambil terbang perlahan dengan kekuatan es dan api. Berpikir cantik, kekuatan es dan api ini sangat beracun. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya takut saya akan menjadi idiot cepat atau lambat. Kata-kata Xiao Yan menarik perhatian pemakan jiwa. Hati-hati, kamu akan segera memasuki bagian dalam pulau es dan api. Pulau es dan api sangat berbahaya, ingat, apapun yang kamu lihat, kamu tidak dapat menerimanya. Yu Yi Feng tidak lupa menjelaskan. Oke, semuanya mengangguk. Feng Xu, pergi. Saat berikutnya, tubuh Yu Yi Feng dipenuhi dengan kipertempuran tipe angin, dan kemudian menyebar ke tubuh semua orang. Wah, orang yang kehilangan arah awalnya terkena jadi legasi, dan langsung mendarat di kawah. Untungnya, mereka memiliki perlindungan rumput es dan api, jika tidak, kekuatan es dan api di luar pulau es dan api sudah cukup untuk melenyapkan seluruh pasukan mereka. Susu. Fluktuasi yang sangat kuat kekuatan ini sepertinya agak familiar. Angsa. Sepertinya seorang teman lama ada di sini. Ketika semua orang baru saja jatuh ke bagian dalam pulau Icevire, ada beberapa fluktuasi yang tidak bersahabat di lantai pertama dan kedua di bagian bawah pulau Icevire. Fluktuasi semacam itu jauh lebih kuat daripada Ice Sinister di mendiang Samsung Dosian. Ini adalah bagian dalam pulau es dan api. Sungguh energi surga dan bumi yang tipis. Kelompok itu baru saja memasuki bagian dalam pulau Icevire, dan Xiao Yan adalah yang pertama berbicara. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Yang menarik perhatian semua orang adalah pemandangan yang mengejutkan. Semua orang melihat bahwa mereka berada di puncak kawah saat ini, dan gunung berapi secara keseluruhan memiliki bentuk oval, tepi gunung berapi, dan jalur melingkar yang mengelilingi pusat, tetapi tidak ada jalan menuju ke bawah, lelehan yang sangat panas. Pulau es dan api ini secara alami sangat misterius, jadi itu adalah satu-satunya pilihan untuk memenjarakan orang jahat. Yu Yi Feng tertawa. Sepertinya tidak ada cara untuk turun ke sini. Mata indah Liu Qing bergerak sedikit setelah merasakan sedikit. Pulau es dan api ini memiliki total sepuluh lantai, dan setiap lantai adalah ruang terpisah. Hanya dengan mengalahkan penjaga lantai atas kamu bisa masuk ke lantai berikutnya, kata Razer. Karena Pulau Icevire adalah api penyucian untuk memenjarakan orang jahat, total ada sepuluh lantai, aku khawatir seharusnya ada sepuluh orang jahat yang dipenjara di sini. Xiao Yan bergumam. Memang benar ada sepuluh orang yang terpenjara di sini, tapi mereka adalah orang-orang jahat sang pemakan jiwa bergumam pelan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hanya ingin menanyakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Sepuluh orang di sini semuanya adalah orang-orang yang baik hati selama hidup mereka, tetapi mereka baru saja membuat kesalahan besar karena konspirasi orang lain atau pemisahan kerabat mereka. Lord of Soul Eater perlahan menggelengkan kepalanya, jelas dia tahu sesuatu. Ayo pergi, pintu masuknya ada di sana, ayo pergi dan melihat-lihat dulu. Setelah beberapa saat, Su Yue memimpin kerumunan langsung menuju pintu masuk tirai tipis di lantai sepuluh. Ada segel yang sangat kuat di pintu masuk ini. Kekuatan segel ini tidak akan menyegel kekuatan kami, tetapi begitu kamu memasukinya, kamu tidak dapat mengambil inisiatif untuk pergi kecuali kami gagal atau berhasil dalam berurusan dengan wali. Dan setelah mengalahkan wali, akan ada beberapa harta surga dan bumi yang sangat langka di setiap lantai, yang dapat dianggap sebagai hadiah bagi orang yang lewat. Namun, penjaga di setiap lantai tidak muncul secara teratur, tetapi secara acak. Kekuatan mereka tidak sepele, dan setiap lantai lainnya, penjaga di bawah semakin kuat, kata Yu Yifeng perlahan. Aneh setelah mendengar kata-kata Yu Yifeng, semua orang mengangguk sedikit, hanya pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan yang membuat suara ragu. Senior, ada apa? Xiao Yan bertanya menggunakan kekuatan jiwanya. Warisan batu giyok ini benar, tetapi setelah mengalahkan wali, akan ada beberapa harta surga dan bumi, dan api penyucian yang memenjarakan orang jahat juga akan muncul. Kurasa alasan mengapa dia tidak mengatakan ini adalah karena dia ingin menyelamatkan orang jahat pada tingkat tertentu. Tuan pemakan jiwa berkata sedikit, orang ini benar-benar licik. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan kewaspadaan terhadap Yu Yifeng dan yang lainnya. Hati-hati, ada banyak orang kuat di Pulau Es dan Api ini, yang merupakan tempat yang sangat baik untuk kamu alami. Aku tidak akan mengambil tindakan kecuali aku harus melakukannya. Lagipula, aku tahu sebagian besar orang di sini. Begitu aku maju, aku akan kehilangan tujuan dari pengalaman itu. Dan perjalanan ke Pulau Es dan Api ini, aku akan membiarkanmu meningkatkan kekuatanmu dan melahap semangat juangmu. Pada saat itu, kamu akan mengandalkan kekuatan bintang dua yang bertarung abadi untuk menambah semangat juang, dan Anda tidak akan takut menghadapi beberapa musuh yang sulit. Adapun rasio Benua Timur, itu masih tidak mudah untuk ditangkap. Lord of Soul Eater tersenyum perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan langsung sangat gembira. Dia tahu bahwa jika dia memiliki semangat juang, dia pasti akan meningkatkan kekuatan dan efektivitas tempurnya. Kapten, ayo pergi dulu, kita pernah ke lantai 10 ini sebelumnya, dan para penjaga tidak perlu ditakuti. Monyet darat melihat ke pintu masuk tirai tipis di depannya dan tersenyum. Del! Para penjaga di Pulau Es dan Api ini berubah dengan cepat. Terakhir kali kita bertemu di lantai 10 adalah binatang jiwa dengan kekuatan tingkat menengah dari makhluk abadi yang bertarung dengan bintang dua, Langroh Xuantian. Meskipun mudah untuk mengalahkannya, tetapi kali ini saya memasuki lantai 10, saya khawatir saya tidak akan menemukannya lagi, dan harus berhati-hati. Yu Yifeng berkata dengan serius. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu seberapa jauh kekuatan jiwamu sekarang? Yu Yifeng bertanya sedikit pada Xiao Yan. Kali sebelumnya mereka mengalahkan Xuantian Lingying, penjaga lantai 10, dan memperoleh harta berharga dari kristal darah naga bumi, tetapi ketika mereka memasuki lantai 9, mereka mengalami serangan jiwa yang sangat kejam. Bagian bawah kotak, dan saya khawatir mereka telah jatuh ke dalamnya. Ini satu langkah lagi dari melangkah ke negeri Dongeng. Xiao Yan tidak ingin menyembunyikannya, dan berkata perlahan. Kesempurnaan besar tingkat surga kaisar realem. Begitu suara Xiao Yan jatuh, suara seperti lonceng perak Liu Qing terdengar perlahan. Liu Qing juga mengolah kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwanya belum mencapai kesempurnaan agung dari alam kaisar, yang jauh lebih buruk daripada Xiao Yan, dan sekarang mendengar kata-kata Xiao Yan, dia secara alami sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa adalah yang paling sulit untuk dibudidayakan. Pada usia seperti itu, ia dapat mencapai kesempurnaan besar dari alam kaisar, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkan pencapaian Xiao Yan dalam kekuatan jiwa. Apakah itu benar-benar kesempurnaan agung dari alam kaisar? Tapi Yu Yifeng tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu. N. Xiao Yan mengangguk ringan. Bagus sekali. Yu Yifeng tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Terakhir kali mereka memasuki lantai 9, mereka langsung dikalahkan oleh kekuatan jiwa wali yang sangat kejam. Bahkan sebelum wajah asli wali terlihat dengan jelas, mereka ditarik menjauh dari Pulau Icevire, tetapi warisan batu giok itu samar. Saya merasa bahwa jika Anda ingin berurusan dengan wali, saya khawatir Anda perlu menemukan orang kuat yang kekuatan jiwanya mencapai setidaknya ranah kaisar. Ini juga mengapa mereka bersedia mengambil harta seperti kristal darah naga bumi untuk dilelang. Dan kekuatan jiwa Xiao Yan bukanlah tingkat surga, tetapi kesempurnaan tingkat surga yang luar biasa. Hal ini membuat Yu Yifeng tertawa terbahak-bahak. Jika mereka bertemu wali itu, dengan Xiao Yan sebagai pelindung, tim Hao Ke Ye mereka secara alami akan memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi kali ini. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Xiao Ye, ikuti aku dalam perjalanan ini, tonton dan pelajari lebih lanjut, jangan panik saat menghadapi bahaya. Su Yue dan Len Mangki, kalian berdua bertanggung jawab atas keselamatan Nona Liu Qing. Ular guntur, Xiao Yan akan menyerahkannya padamu. Yu Yifeng mengatur. Ya, Su Yue dan Len Mangki, ditambah Razer semuanya tertawa. Orang ini Xiao Yan tidak hanya tirani dalam kekuatan, tetapi bahkan kekuatan jiwanya sangat tirani, dan dia juga memiliki api suci. Sepertinya dia perlu menemukan waktu untuk berkomunikasi dengannya. Serangan ras jahatnya. Dari luar wilayah sudah dekat. Jika dia bisa menyerahkan api suci ke tahta suci kita, maka kekuatan eselon atas tahta suci kita akan lebih ditingkatkan lagi. Pada saat itu, dia akan menjadi teman seumur hidup tahta suci kita bahkan jika dia tidak bisa, dia akan bersamanya. Menjadi teman yang baik juga sangat baik. Mata indah Liu Qing bergerak sedikit, menatap Xiao Yan dan berkata. Dan aku tidak tahu apakah akan ada jejak api suci di pulau es dan api ini. Menurut guru, ada fluktuasi api suci di alam hantu, dan rasio empat benua di benua timur, saya harap saya tidak akan memenuhi harapan guru. Pada saat berikutnya, Liu Qing memikirkannya. Aku tidak tahu apakah pulau es dan api ini dapat membantuku menembus kekuatan jiwa negeri dongeng mata Xiao Yan juga menjadi panas. Kekuatan jiwa, aku ingat ada penjaga, biarkan Xiao Yan menelannya, hehehe, hanya saja Xiao Yan tidak tahu, semua kata-katanya didengar oleh tuan pemakan jiwa. Ayo pergi. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke pintu masuk lantai sepuluh. Sabu-sabu, tujuh anggota tim mata elang berubah menjadi pita dan mengalir ke ruang di mana para penjaga lantai sepuluh berada. Ini adalah sebuah hutan, dan saat semua orang bergegas ke ruang di mana penjaga lantai sepuluh berada, tumbuh-tumbuhan hijau besar tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Pefengah. Saat hutan besar seperti itu terus meluas dipupil semua orang, tubuh Xiao menerobos dan bergetar hebat. Ada apa? Xiao Yan tiba-tiba terkejut, karena pada saat ini, dokor di laut doki di tubuhnya benar-benar mengirimkan gelombang aneh. Atribut kayu. Saat berikutnya, Xiao Yan tahu alasan kegelisahannya. Ternyata inti ember tipe kayu di tubuh Xiao Yan mengirimkan ledakan fluktuasi yang mendesak. Lagi pula, di hutan ini, atribut tipe kayu terlalu kuat, dan karena Xiao Yan sendiri telah membangunkan tipe kayu, elemen, jadi semangat juang tipe kayu datang ke hutan yang penuh vitalitas ini seperti manusia yang kehausan sama bahagianya dengan menemui oasis di padang pasir. Beri aku tenang, kamu adalah seorang pembunuh, dan kamu tidak dapat mengungkapkannya sekarang. Xiao Yan langsung mendesak douhe tipe api dan burning joy untuk menekan douhe tipe kayu. Meskipun dia telah membangunkan atribut kayu, Xiao Yan belum mulai berlatih keterampilan bertarung yang terkait dengan atribut kayu, jadi tidak masuk akal untuk menggunakan kipertempuran atribut kayu. Ruang ini tampaknya sedikit tidak normal. Hutan ini penuh dengan atribut kayu dan atribut tanah yang kuat, tetapi samar-samar saya merasa ada sesuatu yang menakutkan. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling, tetapi dia terpana oleh angka-angka yang tinggi ini. Pohon-pohon setinggi 10 meter menghalangi pandangan. Di antara makhluk abadi yang kuat, jika mereka kuat pada level yang sama, kekuatan keterampilan bertarung, dan generasi bersama dan saling menahan atribut tidak diragukan lagi akan menjadi hubungan yang mempengaruhi hasil. Adik Xiao Yan, bisakah kamu merasakan makhluk penjaga di hutan ini saat berikutnya? Yu Yifeng bertanya langsung pada Xiao Yan. Oke, Xiao Yan langsung setuju, lalu memejamkan mata dan tenggelam, mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menyebar di hutan. Sepertinya hanya ada satu makhluk di ruang ini, dan makhluk itu tidak jauh dari kita saat ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung memberikan informasi yang telah ia selidiki melalui eksplorasi kekuatan jiwanya. Sangat dekat, monyet darat terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan firasat buruk perlahan-lahan menyapu. Aneh, mengapa terasa sedikit dingin? Dan tujuh orang di sini, kecuali pembukaan kecil Liu Qing, tidak merasakan keanehan apapun, tetapi Liu Qing memandang kerumunan dan tidak berbicara, hanya berbisik. Dia seharusnya berada di kolam di depannya. Su Yue hanya ingin berbicara, tetapi Liu Qing, yang berada di sebelahnya, berbicara. Oh! Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena ini yang ingin dia katakan, tetapi Liu Qing yang memimpin. Namun, ketika Xiao Yan ingin menyelidiki detail Liu Qing, kekuatan jiwa yang telah menyebar benar-benar runtuh ketika menyentuh tiga kaki di sekitar tubuh Liu Qing. Sepertinya orang ini memiliki semacam harta karun yang mengisolasi dan menyelidiki. Tidak berhasil, Xiao Yan tidak membuang waktu. Kapten Jade, biarkan aku pergi bersamamu untuk melihat, kata Xiao Yan langsung. Kekuatanmu Yuyifeng awalnya ingin pergi untuk menanyakan informasi terlebih dahulu, tetapi ketika Xiao Yan mengatakan ini, dia juga sedikit khawatir. Jangan khawatir, perlindungan diri bukanlah masalah, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yuyifeng dan Xiao Yan segera berjalan menuju kolam di depan manusia, sementara yang lain tetap di tempatnya. Kita tunggu dan lihat saja. Su Yue dan yang lainnya juga berjalan berkeliling, mencoba menyelidiki hutan. Ketika mereka dibagi menjadi dua tim, sesosok perlahan muncul dari tempat tersembunyi tidak jauh dari Su Yue dan rombongannya. Hampir hilang. Warisan Giok, saya membayar banyak uang untuk mempekerjakan Anda, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Sosok itu perlahan terdiam setelah berbicara. Uf, engah. Suara apa? Xiao Yan dan Yuyifeng menurunkan kecepatan mereka dan bergerak maju perlahan dengan bantuan pohon dan rumput liar, tetapi Yuyifeng mendengar suara yang sangat keras. Sumber suara ini tepat di depan. Xiao Yan juga berkata perlahan saat ini, dan tekanan yang sangat kuat tiba-tiba datang dari depan. Penindasan semacam ini jelas merupakan penekanan kekuatan secara langsung, yang membuat napas dan pernapasan Xiao Yan menjadi tidak teratur, tetapi untungnya Xiao Yan memiliki Feng Jue, penindasan itu hanya berlangsung selama satu tarikan napas, dan diselesaikan oleh Xiao Yan. Pergi, keduanya saling memandang, dan kemudian kecepatan mereka meningkat pesat. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tepi hutan, dan pemandangan yang agak spektakuler muncul di depan mereka. Awalnya, menurut persepsi kekuatan jiwa Xiao Yan, dia merasa bahwa tempat ini adalah kolam besar, tetapi ketika dia benar-benar dekat untuk menghadapinya, Xiao menyadari bahwa dia salah. Di depan mereka berdua saat ini, di mana kolamnya, ini jelas merupakan lautan tak berujung. Air biru-biru mengalir perlahan, dan ada suara yang bergejolak, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan dan keduanya adalah bahwa suara itu tidak dapat terdengar di hutan, tetapi tepi lautan sangat keras. Apa itu? Yu Yifeng tiba-tiba melihat sesuatu di matanya, dan kemudian mengangkat jarinya dengan lembut, suaranya sedikit bodoh. Ini sebenarnya kerafrost kuno. Dan Xiao Yan mendapat banyak informasi, dan tentu saja, sekilas, dia mengidentifikasi raksasa di laut dalam saat ini. Pada saat ini, raksasa itu memiliki tubuh setinggi 100 meter, dan anggota tubuhnya yang kasar melambangkan kekuatan penghancur. Saat ini, separuh tubuhnya berada di lautan, dan separuh lainnya muncul di atas permukaan air. Perasaan seperti itu seperti berbaring di permukaan laut dan berjemur di bawah sinar matahari setelah makan lengkap. Dan suara keras itu adalah dengkuran orang ini. Kekuatan orang ini mungkin telah mencapai tahap akhir dari dosian bintang dua. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Pertarungan bintang dua tahap akhir abadi. Saya harus bisa meraihnya dan menghemat waktu untuk naik ke level berikutnya. Kamu bantu aku dari samping. Setelah Yu Yi Feng selesai berbicara, auranya tiba-tiba melonjak, dan kemudian aura perkasa dan tirani tiba-tiba muncul. Orang ini, aku khawatir dia tidak tahu seberapa kuat Krakuno Frost itu dan Xiao Yan tidak berencana untuk mengingatkan Yu Yi Feng. Bagaimanapun, Yu Yi Feng menyembunyikannya dari dirinya sendiri, dan Xiao Yan juga ingin melihat apa kekuatan penghancur orang ini. Hohoho, kekuatan Yu Yi Feng baru saja muncul, dan murid binatang besar dari Krakuno Frost raksasa tiba-tiba terbuka, dan kemudian mengunci Yu Yi Feng di saat berikutnya. Binatang, bisakah kamu berani melawanku? Yu Yi dikelilingi oleh kekuatan pertempuran abadi dari atribut angin Qian, dan kemudian berdiri di atas lautan, mengom pada Krakuno Frost di bawah. Hohoho. Menghadapi provokasi Yu Yi Feng, murid Krakuno Frost menjadi bermartabat, dan kemudian napasnya melonjak ke puncaknya dalam sekejap. Perang akan segera dimulai. Warisan batu giok ini sangat sembrono, jika bukan karena kekuatan supernatural atau kepercayaan dirinya, aku khawatir tidak akan seperti ini. Tapi dia mungkin tidak tahu. Kera Frost kuno tidak hanya mewakili kekuatan, bahkan setelah menggunakan kemampuannya sendiri Frost, kekuatan pertahanannya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan metode serangan biasa tidak berguna untuk itu. Xiao Yan melihatnya. Warisan giok di langit dan Krakuno beku yang dibangunkan dengan tidur di atas air, yang terlihat sangat marah, keduanya sama-sama kuat. Hohoho. Kemanusiaan. Aku paling benci orang lain merusak waktu tidurku dalam hidupku. Frost Ancient Ape Beast Tong terlihat sangat marah, dengan aura yang agak tirani dalam nada suaranya, yang hampir seperti jade legasi. Soul Beast dan Demon Beast berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi mereka dipanggil secara berbeda di dunia manusia dan dunia hantu, dan setelah Soul Beast mencapai kekuatan douxian, mereka memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, jadi memang begitu, sedikit suap untuk berbicara, itu normal. Berhenti bicara omong kosong, kamu mengaku kalah, atau aku akan melenyapkanmu. Yu Yifeng berkata dengan nada tinggi dan rendah. Huh, pembangkit tenaga listrik abadi bintang tiga yang bertarung memang tirani, tetapi kamu lupa bahwa ini adalah wilayahku. Krakuno Frost berkata dengan jijik. Begitu suara itu jatuh, tubuh Krakuno Frost tiba-tiba melompat, dan itu muncul di bidang horizontal dalam sekejap, berjalan dengan berjalan kaki. Orang ini benar-benar dapat menginjak permukaan horizontal, mungkinkah itu dari sistem air Yu Yifeng dikelilingi oleh langit dengan kekuatan atribut angin cian, menatap Krakuno Frost. Hohoho. Krakuno Frost baru saja menginjak permukaan horizontal, dan itu tidak berhenti untuk sementara waktu. Lengannya yang besar tiba-tiba jatuh ke dalam air, dan segera memunculkan kolom air yang menghancurkan langit dengan ukuran beberapa belasan meter, yang menyerang warisan batu giok. Sabu-sabu. Kolom air itu disuntikkan dengan kekuatan unik Krakuno Frost, dengan fluktuasi yang sangat mengerikan, meledakkan angin warisan giok. Trik kecil mengukir serangga. Yu Yifeng mendengus dingin, tidak terburu-buru, dan badai cian di seluruh tubuhnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian ada fluktuasi spasial yang sangat menakutkan, dan kolom air dengan serangan yang mengerikan, kekuatan dengan mudah diselesaikan dalam sekejap. Menarik. Krakuno Frost tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatannya sendiri sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dosian bintang dua manusia, tetapi kekuatan manusia di depannya terlalu menakutkan. Kekuatan Frost. Saat berikutnya, Krakuno Frost tidak ragu-ragu, dan berteriak dengan keras. Orang ini Yu Yifeng baru saja memecahkan serangan Krakuno Frost, dan ketika dia hendak menyerang, dia hanya dikejutkan oleh adegan Krakuno Frost. Saya melihat bahwa tubuh besar Krakuno Frost yang telah menginjakkan kaki di bidang horizontal ternyata adalah lapisan es perak yang samar-samar muncul. Lapisan es perak melindungi seluruh tubuhnya, seperti prajurit bersenjata lengkap. Kekuatan pertahanan Krakuno Frost sudah sangat tirani. Setelah menggunakan Frost, kekuatan pertahanan Krakuno Frost berada di level yang lebih tinggi. Kekuatan penghancur atribut angin sangat bagus, tapi aku khawatir itu ada di wilayah Krakuno Frost. Xiao Yan bersembunyi di atas dahan, menyaksikan pertempuran di lapangan perlahan membuka mulutnya. Xiao, ceroboh! Melihat Krakuno Frost bersenjata lengkap dalam sekejap, Yu Yifeng tidak bisa menahan diri untuk memarahi secara diam-diam. Awalnya, Krakuno Frost di tahap akhir dua bintang berjuang abadi bisa membunuhnya dengan satu pukulan, tapi sekarang akan membuang banyak waktu untuk menampilkan pertahanan tirani seperti itu. Hohoho! Setelah Krakuno Frost mengeluarkan Frost, tangannya yang besar tiba-tiba menepuk dadanya, meraung ke seluruh langit, ingin melawan Yu Yifeng sampai mati. Binatang buas, ayo! Melihat ini, wajah Yu Yifeng berubah, dan kemudian Qian Douqi yang mempesona perlahan mengembun di tangannya, dan fluktuasi yang sangat mengerikan perlahan muncul. Hujan pedang es, Krakuno Frost meraung, dan tepat di bawah permukaan air, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah tetesan air ini muncul, mereka berubah menjadi pedang es tajam di bawah tatapan keduanya, dan kemudian kecepatannya meroket, angin peninggalan batu giyok di atas langit, ada ribuan. Jika pembangkit tenaga listrik biasa menemukan pemandangan seperti itu, saya khawatir mudah ditusuk ke sarang lebah. Hahaha! Bagus, aku akan membiarkanmu merasakan fluktuasi angin. Angin seribu bilah! Yu Yifeng menatap langit yang penuh dengan pedang es yang menyerang, dan tertawa keras, dan kemudian ki pertempuran Qian di tangannya langsung mengembun menjadi bilah angin persegi panjang besar, langsung menghadap ke tempat Krakuno Frost terletak di bawah. Buang! Zizi! Serangan Yu Yifeng semuanya terkondensasi di tangan kanannya, dan pembalasan atribut angin yang menyilaukan di kompresi hingga ekstrim, dan suara angin yang kencang muncul, bahkan di bawah kendali serangan Yu Yifeng, yang di mana-mana di sepanjang cara, ada sedikit getaran di ruang. Boom-boom-boom! Pedang es dan bilah angin persegi panjang langsung menyerang bersama. Zizi! Tapi tak disangka! Energi menakutkan yang terkandung dalam ribuan pedang es dengan mudah ditusuk oleh bilah angin, dan setelah bilah angin menembus pedang es satu demi satu, momentum dan kekuatannya tidak melemah, sedikitpun, itu masih meledak di Krakuno Frost di bawah. Orang ini sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Krakuno Frost tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bilah angin Yu Yifeng tidak diragukan lagi di kompresi secara ekstrim olehnya. Selain itu, kekuatan untuk menekan Krakuno Frost terlalu banyak, jadi ada situasi yang menghancurkan. Krakuno Frost, mati untukku! Yu Yifeng berteriak setelah melihat betapa mudahnya pedang es itu ditusuk. Meskipun kekuatanmu lebih kuat dariku, jangan meremehkan pertahananku. Setelah Krakuno Frost selesai berbicara, dia tidak menghindar, dan membiarkan bilah angin menyerang secara langsung, seolah-olah dia ingin menambahkan embun beku pada tiraninya, tubuh sendiri pertahanan, tiba-tiba mengambil alih bilah angin warisan Giyok. Itu yang kamu inginkan. Ketika Yu Yifeng melihat ini, telapak tangannya tiba-tiba meremas, dan kecepatan bilah angin tiba-tiba meningkat, dan itu jatuh langsung ke tubuh Krakuno Frost dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Bang bang bang! Bilah angin yang menakutkan menghantam tubuh Krakuno Frost, tetapi tidak ada kemajuan, tetapi bila angin terus membuat suara yang agak serius di lapisan es di luar tubuh Krakuno Frost. Hahaha! Pembangkit tenaga listrik abadi bintang tiga yang bertarung tidak lebih dari itu. Setelah melihat adegan ini, Krakuno Frost tidak bisa menahan tawah. Sudah terlambat untuk tertawa sekarang. Dan Yu Yifeng juga tertawa. Tepat saat suara Yu Yifeng jatuh, bila angin tiba-tiba membesar dengan cepat di pupil binatang Krakuno Frost, dan akhirnya meledak di saat berikutnya. Boom-boom-boom! Dengan ledakan jarak dekat seperti itu, tidak ada yang bisa dilakukan jika pertahanan Krakuno Frost adalah tirani. Badai api yang terlambat terlambat. Yang menyilaukan itu langsung, dan vitalitas Krakuno Frost melemah dengan kecepatan tinggi. Sudah berakhir, Yu Yifeng bertepuk tangan dan berkata kepada Xiao Yan di bawah. Warisan batu giok ini, benar-benar memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan berkata dengan lembut di dalam hatinya, lalu menyapanya. Sekarang penjaga lantai 10 telah dikalahkan, sekarang saatnya untuk memanen rampasan. Kapten Yu benar-benar trik yang bagus. Xiao Yan melompat turun dari tidak jauh dan berkata kepada Yu Yifeng. Dengan kekuatan tim kami, lantai 10 dan 9 seharusnya tidak sulit. Tujuan perjalanan kita seharusnya ke lantai 8. Yu Yifeng tersenyum perlahan. Guru, sementara keduanya berbicara, energi di pusat ledakan perlahan menghilang, tetapi di tengah ledakan, sosok Krakuno Frost telah menghilang, hanya menyisakan mulut gelap yang menggeliat. Itu Xiao Yan menatap mulut yang gelap dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Melalui persepsi, saya menemukan bahwa mulut gelap ternyata adalah pintu keluar dari ruang ini. Itu pintu keluarnya. Krakuno Frost telah dilenyapkan olehku. Ini adalah lantai 10 dan dianggap sebagai tantangan yang berhasil. Pergi dan panggil semua orang dulu, lalu pergi bersama. Ayo kumpulkan rampasan selanjutnya. Dan kita berada di lantai 9. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, dia juga berjalan menuju tempat pasukan besar itu berada. Kapten dan mereka berdua telah pergi begitu lama dan belum kembali, akankah mereka? Tidak, Land Monkey, kamu gesit, kamu bisa pergi dan melihat. Di antara orang-orang yang tersisa, terlepas dari kekuatan atau temperamennya, Razer tidak diragukan lagi yang paling agung, kata Razer perlahan. Oke, mendengar kata-kata itu, monyet darat tidak menunda, bangkit dan berjalan menuju tempat Yu Yifeng dan keduanya menghilang. Siapa? Dan monyet darat hanya berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba berteriak di depan, karena di depannya, gelombang yang sangat tirani perlahan menghantam. Orangku sendiri, setelah diminum oleh monyet darat seperti ini, suara yang hangat juga muncul. Xiaoyan, Kapten. Setelah beberapa saat, dua sosok yang akrab perlahan memasuki mata monyet tanah, dan monyet tanah berseru. Penjaga lantai 10 telah dipecahkan, ayo pergi, kata Yu Yifeng kepada orang-orang di belakang. Sudahkah kamu menyelesaikannya mata indah Liu Qing berkedip sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu? Namun, anggota tim mata elang lainnya tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ini hanya lantai 10. Penjaga pada dasarnya adalah makhluk abadi bintang 2. Untuk jadi legasi Feng, kekuatan abadi yang bertarung dengan bintang 3, secara alami sederhana. Pergi. Semua orang mengangguk, dan kemudian menuju ke mulut gelap di atas lautan, di mana itu adalah titik teleportasi untuk meninggalkan ruang penjaga. Gulu. Dengan suara, seluruh kelompok pergi dari sini, dan mulut gelap itu langsung tertutup. Pulau es dan api ini benar-benar aneh, kata Yu Xiaoyi. Sekelompok orang baru saja meninggalkan ruang aneh di lantai 10, dan tiba-tiba muncul di lorong yang dulunya bercahaya, dan mereka tidak tahu harus pergi ke mana. Aku khawatir ada tempat berbahaya yang terhubung dengan pulau es dan api ini. Penjaga dari lantai 10 pulau es dan api muncul dari tempat berbahaya itu. Dan setiap kali kamu mengalahkan lapisan penjaga, kamu akan diberikan harta karun dengan tantangan tertentu. Hal-hal semacam ini juga telah menciptakan misteri pulau api es tapi jika kamu ingin menyelidiki dengan jelas, aku khawatir kamu hanya bisa memasuki lantai pertama kata Yu Yifeng perlahan. Lantai pertama. Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jelas, ketika Yu Yifeng berbicara tentang lantai pertama, dia dengan jelas melihat jejak ketakutan di wajah yang terakhir. Makhluk kuat macam apa yang ada di lapisan pertama. Juga, pulau es dan api ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Xiaoyan sedikit berpikir dalam hatinya. Lupakan. Belum lagi lantai pertama pulau Icevire, bahkan penjaga manapun di tiga lantai pertama dapat dengan mudah merobek kalian semua. Jadi kamu bisa menebak kekuatan orang jahat yang dipenjara di tiga lantai pertama. Kekuatan mereka cukup untuk memerintah dunia. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan api suci Fen Jue atau bahkan kekuatan tanda klan, aku khawatir itu bukan lawan mereka. Tentu saja, jika kamu menggambar sepuluh kuil yama dalam pola klanmu, itu lain cerita. Di akhir kalimat, penguasa pemakan jiwa sepertinya merasa tidak pantas dan berkata Zaidu. Tiga lantai pertama. Penjaga dan penjahat yang dipenjara itu tidak lebih kuat dari para pendahulumu, kan? Xiaoyan langsung tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Nah, jangan meremehkan pemakan jiwaku. Jika saya kembali ke puncak, orang-orang ini tidak layak untuk sepatu saya. Lord of Soul Eater buru-buru menjelaskan. Harta rampasan perang ada di depan. Suara Yu Yifeng datang dari depan Soul Eater segera setelah Lord of Soul Eater mendarat. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengikuti perlahan, dan kemudian berbalik beberapa sudut, dan sebuah kotak harta karun emas muncul di depan semua orang dalam sekejap. Apakah ini piala kata Xiaoyan sedikit? Su Yue, kamu buka. Dan Yu Yifeng tidak ingin membuang waktu dan berkata langsung. Keluarga Yu mereka tidak rendah di benua timur alam hantu, tetapi kali ini mereka pergi ke Pulau Es dan Api untuk menyelamatkan lapisan tertentu dari orang-orang jahat yang dipenjara. Pria besar di atas langsung menamai mereka. Bahkan jika keluarga Yu mereka memilikinya, hubungan yang baik dengan tahta suci, saya khawatir mereka tidak akan melakukannya. Orang-orang dapat mempertahankannya. Semua terserah padamu. Bagus. Su Yue setuju, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju peti harta karun emas. Mencicit, Su Yue datang ke peti harta karun tanpa menghabiskan kekuatan ekstra. Dia dengan lembut menyentuh kotak harta karun itu dengan telapak tangannya, lalu mengangkat tangannya dengan lembut, dan kotak harta karun itu segera dibuka. Hal-hal baik apa yang ada di sana? Monyet darat di samping tidak bisa tidak bertanya. Sebelumnya, mereka tidak sepenuhnya siap, hanya dengan mengalahkan penjaga di lantai sepuluh, mereka mendapatkan kristal darah naga tanah dan item lainnya. Sebuah gulungan. Su Yue tidak memiliki kegembiraan, mengerutkan kening, menatap gulungan kulit domba yang berdiri dengan tenang di dalam peti harta karun, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Gulir. Xiao yang tidak punya banyak rencana pada awalnya, bagaimanapun juga, dia hanya seorang preman, dan tentu saja tidak perlu bertarung dengan orang-orang ini, tetapi setelah Su Yue mengatakan ini, dia langsung menjadi tertarik. Gulir. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berjalan perlahan, mencoba mencari tahu. Ini benar-benar sebuah gulungan tapi aura pada gulungan ini terlalu lemah, mungkinkah itu tidak lengkap? Mata Razer terlihat kejam, dan dia secara alami mengungkapkan rahasia dalam sekejap. Kurasa tidak, gulungan ini agak seperti teknik bertarung Yuyifeng juga bingung untuk sementara waktu, jelas berdasarkan pengalamannya, dia tidak tahu apa itu. Benda ini adalah keterampilan melawan atribut api, mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Dan Xiao yang juga tertawa terbahak-bahak dari samping. Keterampilan bertarung atribut api. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka terdiam beberapa saat. Oke, aku akan memberimu ini. Yuyifeng, setelah memeriksanya tiga kali, menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari gulungan itu, dan tertawa. Jika itu masalahnya, maka aku dipersilakan. Melihat ini, Xiao yang dengan lembut membungkus gulungan kulit domba itu dengan api, dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin koleksinya. Setelah melakukan semua ini, Xiao yang tidak bisa menahan tawa. Jenis keterampilan bertarung atribut api apa gulungan kulit domba ini, ini jelas merupakan keterampilan bertarung bertahan atribut kayu. Cara menyerang Xiao yang sekarang kurang dalam cara bertahan, jadi mendapatkan benda ini sama saja dengan menambahkan sayap ke harimau. Alasan mengapa gulir keterampilan bertarung atribut kayu ini suram adalah karena hanya ketika dirangsang oleh kekuatan abadi yang bertarung dengan atribut kayu, ia dapat memancarkan cahaya yang dimilikinya secara maksimal. Butuh waktu untuk menguasai keterampilan bertarung atribut kayu ini. Xiao yang memiliki dua atribut api dan kayu, sama saja dengan bisa mendapatkan pijakan yang tak terkalahkan di peringkat yang sama. Ketika barang-barangnya sudah disingkirkan, ayo pergi. Yu Yifeng memperhatikan Xiao yang menyingkirkan gulungan itu dan berbicara perlahan. Aku tidak tahu orang jahat macam apa yang dipenjara di lantai 10. Sebagai atribut ringan, Liu Qing memiliki rasa jijik yang tak bisa dijelaskan terhadap lorong itu. Aku takut aura orang jahat di lantai 10 membuatnya merasa tidak nyaman. Selain itu, dia secara alami tidak akan bersaing dengan Xiao yang untuk gulungan. Identitas dan latar belakangnya cukup kuat. Selama dia mengulurkan tangannya, dia akan ditangkap. Ayo pergi, aku tidak bisa menyiasatinya, hanya untuk melihatnya untuk kamu lihat. Yu Yifeng mendengar kata-kata itu, dan tidak ada kejutan yang tidak perlu. Jade Legasi memang menyembunyikannya dari Xiao yang sebelumnya. Setelah mengalahkan wali dan menunjukkan rampasan, bagian itu akan mengarah langsung ke penjara orang jahat di level saat ini. Jika Anda ingin memasuki lantai berikutnya, Anda harus masuk dari tempat orang jahat di penjara di lantai 10. Hu hu! Semua orang beres, dan kemudian dengan bantuan cahaya di lorong, Zaidu bergerak menuju kedalaman, tetapi angin suram dan aneh bertiup dari kedalaman, yang membuat hati semua orang dingin. Apakah ada gerbang batu di sini? Setelah beberapa saat, semua orang maju sebentar, dan mereka sampai di gerbang batu. Di atas gerbang batu ini, sungguh energi segel yang tirani. Xiao Yan berdiri di tengah tim, memandangi gerbang batu dengan waspada, dan berkata. Aneh, setelah kami memasuki lantai 10, kami tidak menemukan gerbang batu seperti itu monyet darat di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah mereka mengalahkan penjaga lantai 10, orang jahat yang dipenjara di lantai 10 hanyalah seorang pria yang telah mencapai puncak dodi. Kepribadian dan kekuatan pria ini cukup bagus, dan ketika dia masih muda, dia pernah menjadi putra favorit sekte tertentu, tetapi dia tidak berdaya untuk diprovokasi oleh para pengkhianat, dan murid-murid dari sekte yang sama dan saudara-saudaranya sendiri, semua dibantai. Dia tinggal, jadi dia memperingatkan puncak dunia hantu, jadi dia ditangkap oleh Daneng dan ditahan di pulau es dan api. Segel di gerbang batu ini sangat kuat dan tidak bisa dilepas secara paksa. Jika tidak, kekuatan segel di atasnya sudah cukup untuk menyegel kekuatan kita semua. Coba saya lihat, Xiao Yan tampak serius saat dia menyaksikan beberapa orang bersiap untuk beraksi. Oke, Su Yue dan yang lainnya sebenarnya tidak tahu untuk sementara waktu, tetapi Xiao Yan membuka mulutnya dan setuju dengan gembira, lalu mundur beberapa langkah untuk memberi jalan bagi Xiao Yan. Aku akan melihatnya juga. Pada saat berikutnya, Liu Qing juga berjalan dengan lembut dan datang ke sisi Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa Liu Qing sengaja mendekatinya, seolah-olah dia punya rencana. Akibatnya, sosok Xiao Yan dan Liu Qing berada di luar gerbang batu. Oh tidak lama kemudian, Xiao Yan hendak menjelajahi simen, tapi ada semburan rasa sakit yang menyayat hati dari dadanya. Ada apa? Melihat ini, Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saat aku mendekati Xiao Yan tadi, aku benar-benar ingin menggunakan sesuatu untuk mengetahui api suci mana yang ada di tubuh Xiao Yan. Itu baru saja mendekat, dan Xiao Yan berteriak. Hei, tidak apa-apa. Xiao Yan selesai berbicara, dan dengan sengaja menjaga jarak dari Liu Qing, dan rasa sakit di dadanya perlahan menghilang. Dan di dada adalah posisi hati Seng Yan, hati Seng Yan itu diubah oleh Mu Ying Ying, rasa sakit parah yang baru saja muncul, tampaknya karena Liu Qing terlalu dekat dengannya, hati Seng Yan terasa tidak normal, seolah-olah Mu Ying Ying tampak cemburu ketika Liu Qing terlalu dekat dengan Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Kekuatan segel di atas gerbang batu sebenarnya diatur menurut hukum khusus. Liu Qing melihat bahwa rencananya telah gagal, jadi dia tidak sengaja pergi lagi, tetapi melihat cahaya yang menjulang di atas gerbang batu, sedikit terbuka mulutmu. Aku punya cara. Kalian semua menjauhlah. Xiao Yan menutup matanya setelah selesai berbicara, dan kemudian dengan lembut menyentuh gerbang batu dengan tangannya. Si Si. Begitu dia menyentuh gerbang batu, perasaan dingin menyerangnya, tapi untungnya, Xiao Yan memiliki api suci, jadi itu bukan masalah besar. Hancurkan untukku. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa besar Xiao Yan menemukan hukum energi segel di atas gerbang batu. Itu menghilang perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Orang ini melihat ini, semua orang tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan. Boom. Hanya dalam beberapa nafas, gerbang batu dibuka sepenuhnya oleh Xiao Yan. Ho ho ho, ayo pergi. Melihat gerbang batu terbuka, dia, Xiao Yan langsung tertawa. Begitu dia selesai berbicara, semua orang memasuki gerbang batu dan menuju ke kedalaman. Tiktok. Setelah simen, suara tetesan air terdengar sangat keras. Ya apakah seseorang di sini dan di bagian terdalam, ada suara penuh harap? Apakah ada suara? Sumber suara barusan secara alami ditemukan oleh Xiao Yan, dan dia segera memimpin kerumunan menuju sumber suara. Apakah ini penjahat di lantai sepuluh semua orang dengan mudah datang ke kedalaman lantai sepuluh, dan pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka? Apa yang menarik perhatian mereka adalah lorong yang gelap dan lurus, di tengah lorong, sebuah batu besar muncul, diikuti oleh seorang gadis kecil berusia sekitar sepuluh tahun. Gadis kecil itu dipenjara di atas batu besar, dan batu itu memancarkan kekuatan tak terlihat yang sepenuhnya menekan kekuatan gadis kecil itu. Wajah gadis kecil itu cukup halus, dan rambutnya yang indah cukup lembut dengan roknya. Apakah ini akan terlalu kejam ketika Liu Qing melihat adegan ini? Liu Qing mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tertekan. Seorang gadis kecil berusia sekitar sepuluh tahun akan dipenjara di sini, gelap dan gelap, sehingga mudah untuk bersimpati. Kakak, bisakah kamu membiarkanku keluar? Itu sangat menyakitkan bagiku dari batu aneh ini. Gadis kecil itu memandang Xiao Yan, berpura-pura menyedihkan, karena dia tahu bahwa di antara kelompok orang ini, hanya Xiao Yan yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kekuatan pria ini sebenarnya telah mencapai tahap awal Dou Xian bintang 1. Ketika Xiao Yan diberitahu oleh gadis kecil itu, dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi sekarang dia memperhatikan bahwa gadis kecil berusia sepuluh tahun itu di depannya memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya, persis sama. Jangan tertipu oleh penampilan. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah dilakukan orang ini, mereka yang dapat dipenjara di Pulau Es dan Api semuanya adalah orang jahat yang melakukan segala macam kejahatan. Yu Yifeng berkata perlahan, ayo pergi. Jangan khawatir tentang dia. Saat berikutnya Xiao Yan berbicara langsung, jelas merasakan bahwa beberapa gadis kecil tidak benar. Dasu, aku tahu di mana orang yang kamu cari. Apakah kamu yakin tidak akan menyelamatkan ku tangan dan kaki gadis kecil itu diikat ke batu besar, dan kemudian sudut mulutnya perlahan tersenyum pada Yu Yifeng, dan senyumnya penuh dengan keceriaan. Dan seperti yang dikatakan gadis kecil itu, warisan batu giok yang akan memasuki lantai berikutnya juga berbalik dan menatap gadis kecil itu. Apa yang kamu katakan tidak berguna, bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu? Yu Yifeng menoleh dan bertanya pada gadis kecil itu. Jelas, setelah memasuki Pulau Icevire, Pulau Icevire terlalu misterius. Jika gadis kecil itu mau membantu mereka, maka mereka akan lebih percaya diri. Lagipula, gadis kecil ini telah dipenjara untuk waktu yang lama, lebih dari diri Anda sendiri. Saya sudah dipenjara di sini selama ratusan tahun dan hanya ingin keluar. Adapun paman, jika kamu takut aku memiliki niat buruk, kamu dapat meminta kakak laki-laki ini untuk meletakkan lapisan-lapisan jiwa pada saya. Jika saya memiliki pikiran buruk, saya khawatir saya tidak akan dapat melarikan diri dari Anda, telapak tangan. Gadis kecil itu berkata dengan sungguh-sungguh, melihat. Sepertinya dia ingin menggunakan Xiao Yang dan kelompoknya untuk membantunya keluar dari masalah, untuk membantu mereka sebagai gantinya. Apakah ini baik-baik saja? Yu Yifeng bertanya pada Xiao Yang. Ya, Xiao Yang juga tersenyum, lalu menatap Yu Yifeng. Gadis kecil ini pasti telah dipenjara untuk waktu yang lama, dan mengapa dia masih terlihat seperti berusia sepuluh tahun. Juga, gadis kecil ini dapat melihat tujuan dari warisan batu giok hanya dengan satu pandangan, saya khawatir itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Adik laki-laki Xiao Yang, jika kamu punya waktu untuk bekerja, letakkan lapisan pelapis jiwa di tubuhnya, dan kemudian bantu dia untuk melepaskan ikatannya. Yu Yifeng berkata kepada Xiao Yang. Lapisan jiwa yang disebut adalah metode pertahanan tirani yang menggunakan kekuatan jiwa untuk memasuki tubuh orang lain, sehingga membentuk metode pertahanan tirani. Begitu orang lain memiliki rencana, fluktuasi mengerikan yang dihasilkan oleh lapisan jiwa secara langsung menyerang asal-usul jiwa, yang dapat dengan mudah menembus jiwanya, sehingga melenyapkannya. Kakak, tenang saja, aku takut sakit. Melihat Xiao Yang perlahan mendekatinya, gadis kecil yang diikat oleh batu itu tampak polos. Hati-hati, beberapa orang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi seringkali orang seperti itu adalah yang paling berbahaya. Tidak ada orang jahat yang bisa dipenjara di pulau es dan api. Jangan tertipu oleh fenomena yang dangkal. Master of Soul Eater tidak lupa memberi instruksi pada Xiao Yang. Senior, jangan khawatir, aku punya akal sehatku. Xiao Yang melepaskan kekuatan jiwanya dan pergi ke tubuh gadis kecil itu untuk menanam lapisan jiwa untuk menahan gadis kecil itu dan pada saat yang sama dia terganggu dan memperingatkan lingkungan, jika ada yang tidak beres, itu akan segera dimulai. Waktu berlalu, dan saat berikutnya adalah lima menit. Bagaimana? Melihat Xiao Yang membuka matanya, sosok di sebelahnya mau tidak mau bertanya. Saya telah memasang lapisan jiwa di tubuhnya. Begitu dia memiliki perilaku aneh, saya akan langsung meledakkan lapisan jiwa. Bahkan jika kekuatannya kuat, dia akan terluka parah dalam sekejap, kata Xiao Yang. Kakak, sekarang setelah kamu siap, maukah kamu membantuku keluar dari perbudakan ini? Wajah gadis kecil itu sedikit celah. Jelas pelapisan jiwa yang dibuat Xiao Yang barusan berdampak padanya. Ah, jangan terburu-buru. Batu yang mengikatmu dipenuhi dengan kekuatan segel jiwa yang besar, tapi kekuatan jiwamu sangat lemah. Aku sedikit penasaran dengan latar belakangmu, kata Xiao Yang sambil tersenyum. Mari kita bicarakan. Melihat ini, Yuyi Feng juga tersenyum. Kalian benar-benar keji. Gadis kecil itu tidak sabar untuk memakan Xiao Yang dan jadi legasi setelah mendengar ini. Baru saja, Xiao Yang menyerah perlawanan, dan Xiao Yang dengan mudah mengatur pelapisan jiwa, sekarang ancaman pelapisan jiwa hadir, gadis kecil itu tidak sabar untuk memakan Xiao Yang dan jadi legasi setelah mendengar ini. Baru saja, Xiao Yang menyerah perlawanan, aku tidak berani untuk tidak mematuhi mereka. Nama saya Luyin, dan saya adalah seorang praktisi air. Saya mendengar bahwa orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil, tetapi saya belum pernah melihat orang tua kandung saya sejak saya lahir. Saya dikirim ke Akademi sejak saya lahir dan dibesarkan oleh seorang guru tertentu. Kemudian, karena bakat saya yang baik, itu dikirim ke keluarga besar lokal kami. Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa putra dari keluarga besar itu sebenarnya adalah binatang buas, dan dia menganggapku buruk. Setelah itu, saya mengetahui secara kebetulan dan kebetulan bahwa kematian orang tua saya semua direncanakan oleh mereka. Kemudian, saya bekerja keras untuk berkultivasi dan berkultivasi, dan akhirnya suatu hari, kekuatan saya menembus douxian, sehingga menghancurkan semua 797 anggota keluarga mereka, bunuh. Setelah membunuh mereka, saya pergi ke Sekte Super Dongsu untuk menyerah, dan orang-orang tua itu menyegel saya di sini. Gadis kecil itu berkata dengan menyedihkan. Lalu apa yang terjadi dengan penampilanmu yang berumur 10 tahun? Sui Yue juga penasaran. Ini adalah ramuan obat langka yang secara tidak sengaja saya konsumsi ketika saya masih muda setelah gadis kecil itu selesai berbicara, jejak rasa sakit muncul di wajahnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit simpatik, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya Xiao Yan dan Yu Yifeng yang tersenyum samar. Orang ini benar-benar berbohong. Tapi dengan warisan batu giok, aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Xiao Yan tersenyum dalam hati. Biarkan dia keluar, kata Yu Yifeng pada saat yang sama. Oke, perhatikan, aku akan menekan kekuatan segel batu raksasa ini, dan kamu akan keluar dengan bantuan segel yang melemah. Xiao Yan selesai berbicara dan berjalan menuju batu raksasa raksasa dalam sekejap. Begitu dia mendekati batu biru, kekuatan kurungan yang tak dapat dijelaskan dan tirani perlahan menyebar, di bawah kekuatan kurungan ini, kekuatan Xiao Yan sangat terbatas. Kekuatan jiwa. Xiao Yan tidak membuang waktu, dan segera berteriak, kekuatan jiwa yang mempesona itu seperti lautan luas, condong langsung ke batu biru. Bunyi air menamparkan tanpa henti, dan kemudian tubuh gadis kecil itu benar-benar menjadi transparan. Saat berikutnya, dengan kepulan, dia dengan mudah melepaskan diri dari belenggu batu biru, dan kemudian jatuh ke tanah. Aku, akhirnya aku bebas. Gadis kecil itu melihat ke batu biru dan Xiao Yan, dia tidak percaya itu semua benar, katanya dengan penuh semangat. Apa yang baru saja dikatakan gadis kecil itu benar hanya jika dia menelan bahan obat secara tidak sengaja dan mempertahankan usianya sekitar 10 tahun, dan sisanya salah. Tapi setelah dibebaskan dari perbudakan, gadis kecil itu tidak melakukan apa-apa. Lagipula, kekuatannya terlalu lemah. Jika dia mengungkapkan tujuannya terlalu dini, aku takut dia akan langsung dilenyapkan oleh orang-orang ini di depan mata, dia, belum lagi Xiao Xiao masih ada di tubuhnya, pelapisan jiwa di bawah biji api. Huh, tujuanmu kali ini sebenarnya adalah untuk menyelamatkan orang-orang dari kerajaan hantu tapi tujuanku mirip denganmu. Ketika saya bertarung dengan pria di lantai 6, kekuatan jiwa saya terluka parah, tetapi selama saya bisa melahap sumber jiwanya, kekuatan jiwa saya akan dikembalikan ke keadaan semula. Lebih baik mengikuti kelompok orang ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah lantai 8, dan milikku adalah lantai 7. Sekarang keadaanku tidak sebagus sebelumnya, dan mengikuti mereka dapat mengurangi sebagian pertempuran. Susu, gadis kecil itu baru saja mendarat, dan dia berpikir cepat. di kepalanya. Sekarang, apakah sudah waktunya untuk mengatakan sesuatu tentang pria itu? Yu Yifeng tertawa ketika dia melihat gadis kecil itu mendarat. Itu alami. Orang yang ingin kamu selamatkan ada di lantai 8. Dan penjaga yang menjaga lantai 8 adalah binatang jiwa yang kekuatannya sebanding dengan dodi bintang tiga manusia, kata gadis kecil itu perlahan dengan suara seperti lonceng perak. Apa? Di lantai 8, binatang jiwa yang kekuatannya sebanding dengan pertempuran keabadian bintang tiga manusia. Tetapi mendengarkan pernyataan gadis kecil itu, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Alasan mengapa lantai 10 begitu sederhana adalah karena ada jadelegasi, sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang Tiga, tetapi lantai 9 mungkin tidak begitu mudah. Di lantai 8, itu pasti akan lebih sulit, lagi pula, pulau es dan api lebih sulit saat turun. Aku tidak akan berbohong padamu, aku telah menggunakan kekuatan jiwaku untuk pergi ke lantai ini, jadi aku jelas. Gadis kecil Luyin berkata sedikit, kalau begitu, ayo pergi. Pintu masuknya ada di sini, ayo pergi ke lantai 9 dulu. Su Yue menemukan lorong tidak jauh dari batu segel biru dan berkata, aku, aku ingin mengikutimu. Melihat Yu Yifeng dan yang lainnya bergerak cepat, Luyin mau tidak mau membuka matanya dan berkata perlahan kepada Xiao Yang dan yang lainnya. Jangan ikuti kami, karena kamu bebas, maka pergilah sendiri, kata Yu Yifeng dengan mendengus dingin. Jelas, orang-orang yang bisa dipenjara di pulau es dan api semuanya adalah orang jahat, aku tidak percaya. Saya dipenjara di sini, tidak seperti Anda, saya tidak bisa datang dan pergi dengan bebas. Saya hanya bisa mengikuti Anda sebagai penantang. Jika saya gagal, saya akan dikirim. Luyin melihat kekerumunan dan menjelaskan. Lebih baik membiarkan dia mengikuti kita, lagi pula, dia relatif akrab dengan pulau es dan api ini. Xiao Yan membelanya. Oke, tapi jika kamu membuat masalah, kami akan menjadi orang pertama yang memaafkanmu. Yu Yifeng berkata dengan galak kepada Luyin. Kakak, terima kasih. Luyin melompat ke samping Xiao Yan dan tersenyum. Sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan pada orang ini. Luyin baru saja mendekati Xiao Yan, dan tiba-tiba merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan tirani melanda, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Ayo pergi. Semua orang mengucapkan sepatah kata pun dan kemudian sekelompok delapan orang langsung pergi ke lantai sembilan. Pulau es dan api, di ruang penjaga lapis ketiga. Lang, mengapa kamu masuk tanpa izin ke wilayahku tanpa izin? Di puncak pegunungan yang luas, sebuah gua yang indah menonjol, dan di dalam gua, suara marah yang bisa melihat dunia perlahan menyapu ruang ini. Raja yang terhormat, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Orang-orang yang menerobos pulau es dan api kali ini tampaknya datang ke beberapa orang yang menarik. Bayangan hitam yang tiba-tiba disebut Lang berkata perlahan. Bayangan hitam ini sebenarnya sama dengan manusia. Tetapi aura gelap di tubuhnya terlalu kuat, sehingga orang biasa tidak dapat menemukannya. Orang yang menarik, makhluk di dalam gua mendengar kata-kata itu, tetapi suara marah itu perlahan meredah, karena jelas bisa disebut manusia yang menarik oleh Lang di depannya, jadi itu pasti bukan orang yang menarik, manusia sederhana. Karena Lang ini adalah penjaga lantai empat, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Ada tujuh dari mereka, dan salah satunya adalah anggota elemen cahaya. Itu harus menjadi anggota tahta suci, dan saya melihat bahwa napas gadis itu tidak lemah, dan itu harus menjadi orang yang sangat penting di dunia. Tahta suci. Kata sosok hitam itu, orang-orang dari tahta suci. Suara di dalam gua terbuka perlahan, dan suaranya penuh kejutan. Nama dan kekuatan tahta suci, meskipun bukan di dunia hantu, tetapi di dunia manusia, tetapi kekuatannya juga salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Ada orang lain yang perlu diperhatikan. Dia memiliki napas yang sangat panas di tubuhnya. Kurasa, itu seharusnya. Api suci. Pria bermulut lang itu membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan antusiasme. Api suci. Ketika pria bermulut lang mengatakan ini, makhluk-makhluk di gua tiba-tiba runtuh, dan ruang bergetar hebat. Sebagai penjaga lantai tiga, dia adalah salah satu raja terbaik di pulau Icevire, tetapi dia memiliki beberapa penyakit gelap di tubuhnya, yang hanya bisa disembuhkan dengan api suci. Jika salah satu dari orang-orang yang memasuki pulau es dan api dalam perjalanan ini benar-benar memiliki api suci, maka cederanya dapat diselesaikan. Meskipun orang ini baru pada tahap awal One Star Fighting Immortal, tempatnya ada sesuatu yang tersembunyi di tubuhnya, yang bisa membuatku merasa tidak nyaman. Sosok mulut lang merenung. N, saat berikutnya, makhluk-makhluk di dalam gua kehilangan suara setelah mendengar kata-kata sosok hitam itu. Apakah saya perlu memberitahu raja di lantai pertama dan kedua? Melihat situasi kontemplatif di dalam gua, pria paruh elang itu tidak bisa tidak berkata. Jangan terburu-buru memberitahu mereka. Lagi pula, pria di lantai pertama adalah orang gila. Ketika dia disebutkan kepada pria di lantai pertama dan kedua, bahkan sebagai penjaga lantai tiga, pria ini masih memiliki ketakutan yang tersisa. Kembalilah, jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku punya caraku sendiri, dan setelah itu selesai, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Makhluk besar di dalam gua itu berbicara perlahan. N, pria bermulut elang mendengar kata-kata itu dan menghilang kembali ke lantai empat dalam sekejap. Pria di lantai pertama, aku ingat bahwa dia adalah bawahan dari Lord of Soul Eater. Ketika Lord of Soul Eater menghilang, semua ujung tombak diarahkan pada Lord of Soul Lee. Orang ini tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lord of Soul Lee, tetapi dia masih mengabaikannya. Untuk alasan ini, dia membantai banyak orang kuat di Lee Soul Domain, dan akhirnya memprovokasi Lord of Lee Soul untuk mengambil tindakan, dan dia langsung ditangkap dan dipenjara di sini. Tapi kenapa ada perasaan gelisah yang samar-samar di hatiku, apakah itu ilusi? Ada suara keraguan di dalam gua. Di sisi lain, sosok delapan orang Xiao Yan juga datang ke lantai sembilan untuk menjaga ruang tempat mereka berada. Ruang penjaga di lantai sembilan berbeda dengan lantai sepuluh, kali ini ternyata ruang melingkar. Ruang dipenuhi dengan batu besar yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap batu tampaknya memiliki jejak kekuatan aneh. Bahkan batu-batu ini tampak kacau, tetapi menurut persepsi Xiao Yan, ada pola tertentu. Disusun bersama, seluruh ruang membentang ribuan mil, tetapi sepenuhnya dikelilingi oleh bebatuan kuning kaki, seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang menembus hati semua orang. Apa ini tepat setelah memasuki ruang aneh di lantai sembilan, Yu Xiao Yan merasa bahwa kekuatannya benar-benar ditekan, dan sentuhan berat muncul di hatinya. Hati-hati, jika aku mengharapkannya dengan benar, ini seharusnya menjadi formasi. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menjadi dalam, dan dia menatap tajam ke tempat tertentu di ruang itu, di mana tempatnya ada sedikit fluktuasi energi. Boom! Dan di bawah tindakan Xiao Yan, batu besar yang berdiri dengan tenang, benar-benar bergerak perlahan. Tidak, cepatlah! Ketika Xiao Yan melihat batu-batu besar ini bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Karena kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dia ditempatkan di atas susunan batu-batu ini, dan dia merasakan tekanan besar. Xiao Yan tidak berani meragukan bahwa jika mereka dipenjara oleh formasi ini, situasi mereka semua akan sangat berbahaya. Boom! 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 Batu-batu di lantai sembilan, masing-masing berukuran sama, segera bergerak cepat, dan kemudian sepertinya sesuatu perlahan terbentuk di sekitar Xiao Yan dan semua orang. Cepat! Pegang kelompok, dan melihat pemandangan ini, wajah kecil Luyin tiba-tiba tenggelam, dan meledak. Awalnya, Luyin terlalu malas untuk peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain. Luyin, tetapi orang-orang ini sangat kuat. Jika mereka dapat membantunya mengalahkan penjaga dari beberapa lantai pertama, itu pasti akan mengurangi tekanannya, jadi dia berbicara. Sabu-sabu, mendengar Luyin berbicara, sekelompok delapan orang segera bersandar ke belakang, tetapi batu-batu itu masih tidak bermaksud berhenti. Fluktuasi ini mengerikan, dan saat ini, aku khawatir kita telah jatuh ke dalam formasi Wali Lapis Kesembilan, yang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Mata Xiao Yan berputar dengan cepat, mencoba menemukan Wali Lapis Kesembilan, tetapi dia menemukan tidak ada, karena ini ada kekuatan yang sangat istimewa di atas batu, ditambah dengan kecepatan, itu benar-benar mengganggu eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan. Aku seharusnya tahu siapa penjaga lantai sembilan itu. Ketika semua orang bingung, wajah kecil Luyin menatap batu yang memberi tahu rotasi, tetapi tiba-tiba berkata. Ada apa? Semua orang mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Brahma, batu mayat yang pecah. Luyin berkata perlahan, tetapi ada nada depresi yang tidak dapat dijelaskan dalam suaranya. Brahma batu bangkai yang pecah. Beberapa orang sepertinya belum pernah mendengar tentang makhluk ini, sehingga wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Batu Kalajengking Brahma Scorpion, ini adalah binatang jiwa yang kuat. Pada dasarnya tumbuh di daerah gurun. Ia menyukai kelembaban dan jarang terkena sinar matahari yang terik. Namun, jenis binatang jiwa ini mematikan. Ia membawa racun yang cukup ganas ke seluruh tubuhnya, dan bahkan kait Kalajengking beracun di ekornya, yang mematikan. Kait Kalajengking beracun mereka hancur. Sekali terkena, racun mematikan itu menyebar dan tidak ada obatnya, itulah namanya. Saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa Kalajengking Brahma yang kekuatannya hanya pada tahap akhir dosian bintang satu benar-benar dapat menggunakan kait Kalajengking beracun untuk secara paksa melenyapkan dosian bintang dua yang kuat. Xiao Yan berkata-kata dengan kata. Alasan mengapa Xiao Yan mengetahuinya adalah karena Cailin. Bagaimanapun, makhluk semacam ini menjadi pengikut klan Medusa, tidak peduli apakah itu di benua Douqi atau Gurung Suan Santian, jadi Xiao Yan tahu sedikit lebih atau kurang. Cerawat! Sementara semua orang berbicara, sebuah celah kecil tiba-tiba kosong di bebatuan yang berputar tak terhitung jumlahnya. Di celah itu, begitu makhluk coklat tua melihat makanan, mereka melihat makanan. Lihat mereka! Bangkai Batu Brahma Kalajengking! Tubuhnya berwarna coklat tua, dengan cangkang kokoh di atas tubuh ramping, tikungan tubuh sebenarnya dipenuhi dengan racun yang ganas, dan bahkan ekornya, kait Kalajengking beracun dengan ukuran puluhan meter, berayun perlahan. Orang ini, aku khawatir kekuatannya sebanding dengan tingkat kesempurnaan dosian bintang dua manusia. Hanya dengan pandangan sekilas, Thunder Snake memberikan evaluasi. Orang ini tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Aku akan menguraikan formasi, dan menyerahkan sisanya padamu, kata Xiao Yan. Monyet darat, Suiyue, kalian berdua sedang bertahan, dan jangan terkontaminasi oleh racunnya. Razer, ayo lakukan, dan yang lainnya jangan bergerak. Saat berikutnya, Yu Yifeng memberi perintah. Hohohoho! Mayat Kalajengking Brahma Skorpion berdiri di atas batu, dan kemudian memandang delapan orang di bawah dengan penuh minat, seolah-olah melihat makanan yang paling enak. Huoyan! Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan dia meninju batu bangkai Brahma Skorpion. Di atas kepalan tangan, ada napas api yang sangat panas, yang membuat suhu ruang yang dikelilingi oleh formasi batuan ini tiba-tiba meningkat banyak. Kako! Brahma Skorpion membuat suara aneh, dan kemudian kedua cakar Kalajengking tiba-tiba melambai, dengan sinar energi coklat tua, menyerang api Xiao Yan. Sabu-sabu! Fluktuasi keduanya baru saja menyentuh, dan langit tiba-tiba terkejut. Temperatur nyala api yang tinggi adalah musuh bebuyutan mayat dan Kalajengking Fan Batu, sehingga serangan kali ini ternyata berimbang. Setelah konfrontasi singkat, batu mayat Brahma juga menyadari bahwa orang-orang ini tidak sederhana, dan sosok itu langsung disembunyikan di batu, dengan bantuan penutup formasi batu, mencoba membunuh dengan satu pukulan. Binatang buas ini sangat licik. Suyue tidak bisa menahan kutukan setelah melihat mayat Brahma Skorpion yang hancur yang menabrak batu tepat setelah pukulan Xiao Yan. Jangan khawatir, formasi ini sederhana. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan yang mempesona di tubuhnya perlahan mengalir ke Ni Gong Wan di tubuhnya, dan kemudian sebuah prasasti inti yang sangat kejam perlahan terpancar. Orang ini awalnya, Yu Yifeng dan Razer akan bergerak, tetapi orang ini langsung jatuh ke batu, membuat keduanya kehilangan target dan harus menatap. Bum-bum-bum. Tepat ketika Yu Yifeng dan beberapa orang mengepung Xiao Yan, menunggu Xiao Yan memecahkan formasi batuan untuk memaksanya keluar dari tubuh aslinya, sebuah kait coklat tua dengan ukuran ratusan kaki tiba-tiba meledak batu, keluar. Terlalu cepat, tanpa sedikitpun pertahanan, Kalajengking beracun tiba-tiba melesat menjauh dari batu ketika kerumunan sedikit mengendur, dan melesat ke angin warisan Gyok. Kail Kalajengking beracun adalah inti dari batu mayat Kalajengking Brahma, yang memadatkan racun dan kekuatan seumur hidupnya. Jika terkena kait Kalajengking beracun dari batu penghancur mayat Brahma Skorpion bintang dua tingkat kesempurnaan dosian, saya khawatir itu bahkan akan menjadi tahap awal dosian bintang tiga yang kuat. Siapapun itu, juga akan ditakdirkan untuk jatuh. Daun kecil, dan serangan ini datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang tidak menyadarinya. Ketika mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sial, salah perhitungan, binatang ini. Xiaoyan memadatkan prasasti inti untuk memecahkan formasi batuan dengan satu pukulan, tetapi dia mengabaikan kebijaksanaan dan kekuatan batu mayat Brahma Skorpion. Akhir cahaya. Tabrakan. Pada saat kritis ini, Liu Qing, yang paling dekat dengan Yu Xiaoye, bergerak. Lengan rampingnya sedikit terangkat, dan kemudian sesuatu seperti gulungan langsung hancur, dan seberkas cahaya putih susu turun perlahan. Bermandikan sinar putih susu ini, apakah itu energi pendendam yang dikonsumsi, atau bahkan jiwa, telah sangat terpelihara. Ternyata itu adalah gulungan keterampilan bertarung pertahanan berbasis cahaya di puncak peringkat suci. Gadis ini benar-benar bersedia. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Xiaoyan, manfaatkan sekarang. Dia menghancurkan gulungan keterampilan bertarung dan untuk sementara menghentikan serangan batu penghancur mayat Brahma Skorpion. Liu Qing tiba-tiba berteriak pada Xiaoyan. Jangan khawatir, serahkan padaku. Binatang buas, mari kita tangkap. Saat berikutnya, Xiaoyan tersenyum perlahan, dan kemudian 27 ribu prasasti inti tidak diterapkan padanya, tetapi pada batu yang disembunyikan oleh batu tubuh yang rusak, Brahma Skorpion. Formasi itu melesat pergi. Yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan Xiaoyan sendiri untuk melawan makhluk abadi sebagai atribut api. Dengan pendekatan dua arah, biarkan kekuatan kalajengking Brahma menjadi tirani dan licik, saya khawatir hanya ada satu jalan buntu. Pada saat ini, setelah kalajengking mayat Brahma Skorpion untuk sementara dilarang bergerak oleh gulungan keterampilan bertarung pertahanan berbasis cahaya Liu Qing, kilatan keterkejutan muncul di hatinya. Pada saat ini, ia baru menyadari bahwa tidak mudah untuk membobol orang-orang di lantai sembilan yang dijaganya kali ini. Matilah aku! Murid Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan kemudian matanya menatap batu bangkai Brahma Kalajengking yang tersembunyi di dalam formasi batu. Bersamaan dengan itu, kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa besar mengunci batu mayat yang rusak, Brahma Skorpion. Pada saat itu, 27 ribu prasasti inti seperti sinar pemusnahan, dan ditembakkan langsung ke formasi batuan. Bum-bum-bum! Dalam formasi batuan, batu itu berputar dengan kecepatan tinggi, sehingga melahirkan kekuatan khusus untuk menekan semua orang, dan sosok batu mayat yang rusak, Brahma, disembunyikan dengan sempurna oleh formasi batuan. Namun, dikunci oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, dan membiarkan formasi batuan menjadi tirani, itu bukan tandingan 27 ribu prasasti inti Xiaoyan. Crash! Prasasti inti yang tidak terlihat baru saja bersentuhan dengan formasi batuan, dan formasi batuan berputar berkecepatan tinggi menjadi gelisah dalam sekejap, dan kemudian saat berikutnya, kecepatannya melambat di bawah mata semua orang. Orang ini adalah kekuatan mental yang kejam. Pada saat ini, Liu Qing, yang baru saja menggunakan gulir pertahanan, tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Xiaoyan dengan kagum. Tidak ada keraguan bahwa metode kultivasi kekuatan spiritual lebih langka daripada kekuatan jiwa, dan serangan yang baru saja dibuat oleh Xiaoyan dikirim dengan kekuatan spiritual, yang membuat Liu Qing semakin penasaran dengan identitas Xiaoyan. Kako! Si Fan Scorpion menyadari bahwa serangan Xiaoyan adalah tirani, meskipun itu tidak ditujukan padanya, tetapi begitu formasi batuan itu rusak, dia juga akan kehilangan perlindungan terbaik, dan dia ingin dengan mudah melenyapkannya, itu sangat sulit. Tersedak, suara aneh itu baru saja jatuh, dan Brahma Scorpion tidak ragu-ragu. Kalajeng Qing beracun di ekornya melintas, dan menembak langsung ke Xiaoyan yang berada di jalan buntu dengan formasi batuan di udara. Yang berbeda dari yang sebelumnya adalah kali ini kail kalajeng Qing beracun mengandung kekuatan yang sangat keras, jika terkena kalajeng Qing beracun ini, bahkan Xiaoyan tidak akan bisa memakannya dan pergi. Ular guntur, lakukan. Jadei Feng dan Lei Senake telah mengamati situasi pertempuran sepanjang waktu. Yang harus mereka hadapi adalah batu mayat Brahma Scorpion, dan apa yang dilakukan Xiaoyan adalah menyelesaikan gangguan formasi batuan ini. Pada saat ini, batu mayat ditembakkan Brahma Scorpion, mereka secara alami tidak akan duduk diam. Susu, kemanusiaan, kamu benar-benar menghancurkan formasi saya dan tidak membiarkan kalajeng Qing ini jatuh. Batu mayat Brahma juga langsung marah. Jika formasi batu itu rusak, saya khawatir saya benar-benar tidak akan menjadi lawan orang-orang ini di depan saya. Bagaimanapun, hanya Dewa Pertarungan Bintang 3 yang cukup rumit, belum lagi Dewa Pertarungan Bintang 2 lainnya. Mau membunuhku, kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan? Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata kalajeng Qing Brahma jatuh, kait kalajeng Qing beracun melintas dengan seberkas cahaya aneh. Kecepatannya sangat cepat, menembus keluar dari formasi batuan dalam sekejap, dan kemudian meledak ke Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, Anda dapat menguraikan formasi dengan ketenangan pikiran. Serahkan ini pada kami. Saat Xiaoyan hendak memulai, suara Yu Yifeng perlahan muncul, dan kemudian dua sosok datang langsung di depan Xiaoyan, berkedip-kedip. Ini memiliki atribut angin qian dan atribut guntur pera. Hampir sampai, hancurkan untukku. Xiaoyan melihat serangan mendadak ini tanpa panik. Bagaimanapun, Yu Yifeng dan Razer sudah bergerak, dan dia hanya bisa menggunakan ketenangan pikiran untuk memecahkan formasi batuan. Tabrakan. Kalajeng Qing beracun itu menghantam Jade Yifeng tanpa jejak, tetapi apa yang digunakan Jade Yifeng dan tander senake untuk menghentikannya sementara? Bang bang bang. Setelah beberapa saat, pupil Xiaoyan menjadi dalam, dan kemudian prasasti inti yang mempesona dengan paksa menghancurkan formasi batuan. Setelah benar-benar menghancurkan formasi batuan, batu yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti berputar dan berdiri diam di tanah, sehingga di atas salah satu batu kuning kaki yang paling besar, batu mayat Brahma Scorpion sedang membuka pupil binatangnya, menunggu untuk menelan Xiaoyan. He hei, mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Melihat ini, Yu Yifeng tiba-tiba bergetar dengan kekuatan abadi pertempuran biru, dan segera mengaitkan kalajeng Qing beracun itu kembali untuk sementara, dan sosoknya, seperti hantu, menghilang di tempatnya sekejap menghadap batu mayat yang pecah Brahma Scorpion di titik tertinggi di luar tubuh. Atribut angin secara alami sangat menakutkan di atas kecepatan. Kako. Tampaknya menyadari bahaya, batu bangkai yang pecah kalajeng Qing Brahma membuat suara aneh, dan kemudian ada semburan kabut warna-warni di sekitar tubuh. Di atas kabut berwarna, racun yang cukup untuk dengan mudah melengkapi. Menyapkan semua orang perlahan muncul. Teknik melonjak angin. Sebuah dengusan dingin muncul tepat di samping batu bangkai Brahma Scorpion yang pecah, semua lima badai berukuran puluhan meter tiba-tiba mengepung Yu Yifeng, dan kemudian Yu Yifeng melambaikan telapak tangannya, dan itu meledak ke dalamnya. Gulu. Kekuatan pertempuran abadi dari atribut angin dengan mudah menghilangkan kabut warna-warni yang digunakan batu mayat Brahma Scorpion untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga momentumnya tidak melemah dengan cara apapun, dan masih meledakkannya, seperti angin topan yang menyilaukan, daya mematikan yang dibawahnya mungkin bisa dengan mudah melenyapkan batu bangkai Brahma Scorpion yang pecah. Tidak. Sampai saat ini, kalajengking mayat Brahma Scorpion mengeluarkan raungan yang sangat tidak rela, dan kemudian badai terus meluas di pupil binatang buasnya, dan bahkan saat berikutnya, tiba-tiba menusuk tubuhnya. Boom! Serangan tirani Yu Yifeng langsung menembus tubuhnya, dan tubuh mayat yang rusak menjadi dalam. Saat berikutnya, tubuh itu ternyata samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembengkakan. Tidak, orang ini akan meledakkan dirinya sendiri, kembalilah. Ular guntur tidak melakukan apa-apa, hanya untuk melindunginya. Pada saat ini, menyaksikan Yu Yifeng melenyapkan batu mayat Brahma Scorpion, sentuhan kegelisahan muncul, dan mayat batu tubuh Brahma Scorpion di antara mereka, mereka telah mengumpulkan racun selama bertahun-tahun. Jika mereka meledak seperti ini, aku khawatir mereka. Tembak kalajengking beracun. Tepat ketika semua orang panik, suara main-main Xiao Yan perlahan terdengar, dan kemudian api merah menyala tiba-tiba menembak ke arah kalajengking Brahma batu mayat yang rusak. Dengan munculnya api merah menyala ini, tubuh batu tubuh yang rusak Brahma Scorpion dibakar dalam sekejap, dan tanda-tanda penghancuran diri juga sepenuhnya ditekan oleh nyala api, dipanggang oleh nyala api yang begitu panas, dan vitalitasnya meningkat, juga cepat. Dan dalam nyala api merah yang menyala-nyala ini, kekuatan dua nyala api suci dipaksakan, tapi Xiao Yan membuat lapisan kebutaan untuk membutakan pandangan semua orang. Lantai 9, sudah berakhir. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata perlahan sambil melihat kalajengking mayat itu menghilang sepenuhnya. Namun, mata yang lain tumpul. Mereka tahu betapa kerasnya tubuh mayat yang rusak itu. Meskipun mereka telah terluka parah oleh Yuki Feng, mereka begitu mudah dibakar dan diubah menjadi ketiadaan oleh Xiao Yan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini api di tubuh tidak sederhana. Dan dengan lenyapnya total batu mayat Brahma Scorpion, sebuah lorong perlahan muncul di batu besar itu. Kemudian, itu adalah bagian untuk mengalahkan penjaga lapis ke-9 dan meninggalkan ruang ini. Hohoho, penjaga lantai 10 adalah binatang jiwa dari dosian bintang 2 yang terlambat, dan lantai 9 adalah binatang jiwa yang sempurna dari dosian bintang 2. Saya khawatir di lantai 8, kita akan disambut oleh binatang buas yang sebanding dengan makhluk abadi bintang 3 yang bertarung. Setelah orang-orang mengalahkan batu mayat Brahma Scorpion, mereka tidak sibuk meninggalkan yang pertama, waktu. Bagaimanapun, lantai 8 menyambut mereka dipertarung pertemuan itu. Ini adalah keberadaan yang lebih menakutkan, dan tentu saja, perlu untuk memulihkan energi dendam yang dikonsumsi terlebih dahulu. Tapi untungnya, tingkat kultivasi orang-orang ini tidak rendah, dan setelah beberapa saat, kipertempuran akan kembali ke aslinya. Dan ketika Yu Yifeng menyebutkan binatang jiwa tingkat abadi yang bertarung dengan bintang 3, mata orang-orang yang hadir menjadi suram. Mereka tahu bahwa dosian bintang 2 dan dosian bintang 3 adalah daerah aliran sungai. Tidak peduli seberapa tirani atau menakutkannya dosian bintang 2, kekuatan mereka akan sangat berkurang ketika berhadapan dengan dosian bintang 3. Ada satu hal yang harus saya ingatkan sebelumnya. Setelah melihat jawaban dendam semua orang, gadis kecil Luyin berkata kepada Yu Yifeng dengan tatapan serius. Apa? Yu Yifeng juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Lantai 8 ini membuatku sangat gelisah. Aku sarankan kamu bersiap dengan baik. Jika kamu kalah, mundurlah langsung. Gadis kecil itu berkata dengan serius. Meskipun Luyin ingin melahap makhluk tertentu di Pulau Icevire untuk memulihkan kekuatannya, tetapi jika dia dikalahkan, dia secara alami harus mundur. Kecemasan yang sangat kuat. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia berbicara perlahan, bahkan dia tidak menyadarinya. Orang yang ingin kamu selamatkan mungkin ada di lantai 8, tapi penjaga di lantai 8 memberiku gelombang kematian. Terus terang, saya tidak berpikir Anda memiliki kesempatan untuk menang hanya dengan mengandalkan kalian. Jika kekuatannya mencapai Tristar Fighting Immortal, maka dia memiliki setengah peluang untuk menang. Luyin tidak perlu bersembunyi, dan berkata perlahan ke arah Xiao Yan. Apakah kamu tahu binatang jiwa seperti apa penjaga di lantai 8 itu? Razer di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak tahu, karena penjaga di setiap lantai pulau Icevire muncul secara acak, misalnya, terakhir kali Anda datang, Solbis yang Anda temui di lantai 10 dan Solbis yang Anda temui di lantai 10 kali ini, meskipun kekuatannya sama, tapi tidak mungkin itu adalah jenis Solbis yang sama. Luyin berkata dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengambil satu langkah pada satu waktu. Yu Yifeng menganggup diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa mereka datang untuk menyelamatkan orang itu adalah karena mereka menerima komisi, dan komisi ini berada di bawah kekuasaan dunia hantu. Meskipun keluarga Giok mereka cukup kritis terhadap komisi, dan ada banyak lubang di komisi, tetapi mereka Giok keluarga itu tirani, dan tidak sebagus keberadaan dunia hantu yang hanya bisa menutupi langit, jadi dia harus melakukannya. Kalau tidak, begitu dia membuat marah kekuatan dunia hantu itu, saya khawatir keluarga Yu mereka akan musnah. Ayo keluar dulu. Setelah beberapa saat, Liu Qing memimpin dan berkata. Ayo pergi, ayo pergi dan lihat harta apa yang ada di lantai ini terlebih dahulu, dan kemudian aku khawatir kita perlu mengambil rencana jangka panjang untuk lantai 8. Su Yue tersenyum. Semua orang mendengar kata-kata itu, sedikit menganggup, dan kemudian berjalan menuju pintu keluar. Bagaimanapun, mereka telah mencapai lantai 8, dan kemenangan ada di depan. Jika mereka kembali seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan berdamai. Dan tim mereka, dalam hal kekuatan, memiliki Yu Yifeng, pembangkit tenaga listrik di tengah pertempuran bintang tiga abadi, dan dalam hal kekuatan jiwa, ada Xiao Yan, seorang alkemis yang hampir mencapai jiwa negeri Dongeng. Anda ingin menerobos lantai 8, Anda seharusnya tidak sulit. Of, semua orang meninggalkan ruang penjaga di lantai 9, dan kemudian datang ke lorong gelap dengan mudah. Dah dah dah, baru saja dituangkan ke lorong ini, semua di dinding sekitarnya, lampu menyala langsung, menerangi jalan semua orang. Suhu di lantai 9 agak dingin. Yu Xiaoye juga jauh lebih baik daripada di awal. Ketika menghadapi bahaya, dia tidak lagi bingung, tetapi merasa sedikit lebih tenang. Namun, Yu Xiaoye juga sangat bingung, ketika dia di rumah, dia adalah wanita muda tertua, dan banyak pembangkit tenaga listrik bertarung melawannya secara pribadi, tetapi mereka semua kalah pada dirinya sendiri. Tapi sekarang dia keluar untuk mengikuti warisan paman kedua Yu, dia menyadari bahwa lawan dalam keluarga hanya untuk memenangkan kegembiraannya sendiri dan dengan demikian kalah pada dirinya sendiri, jika tidak, sekali perjuangan hidup dan mati seperti ini, Yu Xiaoye akan dikalahkan secara instan. Tapi untungnya, pengalaman ini membawa banyak hal untuknya. Aneh, mengapa ada sedikit kegelisahan di alam jiwaku? Sementara semua orang berjalan di lorong di lantai 9, menuju tempat rampasan dan orang jahat di penjara, Xiaoyan berkata dengan terkejut. Xiaoyan tidak memperhatikan ketika Lu Yin mengatakannya pada awalnya, tetapi saat Teh jatuh, perasaan itu tampak menjadi lebih tidak nyaman. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini bisa sedikit lebih buruk daripada negeri Dongeng, dan satu-satu tentunya hal yang dapat membuat ketakutan kekuatan jiwa Xiaoyan adalah jiwa negeri Dongeng yang sebenarnya. Dan seberapa sulitkah untuk mengolah jiwa negeri Dongeng? Tidak hanya bakat yang dibutuhkan, tetapi juga perlu memadatkan istana spiritual. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan jiwa akan membuat lompatan kualitatif setelah menembus negeri Dongeng. Alasan mendasar adalah bahwa kekuatan jiwa bukanlah masa pasir yang tersebar di alam jiwa, tetapi dipadatkan untuk membentuk kekuatan spiritual yang sangat kuat, istana. Begitu istana roh keluar, siapa yang akan bersaing denganmu? Ada di sini, saat Xiaoyan sedang memikirkan makhluk seperti apa yang ada di lantai delapan, Yu Yifeng berkata perlahan. Setelah Jadelegasi selesai berbicara, di depan semua orang, sebuah peti harta karun emas yang persis sama dengan lantai sepuluh menonjol. Daun kecil, silakan. Melihat bahwa semua orang tidak bermaksud untuk bergerak sama sekali, Yu Yifeng berkata langsung. Ah, aku. Meskipun Yu Xiaoye telah tumbuh dewasa setelah beberapa pertempuran, dia masih sedikit takut saat ini. Jangan khawatir tentang adik perempuan Ye, ini sangat sederhana. Liu Qing juga mendorong Yu Xiaoye dari samping. N. Yu Xiaoye mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berjalan perlahan seperti langkah lotus hijau. Saya harap ada sesuatu yang baik. Anggota tim Haukeye lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ketika mereka menyaksikan Yu Xiaoye bertindak seperti ini. Meskipun mereka melakukan ini untuk keluarga, semua orang egois. Mereka berjalan di ujung pisau sepanjang tahun. Jika beberapa harta muncul pada waktu tertentu, itu cukup membuat mereka khawatir tentang makanan dan pakaian. Pada saat itu, mereka akan menghilangkan identitas khusus ini, untuk menemukan tempat untuk menetap. Mencicit. Dengan suara, Yu Xiaoye menamparkan peti harta karun itu dengan tangannya yang ramping. Pada saat itu, peti harta karun emas itu perlahan terbuka di bawah tatapan semua orang. Weng Bu Xing, peti harta karun itu baru saja dibuka oleh Yu Xiaoye, dan tiba-tiba seluruh lorong dipenuhi dengan warna emas cerah yang luar biasa. Apa ini? Xiaoye yang belum pernah menghadapi situasi seperti itu untuk sementara waktu, tetapi penguasa kuno api abadi di belakangnya memancarkan jejak panas yang berapi-api. Ini, Xu Anjing. Ketika Yu Yifeng melihat cahaya keemasan yang menyilaukan, dia berjalan dengan cepat, dan hanya kehilangan suaranya ketika dia melihat benda yang tenang di peti harta karun. Xu Anjing. Xiaoye mau tidak mau bertanya setelah mendengar fluktuasi yang sangat panas dalam suara Yu Yifeng. Anda harus tahu bahwa sesuatu yang dapat membuat pria kuat abadi yang bertarung dengan bintang tiga tengah begitu bersemangat secara alami bukanlah hal yang biasa. Yang disebut Xu Anjing adalah bahan untuk membuat senjata. Di atas dunia, kastor senjata disebut kastor. Pekerjaan seumur hidup mereka dan apa yang telah mereka pelajari adalah untuk tujuan melemparkan senjata. Impian seumur hidup mereka adalah melemparkan senjata tak tertandingi. Tapi biarkan mereka melakukan yang terbaik, dan tidak dapat dihindari bahwa seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi, dan kristal misterius ini adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat senjata ajaib. Dengan Xu Anjing, dan dengan bantuan bahan langka lainnya, senjata yang agak tirani dapat dilemparkan, setidaknya dalam kategori senjata abadi. Liu Qing menjelaskan sedikit. Jadi begitu, Xiaoyan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Tidak heran jika penguasa kuno api abadi-abadi akan memancarkan jejak panas yang berapi-api. Artefak abadi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Artefak abadi tingkat pertama sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan makhluk abadi yang bertarung dengan satu bintang. Abadi yang bertarung dengan satu bintang dengan tingkat yang sama adalah yang paling berguna, tetapi untuk makhluk abadi yang bertarung dengan dua bintang, mereka sangat berguna, cukup tak terjangkau, dan artefak abadi berkisar dari satu hingga sembilan. Peringkat, secara mengesankan mencapai senjata yang digunakan oleh dewa sembilan bintang yang berjuang. Ada pun urutan ke sembilan dan diatasnya, itu adalah apa yang disebut senjata ilahi di mulut manusia. Apa yang disebut artefak ilahi memiliki kekuatan magis besar yang tidak dapat diprediksi oleh hantu dan dewa. Manusia tidak dapat menebak kekuatannya. Hanya menurut legenda bahwa pembangkit tenaga listrik dengan artefak ilahi hampir tak terkalahkan. Di dunia besar, kata artefak hanyalah legenda, dan hampir tidak ada makhluk yang menyaksikannya. Menurut pemahaman Xiao Yan, ada banyak bahan untuk membuat senjata, tetapi sejauh yang dia tahu, bahan terbaik mungkin adalah besi dingin milenium. Adapun kristal misterius, nilainya tidak diragukan lagi lebih berharga daripada besi dingin milenium. Xiao Yan melihat bahwa di peti harta karun emas, sepotong logam emas seukuran telapak tangan berdiri diam di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Xiao Yan samar-samar bisa menemukan bahwa ada jejak kehidupan yang tersembunyi dalam cahaya keemasan pada logam emas ini. He he, hal ini sangat diperlukan untuk keluarga Yu kita, dan aku, Yu, tidak akan menolak. Yu Yifeng tersenyum pada Xiao Yan, dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam ring. En, Xiao Yan mengangguk ringan. Jelas, dia telah mengambil gulungan keterampilan bertarung atribut kayu lantai sepuluh. Jika dia mengambilnya, dia mungkin akan merasa sedikit malu, meskipun kristal yang dalam ini cukup berharga. Ini benar-benar keberuntungan. Dengan kristal misterius ini, aku takut bisa mengeluarkan senjata abadi. Pada saat itu, seorang prajurit abadi yang kuat dan senjata abadi dengan tingkat yang sama akan memiliki banyak kekuatan, dan dengan kekuatan yang sama, mereka juga akan bisa menang. Su Yue dan yang lainnya juga tertawa. Oke, ayo pergi dan lihat penjahat di lantai ini dulu. Orang jahat yang dipenjara di lantai 9, saya harap dia tahu beberapa informasi di lantai 8, jika tidak, lantai 8 samar-samar akan membuat saya merasa tidak nyaman, kata Yu Yifeng perlahan setelah mengumpulkan Su Anjing. Oke, semua orang mengangguk, lalu langsung melewati peti harta karun dan berjalan menuju kedalaman. Su Su, apakah ada makhluk di sini? Sudah lama sekali sejak aku melihat makhluk hidup masuk saat Xiao Yan dan yang lainnya bergerak, terdengar raungan rendah seperti binatang buas di bagian terdalam dari lantai 9. Ini adalah semua orang dengan hati-hati datang ke kedalaman lorong, tetapi kali ini, tanpa perlawanan dari gerbang batu, apa yang muncul di depan semua orang adalah lorong melingkar yang besar. Di tepi terluar dari lorong melingkar, sebenarnya ada sepasang pedang dengan kilau perak yang perlahan-lahan dimasukkan terbalik di tanah, sehingga semua orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Bagaimana situasinya? Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, pada pedang ini, hanya dengan melihatnya, mereka tahu aura dingin yang ganas. Pedang ini benar-benar luar biasa. Tempat di mana orang jahat dipenjara di lantai 9 mungkin adalah formasi pedang. Pada saat ini, Lu Yin berbicara sedikit, dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Pembentukan pedang Xiao Yan menganggup ketika dia mendengar kata-kata itu, karena dia juga memperhatikan bahwa pedang pencocokan perak di atas membawa jejak kekuatan kurungan tirani. Lorong di lantai 8 juga ada di dalam. Setelah beberapa saat, Yu Yi Feng menganggup dan berkata. Meskipun mereka mengalahkan para penjaga lantai 9, itu tidak berarti bahwa para penjahat dari lantai 9 akan dibebaskan. Mengalahkan penjaga adalah satu hal, memenjarakan orang jahat adalah hal lain. Hei, itu sebenarnya beberapa manusia. Aku sudah lama tidak melihat manusia masuk ke sini. Xiao Yan dan Yu Yi Feng berdiri di depan tim, berjalan langsung melewati pedang perak terluar, dan datang ke tepi formasi pedang dalam. Tubuh ini sangat aneh. Ketika Liu Qing pertama kali melihat penjahat di lantai 9, rasa jijik dari lubuk jiwanya muncul. Penjahat di lantai 9 adalah pria parubaya yang agak kurus. Dia harus seusia dengan jade legasi. Adapun kekuatan, itu harus mirip dengan tahap akhir Razer Tustardowsian, tetapi saat ini, di dadanya, itu benar-benar ditusuk oleh pedang perak yang agak aneh. Yang membuat semua orang aneh adalah bahwa pedang perak yang menusuk pria misterius itu tidak bermaksud membunuhnya, tetapi melepaskan cahaya putih susu yang sangat lembut yang terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Ditutupi oleh cahaya putih susu, pria misterius itu lemah seperti kulit lembut, dan bahkan untuk berbicara pun cukup sulit. Orang ini dari kegelapan. Saat berikutnya, Liu Qing berkata kepada pria misterius di depannya setelah kondisinya sedikit membaik. Kegelapan. Xiao Yang terkejut saat mendengar kata-kata itu. Kegelapan dan cahaya telah menjadi musuh sejak zaman kuno, jadi tidak heran mengapa Liu Qing muncul seperti itu sekarang. Apakah kamu tahu informasi tentang penjaga lantai 8? Su Yue bertanya langsung. Jadi bagaimana jika kamu tahu, bagaimana jika kamu tidak tahu? Pria misterius itu berkata pada Wei Wei yang sepertinya sudah terbiasa dengan belenggu kegelapan. Jika kamu mengetahui informasi tentang penjaga lantai 8, maka kami dapat menyelamatkanmu dari formasi pedang sialan ini sebagai gantinya. Xiao Yang juga sedikit takut pada lantai 8, jadi dia menghadapi pria misterius itu. Aku tidak tahu, sama seperti dia juga tidak tahu. Pria misterius itu tersenyum tak berdaya. Kamu. Lu Yin tercengang ketika orang ini berkata begitu. Pria misterius ini benar, karena penjaga di pulau es dan api muncul secara acak, saya khawatir tidak ada yang bisa mengetahui informasi spesifiknya, dan tidak ada gunanya bertanya. Kalau begitu kamu akan tinggal di bawah tanah yang gelap ini selamanya. Pintu masuknya ada di sini, ayo pergi. Yu Yi Feng dan yang lainnya mengabaikan pria misterius itu dan berjalan langsung menuju pintu masuk di belakang formasi pedang. Kerumunan mengabaikan pria misterius itu dan bergegas langsung ke lorong di lantai 8. Sedikit yang mereka tahu bahwa masturbasi yang hampir tragis perlahan menyerang mereka. Segel pada setiap lapisan ini ditujukan untuk memenjarakan orang jahat, jadi tentu saja mereka tidak akan menekan penantang asing. Hehe, orang ini di lantai 8, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 yang bertarung hanya bisa berjalan-jalan. Meskipun ada satu orang di kelompokmu dengan kekuatan jiwa yang baik, jika kamu ingin berurusan dengannya, aku khawatir itu akan terjadi, hanya membuang buang kematian. Pria misterius itu melihat kerumunan yang mengalir ke lorong lantai 8, tetapi tidak bisa menahan tawah. Dia dipenjara di sini sebagai penjahat, karena dia menggunakan kemampuan gelapnya untuk secara paksa melenyapkan seluruh kota, hampir ratusan ribu orang, jadi dia menjadi penjahat dan dipenjara. Ada pun alasan membantai ratusan ribu orang, itu hanya untuk membuktikan apakah sistem gelapnya kuat. Nama penjahat ini sesuai dengan namanya. Ada yang salah dengan pria itu barusan. Monyet tanah membuka mulutnya ketika dia menuangkan ke ruang penjaga di lantai 8, tempatnya merasakan ada sesuatu yang salah. Mari kita mengambil satu langkah pada satu waktu. Jika itu benar seperti yang dikatakan Luyin, komisi kita hanya akan berakhir di lantai 8. Semuanya bersorak, selama kita mengalahkan penjaga lantai ini dan menyelamatkan orang jahat yang dipenjara di lantai 8, maka kita akan meninggalkan Pulau Icevire dan berangkat ke Dongzu, semua orang makan dan minum makanan pedas. Perasaan tidak enak di hati semua orang, dan segera tertawa, dan buru-buru menghibur hati, lagi pula, jika hati berserakan, saya khawatir mereka belum bertemu penjaga lapisan ini, dan mereka akan mengalahkan diri sendiri. Hahaha, apa yang dikatakan Kapten itu benar. Setelah ditinggalkan oleh Batu Giok, beberapa orang segera menjadi gembira. Bagaimanapun, kemenangan ada di depan. Ruang di lantai ini tidak sama dengan sebelumnya. Begitu Xiao Yan memasuki ruang di lantai 8, dia menjadi tenang, dan kekuatan jiwa besar langsung keluar, mencoba menemukan jejak penjaga, membuat Xiao Yan aneh adalah bahwa bahkan dengan kekuatan-kekuatan jiwanya saat ini, di ruang lapisan ke-8 ini, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Perasaan itu seolah menjadi kekuatan jiwanya sendiri yang dipenjara, membuat Xiao Yan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Menarik, saya awalnya ingin menyelamatkan bawahan saya, dan kemudian memintanya untuk menemukan satu-satunya penjaga jiwa di Pulau Icevire untuk membantu Xiao Yan menerobos kekuatan jiwa negeri Dongeng, tetapi saya tidak berharap orang ini melarikan diri sendiri. Tapi menyadari depresi Xiao Yan, pemakan jiwa di tubuh Xiao yang tertawa. Penjaga lantai 8 ini mungkin hanya peri petarung bintang 3, tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan jiwanya benar-benar mencapai negeri peri. Di antara peri petarung bintang 3 yang setara, hampir tidak ada manusia yang bisa menandinginya. Selanjutnya, ruang di lantai 8 agak aneh, karena tidak terbatas. Yang disebut tidak terbatas adalah karena di ruang ini, tidak ada pegunungan hutan atau batu seperti di masa lalu, tetapi ruang tanpa kotoran. Ruang terbentang sejauh mata memandang, disertai dengan kesunyian dan kegelapan tanpa akhir, sementara Xiao Yan dan yang lainnya terus maju, tetapi mereka tampaknya berdiri diam. Sepertinya ini jalan buntu. Setelah beberapa saat, Yu Xiaoye mau tidak mau menjadi yang pertama berbicara karena dia tidak tahan dengan siksaan karena terlalu diam. Aneh untuk mengatakan bahwa Yu Xiaoye baru saja membuka mulutnya, dan suara itu sebenarnya perlahan bergema di ruang angkasa untuk waktu yang lama. Adik Xiao Yan, tolong gunakan kekuatan jiwamu untuk menyelidiki. Yu Yi Feng juga menemukan bahwa, dengan kekuatannya di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 3, dia benar-benar menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di sini, jadi dia berkata, mereka tidak bisa terus seperti ini selamanya, atau mereka akan terjebak di sini. Oke, mendengar ini, Xiao Yan sedikit menganggup dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menyebar ke segala arah, membuat penampilan menyelidik. Xiao Yan tahu bahwa ruang ini mungkin adalah karya bangga para penjaga lantai 8, dan dia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan tahu bahwa dia tidak bisa memberitahu mereka tentang kegagalan kekuatan jiwanya, jika tidak, sekali panik terjadi, disebabkan, saya takut bahwa semua orang tidak akan berakhir dengan baik. Kemana harus pergi? Tidak ada hasil. Tempat ini tampaknya menjadi tempat yang tidak terbatas, dan penjaga lantai 8, meskipun saya tidak dapat mengunci lokasi spesifiknya, tetapi saya dapat secara samar-samar melihat lokasinya, dia juga berada di bagian yang tidak terbatas ini. Setelah beberapa saat, Xiao kata Yan. Meskipun Xiao Yan sengaja menyembunyikan fakta bahwa kekuatan jiwa mereka sendiri tampaknya terbatas, tetapi melalui persepsi bahaya, penjaga lantai 8 secara mengesankan berada di suatu tempat di tempat tak terbatas ini, yang asli. Apa yang orang ini lakukan? Kekuatan jiwa orang lain cukup lemah, jadi tentu saja mereka tidak dapat mendeteksi kepura-puraan Xiao Yan, tetapi kekuatan jiwa Liu Qing tidak rendah, tetapi dia dapat dengan mudah mendeteksi kelainan Xiao Yan. Tetapi tidak dibongkar. Sepertinya lantai 8 jauh di luar imajinasi kita. Pada saat ini, Yu Yifeng juga jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Jelas, dia akhirnya menyerahkan barang-barang berharga seperti kristal darah naga, dan menemukan kekuatan jiwa tirani. Orang kuat tidak bisa kembali dengan sia-sia. Kapten, meskipun aku tidak bisa merasakan nafas orang ini, sepertinya aku memiliki intuisi. Penjaga ini adalah pria yang tidak bertopeng ketika kita memasuki lantai 9 terakhir kali, tetapi yang mengalahkan kita dengan mudah. Pada saat ini, Razer berjalan ke telinga Yu Yifeng dan berbicara sedikit, tidak tahu mengapa, untuk beberapa intuisi, sepertinya bahwa penilaian Razer benar. Tidak mungkin, kenapa aku tidak merasakannya. Atribut kekuatan dan angin saya di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 3 cukup sensitif terhadap fluktuasi energi. Bahkan saya tidak merasakannya. Anda pasti salah, Yu Yifeng bersikeras. Bahkan jika itu adalah orang itu, kami memiliki kekuatan jiwa siaoyan di tim kami untuk bertahan melawannya. Jika kami benar-benar bertemu dengannya, kami masih bisa melawannya. Di akhir kalimat, Yu Yifeng berbicara, lagi, kata. Tapi Razer sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi sepertinya dia ragu untuk mengatakan apapun. Kapten, ruang ini sangat aneh. Aku-aku merasa dendam di tubuhku tidak berada di bawah kendaliku, dan itu perlahan-lahan hilang. Sementara Razer dan Yu Yifeng berbicara, suara monyet tanah itu sedikit lebih keras, berdiri. Pembalasan dendam hilang. Mendengar monyet bumi mengatakan ini, yang lain tidak bisa menahan kerutan, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa tubuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Apa-apaan ini tempat? Dendamku juga perlahan berlalu. Milikku juga. Kapten, apa yang terjadi? Ketika monyet tanah mengatakan ini, emosi orang lain juga dalam suasana hati yang tinggi, dan mereka sangat gelisah. Apakah kamu sudah mulai siaoyan dan Liu Qing masih tenang, dan ada aliran energi balas dendam yang lambat di tubuh mereka, tetapi mereka tidak panik seperti yang lain? Apakah kamu tidak takut pada saat ini? Melihat siaoyan yang tenang dan tenang, Liu Qing berjalan sedikit dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kehidupan setiap orang ada di tangan mereka sendiri. Meskipun aku tahu bahwa penjaga di lantai delapan akan menjadi orang yang sangat sulit, tetapi itu jauh dari level yang membuatku takut. Mata siaoyan dengan cepat menyapu tanpa batas ini, dan kemudian perlahan dia berkata kepada Liu Qing. Kamu sangat menarik, dan aku selalu merasa bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Alis Liu Qing menyusut dan tersenyum pada siaoyan. Dia mulai, hati-hati, kata siaoyan, lalu berhenti bicara. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin saat berikutnya, melihat beberapa orang yang panik dalam tim, wajah kecil Liu Qing tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan, dan sudut mulutnya terus menggumamkan sesuatu. Mustahil. Bukankah itu bertengger di enam lantai pertama sepanjang waktu, bagaimana dia bisa sampai ke lantai delapan? Ini aktif. Kita semua harus mati. Pada saat ini, semua pikiran di hati Liu Qing digantikan oleh rasa takut, dan dia terus mengaum. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tim terdiri dari delapan orang, dan mereka berempat sudah dalam kekacauan. Sisa jadelegasi, tander senake, siaoyan dan Liu Qing perlahan saling memandang, dan tander senake berbicara lebih dulu. Melihat empat orang dalam kekacauan, itu cukup menyakitkan, dan jejak ketakutan tampaknya diam-diam menembus hati beberapa orang. Hancurkan mereka. Kalau tidak, jika mereka dibiarkan dalam kebingungan seperti itu, aku khawatir mereka akan dibingungkan oleh penjaga lantai delapan. Kata siaoyan langsung dan tegas. Ah! Ketika siaoyan mengucapkan kata-kata ini, Razer mau tidak mau sedikit tercengang. Kekuatan tim Haukeye mereka sudah lemah jika tidak ada perlindungan dari elemen air, bulan air dan monyet tanah elemen tanah, maka peluang mereka untuk menang mungkin lebih rendah. Bagaimanapun, meskipun Suyue dan Len Mangki lemah, atribut dan keterampilan bertarung mereka adalah sarana pertahanan yang baik. Razer, lakukanlah. Hancurkan mereka. Jika tidak, jika mereka terus seperti ini, cepat atau lambat jika mereka tidak mengatakan apa-apa, itu hanya akan menambah masalah yang tidak perlu bagi kita. Empat orang yang berada dalam kekacauan, ada keputusan. Razer menembak langsung, dan dengan hati-hati membuat keempatnya pingsan, dan kemudian napas keempatnya perlahan tenang di bawah koma. Kamu nak, kamu benar-benar memiliki kesempatan kedua. Melihat Xiao Yan memberikan metode yang begitu bagus, bahkan Jade Legasi tidak bisa tidak memberi Xiao Yan acungan jempol. Pada saat ini, bahkan Jade Legasi tidak setenang Xiao Yan. Alasan mengapa mereka jatuh ke dalam kekacauan adalah karena penjaga lantai delapan telah memobilisasi ketakutan yang tersembunyi di dalam tubuh, dan menambahkan sedikit dendam untuk dilewati, jadi ini masalahnya. Jika Anda tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka terus seperti ini, mereka akan menjadi tidak sadarkan diri pada tingkat ringan, dan luka serius tidak akan sembuh. Ini adalah cara terbaik untuk membuat mereka pingsan, kata Xiao Yan dengan tenang. Adik Xiao Yan, Nona Liu Qing, hanya kami berempat sekarang. Adapun tujuan tim mata alang kami, itu hanya untuk menyelamatkan penjahat. Bagaimanapun, kami juga memiliki misi yang harus dilakukan. Yu Yifeng juga tahu bahwa keduanya yang bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu secara alami bukanlah orang yang sederhana. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah seorang anak keras kepala yang akan melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekuatan jiwanya sendiri, tetapi ternyata tidak demikian. Selain itu, ketika pejabat tinggi tahta suci meminta tim Hao Ke Ye mereka untuk membantu membawa satu orang ke dunia hantu untuk pelatihan, untuk mengawal Liu Qing untuk berpartisipasi dalam rasio Dongzu, itu tidak mudah. Dengan semua hal ini, Yu Yifeng hanya bisa membuka hatinya dan mengatakan tujuannya, lagi pula, mereka berada di kapal yang sama sekarang. Aku tidak tertarik dengan itu, kata Xiao Yan tanpa daya. Apa yang ingin dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya melalui pengalaman, demi penguasa pemakan jiwa tetapi keinginannya, atau untuk masa depan klan Xiao-nya. Aku juga, kata Liu Qing sedikit. Selanjutnya, mari kita berurusan dengan orang ini dulu. Hati-hati, ini kuat. Tidak hanya kekuatan tempurnya lebih kuat dari Kapten Yu, tapi bahkan kekuatan jiwanya ada di atasku. Suara Xiao Yan sangat khusyuk. Jelas, penjaga lantai delapan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu sejak dia dipromosikan menjadi dosian untuk kekuatan dan kekuatan jiwa untuk menghancurkan lawan mereka. Sudahkah kamu menemukannya? Razer mau tidak mau berkata ketika Xiao Yan masih kecil. Meskipun kekuatan wali dan kekuatan jiwa lebih kuat dari mereka, tetapi mereka berempat, sebagai pemburu, mereka secara alami ingin menaklukkan orang ini. Ditemukan, tapi tidak ada jejak terkunci. Aku mengatakan bahwa kekuatan jiwanya ada di atasku, jadi aku hanya bisa menebak lokasinya secara kasar. Hati-hati, itu datang. Tapi suara Xiao Yan meningkat dari lembut menjadi cepat. Liu Qing, hati-hati, jaraknya kurang dari 10 meter di belakangmu. Saat berikutnya, mata Xiao Yan terus melirik kegelapan di dalam batas, tapi dia tiba-tiba berteriak. Berkah cahaya, Liu Qing memang sosok dengan status tinggi di tahta suci. Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat Xiao Yan dan tidak dapat menemukan jejak penjaga misterius ini, dia selalu waspada. Ketika suara itu terdengar, lingkaran cahaya putih susu tiba-tiba menyebar dari tubuh Liu Qing. Crash! Lingkaran putih susu membentuk penghalang alami di luar tubuh halus Liu Qing, benar-benar membungkus tubuhnya yang halus. Bang bang bang! Tepat setelah Liu Qing mengaktifkan energi pertahanan yang agak tirani dari sistem cahaya, tangan raksasa yang diam tiba-tiba mengenai lingkaran pertahanan Liu Qing. Ah! 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 Ceritaan menyakitkan terus bergema di ruang ini, dan cahaya putih susu di luar tubuh Liu Qing sebenarnya penyok sebanyak 3 meter di dadanya. Ketika dekat dengan jejak, itu akan langsung mengenai dada halus Liu Qing. Ini adalah dan dengan teriakan Liu Qing, serangan nihilistik misterius tampaknya menemui jalan buntu selama seperempat jam, dan kemudian sepertinya Liu Qing telah menemukan sesuatu. Crash! Sebuah suara jarang muncul, dan kemudian tubuh energi transparan itu langsung disembunyikan. Itu terlalu cepat, semua ini terjadi antara kilat dan batu, dan bahkan dua lainnya tidak bereaksi sama sekali. Xiao Yan baru saja akan bergerak, dan serangan penjaga telah berakhir, dan dia berada dalam keadaan tanpa batas. Of! Beberapa batuk ringan datang langsung dari bawah tubuh halus Liu Qing, dan mereka bertiga dapat dengan jelas melihat bahwa berkah cahaya yang dicor Liu Qing sudah cukup untuk menahan tahap awal Samsung Dou Xi'an. Dengan pukulan penuh dari orang kuat, sudut hampir rusak oleh makhluk misterius ini. Berkah cahaya adalah sinar energi khusus yang terbentuk dalam jarak tiga meter dari tubuh Liu Qing, melemahkan semua serangan yang tidak kondusif baginya, dan dengan demikian mempertahankan keterampilan bertarung. Namun, cara pertahanan tirani seperti itu tiba-tiba dipaksakan oleh makhluk misterius setelah menyerang celah, itu hanya sedikit memukul Liu Qing, yang membuat semua orang merasa sedikit ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dari kekuatan penjaga. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan mendukung Liu Qing dan berkata sedikit. Aku baik-baik saja, ku rasa, aku tahu makhluk macam apa ini. Setelah Liu Qing menarik nafas, dia tersenyum. Yah, Xiao Yan tidak bisa menahan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, bahkan kekuatan jiwanya yang dekat dengan negeri Dongeng tidak tahu wajah sebenarnya dari wali. Kekuatan jiwa Liu Qing jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri, bagaimana bisakah dia tahu? Apakah kamu pikir aku hanya berteriak sia-sia? Liu Qing memutar matanya ke arah Xiao Yan, dan kemudian berkata dengan marah. Mungkinkah ketika Liu Qing mengatakan ini, mata Xiao Yan juga berbinar? Selama dia tahu nama wali, maka dengan pengalaman berpengetahuan dari keempatnya, dia secara alami akan dapat menemukan jalan, untuk menghadapinya. Ini adalah jenis makhluk yang istimewa. Itu bukan binatang jiwa, itu juga manusia. Di dunia hantu, ia memiliki kata benda tertentu. Murid hantu bermata tiga. Suara Liu Qing tampak penuh keajaiban, dan perlahan-lahan melekat di hati semua orang untuk waktu yang lama. Apa? Murid hantu bermata tiga. Mendengar penegasan Liu Qing, Lei Snake dan Yu Yi Feng di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara mereka. Murid hantu bermata tiga. Makhluk semacam ini sangat istimewa sehingga hampir semua orang di dunia hantu mengetahuinya. Kekuatannya hanya rata-rata, bahkan jika kekuatan murid hantu bermata tiga penjaga telah mencapai tahap akhir dari tiga bintang berjuang abadi, dengan manusia di tahap awal pertempuran bintang tiga yang abadi, itu dapat dengan mudah dilenyapkan. Tapi yang paling sulit adalah murid hantu dari murid hantu bermata tiga. Murid hantu bermata tiga, murid hantu bermata tiga, memang terlalu lemah dalam hal kekuatan, tetapi makhluk semacam ini murni terdiri dari tubuh energi khusus, dan tubuh energi itu agak seperti jiwa. Dan murid hantu bermata tiga, yang paling menakutkan, adalah kekuatan murid hantu, yang disebut kekuatan jiwa. Murid hantu bermata tiga memiliki kekuatan total tiga mata, satu dengan kekuatan terendah dan ketiga dengan kekuatan terkuat. Sejauh ini, tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup setelah bertemu dengan murid hantu bermata tiga. Mereka semua tanpa pengecualian untuk makanan murid hantu bermata tiga. Sanmu Guitong telah menjadi pemimpin dalam kekuatan jiwa sejak zaman kuno. Serangan jiwa di bawah mata ketiga mungkin tidak mampu bertarung dengan pembangkit tenaga listrik manapun pada level yang sama. Kekuatan jiwa secara inheren sulit untuk dijaga, apalagi makhluk yang berfokus pada dia mengolah serangan jiwa. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yu Yifeng menatap mata serius Xiao Yan dan Liu Qing, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang orang ini hanya menggunakan kekuatan satu mata. Kekuatannya sendiri hanya pada tingkat keabadian pertempuran bintang dua. Seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan kekuatan kita berempat. Jika Anda menemukan jejaknya untuk sementara waktu, jangan pegang tangan Anda, dan langsung gunakan guntur untuk melenyapkannya. Jika tidak, begitu ia memiliki kesempatan untuk menggunakan mata kedua atau ketiga, saya khawatir kita semua akan mati. Suara Xiao Yan luar biasa serius. Itu tidak akan terlalu kuat, adik laki-laki, kamu adalah orang kuat yang akan mencapai jiwa negeri Dongeng. Ular guntur di samping tampak sedikit tidak percaya, dan berkata langsung. Ya, aku akan tiba di jiwa negeri Dongeng, tapi murid hantu bermata tiga ini adalah jiwa negeri Dongeng yang asli. Bahkan dalam keadaan satu mata, dua mata dan tiga mata, kekuatan jiwanya berbeda. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kepala dan berkata. Aku akan memberimu perlindungan jiwa, tapi jangan lengah, karena kekuatan jiwa ini hanya untuk bertahan dari serangan jiwa dalam keadaan satu mata. Ada pun tujuan kedua. Bahkan jika itu aku, ada tidak ada yang bisa saya lakukan. Xiao Yan selesai berbicara, awan energi tak terlihat fluktuasi perlahan-lahan terisolasi di permukaan tubuh pribadi, dan dengan perlindungan kekuatan jiwa ini, tampaknya tidak terbatasnya perjalanan balas dendam mereka dan bahkan beberapa faktor yang tidak memuntungkan perlahan-lahan dihilangkan. Hati-hati, itu ada di sini lagi. Pada saat berikutnya, pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, menatap kehampaan di belakangnya, di mana ada fluktuasi jiwa yang sangat tirani. Keluar dari sini, Light dan Liu Qing juga tampak terkejut dengan pemandangan barusan. Sekarang Xiao Yan baru saja membuka mulutnya, dan tiba-tiba kipertempuran berbasis cahaya yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi ruang ini, dan kemudian ruang ini awalnya tersembunyi dalam ketiadaan. Makhluk-makhluk itu juga perlahan-lahan mengalir ke pandangan keempatnya. Benar saja, itu satu mata di bawah sistem cahaya Liu Qing, tubuh asli dari murid hantu bermata tiga muncul secara langsung. Pada saat ini, murid hantu bermata tiga perlahan berdiri diam kurang dari 10 meter dari empat orang, tetapi murid hantu bermata tiga ini tidak memiliki bentuk apapun, hanya murid manusia, berdiri diam di antara kehampaan. Di pupil itu, lingkaran cahaya biru tua perlahan memenuhi seluruh pupil, tapi itu berisi suasana suram yang tak terbatas, yang membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Pupil hantu bermata tiga tidak memiliki bentuk, karena wajah asli-aslinya terdiri dari tiga pupil. Sekarang orang ini memiliki murid, dia hanya melepaskan kekuatan matanya. Kekuatannya hanya bintang dua yang bertarung abadi. Kami ingin menghadapinya, itu tidak sulit. Kekuatan mata pertama tidak sulit bagi kita, tetapi jika kita melepaskan kekuatan mata kedua, saya khawatir itu akan cukup sulit. Kata Xiao Yan perlahan menatap pupil biru tua itu. Momen ini saja membuat Xiao Yan merasa menggigil. Ini adalah paksaan tak terlihat dari jiwa negeri dongeng atas Xiao Yan. Bagaimana jika ada tiga mata Liu Qing sedikit mengangguk, dan kemudian membuka mulutnya? Jika Anda memiliki tiga tujuan, lari saja. Bagaimanapun, harta itu dalam kondisi baik, dan kepercayaanmu untuk menyelamatkan orang lebih penting, dan aku khawatir itu tidak sepenting hidupmu sendiri. Ditanya oleh Liu Qing, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Apakah itu benar-benar kuat? Yu Yi Feng juga sedikit terkejut. Murid hantu bermata tiga adalah yang paling kuat, dan mereka semua bermata tiga. Jika tiga mata muncul, kekuatan jiwanya akan mencapai puncaknya. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, peluang menang kurang dari sepuluh persen. Xiao Yan berkata, lakukan, jangan beri kesempatan untuk menyingkat serangan jiwanya. Serangan jiwa yang dikirimnya dalam keadaan satu mata tidak boleh diremehkan. Pada saat berikutnya, Xiao Yan mau tidak mau berkata ketika dia sepertinya melihat fluktuasi jiwa yang halus yang berasal dari pupil biru gelapnya. Angin seribu bilah, tander piton. Tepat ketika suara Xiao Yan jatuh, Yu Yi dan tander senake saling memandang, atribut angin cian dan atribut guntur perak tiba-tiba mengembun menjadi sinar energi yang sangat besar, dan saat berikutnya adalah menghadapi potongan biru tua, murid buang itu. Crash! Serangan keduanya bisa dikatakan sangat tirani. Hanya dalam satu tarikan nafas, mereka menyerang pupil berwarna biru tua. Wash! Ketika murid-murid biru tua melihat ini, teriakan kesedihan muncul langsung di seluruh ruang. Ini adalah serangan jiwa yang sangat menakutkan. Puff! Namun, serangan jiwa yang tampaknya tirani ini tidak membahayakan semua orang, tetapi hanya sepenuhnya menghapus perlindungan jiwa yang dipaksakan oleh Xiao Yan. Kako! Pupil biru tua berjuang keras dan mengeluarkan suara aneh, dan kemudian ada lingkaran cairan biru tua di pupil biru tua, yang muncul dengan kuat, dan kemudian menyerang dengan Yu Yi Feng dan ular guntur, tiba-tiba terjalin. Binatang buas ini, serangan yang sangat kejam. Yu Yi Feng, yang sudah menemui jalan buntu dengan pupil biru tua, mau tidak mau memarahi. Kapten, kekuatan orang ini sepertinya melonjak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan tampaknya melalui penundaan cairan biru itu, kekuatan di pupil biru tua melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang semua orang, instan, itu menembus peringkat Samsung Fighting Immortal, dan bahkan di kehampaan di mana pupil biru tua awalnya, tempat tertentu bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Tidak baik, hancurkan. Ini adalah simbol kemunculan mata kedua. Sementara Xiao Yan masih diam-diam memadatkan jiwanya untuk menyerang, dia merasakan perubahan seperti itu dan mau tak mau mengubah wajahnya. Kekuatan murid hantu bermata tiga dan mata pertama hanya tingkat peri pertempuran bintang dua, tetapi jika mata kedua muncul, kekuatannya akan mencapai tingkat peri pertempuran bintang tiga, dan kekuatan jiwa adalah juga meningkat dengan kelipatan geometris. Mereka berempat berurusan dengan mata pertama, tentu saja, tanpa usaha apapun, tetapi jika mereka berurusan dengan mata kedua, saya khawatir kekuatan mereka berempat akan berkumpul, dan peluang menang akan kurang dari lima puluh persen. Pada saat ini, wajah mereka berempat mereduk, dan sedikit kegelisahan perlahan melekat di hati mereka. Kamu Ming Tian trends. Dan Xiao Yan tidak ingin duduk diam, pupil matanya mengecil, dan serangan besar yang terdiri dari kekuatan jiwa paling murni tiba-tiba meledak menjadi pupil biru tua. Orang ini sangat kuat, sementara Liu Qing, yang cukup dekat dengan Xiao Yan, menyaksikan pukulan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anak baik, kamu bersembunyi begitu dalam, kembali. Dan Yu Yi Feng melihat tindakan Xiao Yan, tetapi sosoknya juga meledak kembali, dan dia melarikan diri langsung dari sisi Yi. Tabrakan. Dipukul oleh serangan jiwa tirani dari Xiao Yan, bahkan jika itu sekuat murid hantu bermata tiga, tidak menyenangkan. Cairan biru tua yang dikeluarkan oleh murid biru tua, ketika serangan jiwa Xiao Yan datang, langsung dimobilisasi olehnya untuk melawan. Boom. Fluktuasi jiwa yang mengejutkan tiba-tiba berubah menjadi riak energi tak terlihat, yang benar-benar menyebar dari ruang tempat Ichimoku berada. Sialan salah perhitungan. Xiao Yan melihat bahwa di mata itu, biru tua asli bersinar dengan merah darah, dan bahkan pusaran air perlahan muncul di samping mata, dan tidak bisa menahan kutukan. Xiao Yan tahu bahwa serangan jiwanya sendiri bisa langsung melenyapkan mata pertama dari murid hantu bermata tiga itu, tetapi pada saat terakhir dari satu mata itu, itu benar-benar menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang sebagian besar jiwa Xiao Yan. Setelah melawan, meskipun gol pertama terluka parah, itu telah mengulur waktu untuk munculnya gol kedua, ketika gol kedua muncul, gol pertama tidak perlu melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin dan melihat mata pertama yang sekarat, seorang murid dengan mata kuning dan menyihir berkedip, dan hati semua orang penuh dengan kebingungan. Itu terlalu kuat dibandingkan dengan mata pertama, mata kedua jauh lebih kuat dari mata pertama, apakah itu kekuatan tingkat Samsung douxian atau kekuatan jiwa yang telah mencapai tingkat negeri dongeng. Adik Xiao Yan melihat situasi Xiao Yan tidak terlalu baik, Yu Yifeng buru-buru berbicara. Sekarang Xiao Yan adalah prioritas utama mereka. Jika ada yang tidak beres dengan Xiao Yan, saya khawatir mereka semua akan hilang, akan jatuh di sini. Salah perhitungan. Xiao Yan terbatuk keras beberapa kali, dan kemudian menatap mata kedua yang penuh dengan kuning iblis. Dari sana, Xiao Yan merasakan penindasan dari kekuatan jiwa, yang membuat kekuatan jiwa Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sangat berkurang. Dong dong dong! Setelah mata kuning kedua muncul, sepertinya dia merasakan mata pertama yang berwarna merah darah, dan mau tak mau memancarkan aura kekerasan seperti binatang buas. Mata kedua ini terlalu kuat. Razer merasakan paksaan kuat yang dilepaskan oleh pupil kuning ketika dia melirik ke belakang, dan itu benar-benar membuat dirinya merasa seperti berlutut, jika bukan karena perlindungan terus-menerus dari kekuatan jiwa Xiao Yan, aku takut mereka berdua dengan jiwa yang lemah akan langsung tenggelam di bawah paksaan jiwa tujuan kedua. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan sedang berjuang, Liu Qing mau tidak mau bertanya. Aku, aku baik-baik saja. Xiao Yan menggertakkan giginya dan berkata. Xiao Yan sedang tidak enak badan sekarang, cukup sulit untuk menolak paksaan jiwa tujuan kedua sambil terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi mereka berdua. Namun, meskipun kedua Yuyifeng lemah dalam kekuatan jiwa, mereka adalah makhluk abadi bintang tiga bintang dua yang asli, selama mereka dapat menahan serangan jiwa tujuan kedua dan membiarkan kedua Yuyifeng menggunakan metode guntur, maka itu akan terjadi, cukup untuk menghancurkan murid hantu bermata tiga. Untuk dilenyapkan sepenuhnya, si si si. Setelah beberapa saat, pupil kuning yang penuh dengan sihir terlihat seperti orang gila, dan mereka mengeluarkan suara yang keras. Di bawah suara keras ini, semua orang sepertinya merasa kepala mereka berdengung, dan rasa sakit yang parah di benak mereka membuat mereka berteriak. Orang ini Xiao Yan menggertakkan giginya sambil menghadapi siksaan besar, memikirkan bagaimana menghadapinya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan dan kekuatan jiwa yang ditampilkan oleh mata kedua ini jauh dari mampu dilawan oleh salah satu dari empat Xiao Yan. Kekuatan Yuyifeng adalah tirani. Di tengah dosian bintang tiga, jika dia diizinkan untuk mengumpulkan keterampilan bertarung tirani, maka secara alami dia dapat dengan mudah melenyapkan murid hantu bermata tiga, tetapi masalahnya adalah, di bawah intensitas tinggi seperti itu, penyiksaan dan pemaksaan jiwa, Xiao Xiao tidak ada cara bagi Yan untuk memastikan bahwa Jade Legasi tidak akan diganggu. Jade Legasi kuat, tetapi jika dia mengumpulkan keterampilan bertarung tirani, begitu dia terganggu, dia hanya akan kehilangan semua pencapaian sebelumnya. Di sisi lain, Xiao Yan, meskipun dia dapat menggunakan berbagai cara untuk menghentikan siksaan jiwa. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, kekuatan dan keterampilan bertarungnya saat ini benar-benar tidak dapat mengancam murid hantu bermata tiga, jadi dia juga pada titik di mana tidak ada yang bisa dilakukan. Xiao Yan, kamu membantuku mengisolasi serangan jiwa, aku akan mencobanya. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya khawatir saya harus mengandalkan Anda dan mata kedua untuk memperjuangkan kekuatan jiwa, kata Liu Qing sedikit. Yah, bagus. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Jelas, identitas Liu Qing tidak rendah, dan tentu saja dia memiliki beberapa kung fu. Namun, Xiao Yan masih sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Liu Qing tentang duel jiwa. Yang disebut duel jiwa adalah duel satu lawan satu menggunakan kekuatan jiwa, tetapi Xiao Yan tidak akan menggunakan metode ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Bagaimanapun, metode ini terlalu mahal. Kekuatannya sendiri telah dipromosikan, dan Xiao Yan hanya selangkah lagi dari jiwa negeri Dongeng. Kekuatan jiwa dari tujuan kedua ini telah mencapai negeri Dongeng. Bahkan jika dia menggunakan jiwanya untuk bertarung, Xiao Yan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Huang Kuan Tian Wu. Dia menggunakan serangan jiwanya lagi, dengan cerdik mengisolasi jejak suara marah, dan kemudian terlepas dari Yu Yifeng dan keduanya, kekuatan jiwa yang mempesona secara langsung melindungi Liu Qing. Dan di bawah tindakan Xiao Yan, Liu Qing juga merasa bahwa siksaan jiwa yang keras yang dilepaskan oleh mata kedua tampaknya telah dilemahkan seminimal mungkin oleh Xiao Yan, dan pada saat ini, Liu Qing juga merasa nyaman dan menggunakan keterampilan bertarungnya. Tuan berkata bahwa keterampilan bertarung ini bukan pilihan terakhir dan tidak dapat digunakan, tetapi situasinya terlalu berbahaya sekarang. Jika tidak digunakan, saya khawatir itu akan terjebak di sini. Liu Qing membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan suara-suara aneh. Sebagai orang yang paling percaya pada tahta suci, saya berdoa kepada Anda, fajar cahaya, senja fajar mantra kuno perlahan muncul dari mulut Liu Qing. Seperti orang percaya cahaya, bermandikan dunia lampu. Ini adalah meminjam roh. Master pemakan jiwa di Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat elemen cahaya tiba-tiba meningkat di ruang ini. Gadis ini, aku khawatir dia adalah level tinggi yang sebenarnya di tahta suci, dia tidak bisa tinggal. Kebetulan ada cara untuk merangsang tujuan ketiga dari murid hantu bermata tiga, Susu. Murid hantu bermata tiga awalnya adalah tujuanku kali ini. Jika aku bisa menangkapnya dan mengirimkannya ke puncak kerajaan hantu kita, aku akan mendapatkan banyak hadiah, tapi seorang pendeta tingkat tinggi dari tahta suci dan tim Eagle Eye dikubur bersama-sama. Jiwa hantu, tunggu, ketika aku mengeluarkan mata ketiga, aku akan menyelamatkanmu. Dan dalam kegelapan dalam kehampaan, orang-orang dengan kekuatan jahat juga berbicara perlahan. Kekuatan macam apa ini? Sangat kuat Xiao Yan tiba-tiba mengambil perlindungan jiwanya, dan rasa sakit Yu Yifeng dan ular guntur tiba-tiba meningkat sedikit, tetapi setelah melihat Liu Qing melantunkan beberapa mantra, itu seperti orang suci yang bermandikan elemen cahaya, keduanya tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sisi mata kedua, yang penuh dengan warna kuning iblis, tiba-tiba menjadi gelisah ketika melihat perubahan pada tubuh Liu Qing, dan siksaan jiwa yang keras meledak, mencoba melawan keterampilan bertarung Liu Qing. Kemarahan Huang Kuantian. Melihat fluktuasi jiwa tirani datang, Xiao Yan tidak pelit, langsung memadatkan kekuatan jiwa yang mempesona, dan kemudian melepaskan serangan jiwanya, mematahkan serangan mengerikan dalam sekejian. Kekuatan jiwa Xiao Yan memang tidak tirani seperti mata kedua ini, tetapi jika dia ingin melindungi seseorang, saya khawatir mata kedua tidak dapat menghentikannya. Gadis ini mungkin jenius di tahta suci. Bahkan di usia muda, dia bisa menguasai keterampilan bertarung tingkat ini. Dia benar-benar berbakat, murid yang luar biasa, aku hanya tidak tahu siapa tuannya, uskup agung berbaju merah tahta suci atau imam besar atau bahkan paus. Sang pemakan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas, keterampilan bertarung tingkat tinggi seperti meminjam roh tidak hanya membutuhkan identitas dan bakat, tetapi juga status tinggi. di tahta suci untuk memiliki kesempatan untuk dihubungi. Senior, apa ini Xiao Yan melihat aura Liu Qing di depannya semakin menakutkan, dan mau tidak mau membuka mulutnya sedikit? Kekuatan Liu Qing mungkin hanya pada tahap akhir dari dou xian bintang satu atau dou xian bintang satu yang sempurna, tetapi setelah menggunakan roh peminjam khusus, kekuatannya telah sedikit menembus dou xian bintang tiga. Bahkan jika itu adalah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, saya khawatir Xiao Yan belum pernah mendengarnya, yang dapat membuat orang mendekati kekuatan dua peringkat yang meroket. Ini adalah metode khusus, dan juga bisa dikatakan sebagai keterampilan bertarung karena tahta suci adalah orang yang paling beriman dari keluarga malaikat. Peminjaman semacam ini tidak berbeda dengan menggunakan kekuatan beberapa malaikat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jangan lihat Nizi sekarang sangat tirani, tapi level peminjaman spirit ini hanya level terendah di tahta suci, menggunakan spirit pinjaman untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan seseorang, sedangkan spirit pinjaman level tertinggi bisa langsung memanggil malaikat untuk bertarung. Tetapi bahkan tingkat terendah, jika Anda ingin mendapatkan kualifikasi untuk kultivasi, hanya orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di tahta suci yang dapat melakukannya, jadi identitas gadis ini tidak kecil. Kata Lord of Soul Eater dalam kejutan. Jadi begitu, Xiao Yan menganggup diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih menemukan bahwa setiap kali Tuan Pemakan Jiwa berbicara tentang keluarga malaikat, dia penuh rasa hormat, tetapi dia penuh dengan permusuhan terhadap yang kudus. Melihat, saya cukup beruntung untuk bermain melawan paus tahta suci mereka. Saya telah melihat roh pinjaman yang dia tunjukkan, dan dia benar-benar memanggil para malaikat untuk bertarung bersama. Lord of Soul Eater tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Siapa yang memenangkan pertempuran itu? Xiao Yan bertanya dengan tergesa-gesa Ini seri. Jimat pemakan jiwa awalnya adalah milik saya. Pada awalnya, saya memiliki jimat pemakan jiwa di tubuh saya. Meskipun paus memanggil para malaikat untuk bertarung bersama, saya dapat mengerahkan semua kekuatan jimat pemakan jiwa, dan untungnya memecahkannya, sehingga membentuk dasi. Namun, kekuatan paus tahta suci mereka sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah mereka telah menyentuh level itu setelah penguasa pemakan jiwa selesai berbicara, dia menjadi tenang. Orang-orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menganggup diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, dia samar-samar bisa menebak bahwa tuan pemakan jiwa dan paus tahta suci mungkin sudah dekat dengan puncaknya. Xiao Yan, tidak apa-apa. Saat berikutnya, melihat penggunaan kekuatan jiwanya yang berlebihan oleh Xiao Yan, Liu Qing juga berbicara sedikit. Seberapa yakin kamu? Xiao Yan bertanya sedikit, menatap Liu Qing, yang bermandikan lingkaran putih susu yang hangat. Saya menggunakan beberapa cara untuk sementara meningkatkan kekuatan dan kontrol saya yang ada dari sistem cahaya. Tapi aku hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Jika aku memukulnya sepenuhnya, kemungkinan melenyapkannya mencapai 90%. Tapi jika dia menghindarinya, aku takut Liu Qing berbicara perlahan seperti orang suci cahaya. Jelas, bahkan jika dia menggunakan metode tirani seperti itu, dia cukup takut pada orang ini. Kamu optimis tentang waktunya, dan aku akan membuatnya untukmu. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian kekuatan jiwanya tiba-tiba kembali ke tubuhnya, siap menyerang dengan mata kedua. Ular guntur, kamu melindungi nona Liu Qing, Xiao Yan, aku akan pergi bersamamu. Yu Yi Feng dan Lei Senake juga saling memandang, mereka tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mundur. Zizi. Tandar Senake mendengar kata-kata itu, guntur perak menyambar di sekujur tubuhnya, membentuk medan elektromagnetik guntur di sekelilingnya dan Liu Qing. Dengan perlindungan medan elektromagnetik guntur ini, tujuan kedua penyiksaan jiwa juga melemah. Feng Qian Ren. Sosok Yu Yi Feng meledak secara langsung, dan kemudian bila angin yang dibentuk oleh badai tiba-tiba terbentuk di tangannya, dan kemudian menabraknya ke arah mata kedua. Tabrakan. Bila angin Qian jelas dibentuk oleh kekuatan Yu Yi Feng yang sangat kuat, dan ternyata ada sedikit retakan di ruang angkasa. Pef. Pupil mata kedua yang berwarna kuning tampaknya tidak memiliki pertahanan apa-apa. Apapun, mencoba dengan mudah mengambil alih serangan ini dari Yu Yi Feng. Huh. Berani menerima seranganku seperti ini, jatuh. Dengan pukulan tirani seperti itu, kipertempuran Yu Yi Feng juga menjadi tidak teratur. Jelas, serangan ini menghabiskan banyak kipertempurannya. Tidak, tampilan kedua ini mengabaikan semua serangan fisik. Xiao Yan di samping menggelengkan kepalanya sedikit, jelas dia sudah tahu akhirnya tanpa melihat. Gulu. Tidak mengherankan, jadi legasi tampaknya merupakan serangan tirani yang dapat menghancurkan segalanya. Ketika menyentuh pupil kuning mata kedua, ia menembus dengan tiba-tiba, dan kemudian menghilang ke dunia tanpa batas ini. Bagaimana mungkin? Setelah menyadari adegan ini, wajah Yu Yi Feng tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Kamu lebih baik melihat Liu Qing, orang ini, aku hanya bisa datang. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya, lalu matanya menjadi dalam lagi, dan semangat juang yang agung tiba-tiba muncul. Sabu-sabu. Murid kuning kedua telah muncul untuk sementara waktu, dan juga menemukan bahwa di antara keempatnya, hanya Xiao Yan dan Liu Qing yang berbahaya untuknya, dan Liu Qing dilindungi oleh keduanya saat ini. Cara melakukannya adalah melenyapkan Xiao Yan terlebih dahulu. Crash. Murid kuning kedua layak untuk kekuatan jiwa tingkat negeri Dongeng, pupilnya menyusut dengan kencang dan meluncurkan serangan langsung ke Xiao Yan. Sebuah perbudakan ruang berdasarkan kekuatan jiwa, hal ini tidak berguna bagiku. Huang Kuan mengacu pada. Telapat tangan Huang Kuan. Huang Kuan Heavenly Rat. Serangkaian keterampilan bertarung langsung dibawa oleh Xiao Yan, dan kemudian kekuatan jiwa yang memenjarakan lingkungan Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Ini belum berakhir dia dengan mudah memblokir serangan pertama dari tujuan kedua. Xiao Yan tidak punya niat untuk berhenti. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, sosoknya bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan jiwa yang mempesona muncul langsung di tubuhnya. Naik, tembak di lokasi mata kedua. Melihat penampilannya, saya benar-benar ingin bersaing dengannya. Xiao Yan, kali ini hidup atau mati, terserah padamu. Dan Liu Qing juga memegang tangan gioknya dengan erat, menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Sisi, pupil kuning di mata kedua cukup menyihir, dan hanya dalam sekejap, dia merasakan sosok Xiao Yan menyerangnya dengan niat bertarung yang agung. Murid hantu bermata tiga ini sangat aneh. Di mata kedua, suara aneh perlahan-lahan mengganggu semua orang pada awalnya. Setelah merasa bahwa Xiao Yan yang tidak mudah untuk dihadapi, sebenarnya perlahan-lahan melepaskan lingkaran kuning. Pada saat ini, seluruh ruang diberikan oleh lingkaran putih susu di tubuh Liu Qing, jadi membiarkan mata kedua melepaskan cahaya kuning tidak akan menutupi cahaya putih susu. Tidak, lampu kuning ini aneh. Tepat ketika Xiao Yan berada lima meter dari mata kedua, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tentu saja dia menemukan sesuatu. Pupil mata pertama sekarang memancarkan rona merah, jelas nafasnya sekarat, tapi pupil kuning mata kedua dipenuhi dengan nafas yang sangat keras, dan bahkan jejak keserakahan manusia ingin menempatkan kekuatan jiwa Xiao Yan adalah ditelan. Kemana harus lari? Lampu kuning secara langsung tidak memberi Xiao Yan kesempatan, seperti suara manusia, itu langsung membungkus Xiao Yan. Ini baru saja dibungkus dengan cahaya kuning, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan tirani yang tidak dapat dijelaskan yang menelanki pertempurannya dan bahkan kekuatan jiwanya dengan kekuatan khusus. Bajingan ini, pada saat berikutnya, Xiao Yan tidak bisa duduk diam. Pertempuran barusan menghabiskan banyak energi pendendam dan kekuatan jiwa. Jika dia begitu terserap oleh mata kedua saat ini, aku takut dia tidak akan jauh dari kematian yang sebenarnya. Hati apitiannya, wajah hantu dan nyala jiwa. Keluar! Lampu kuning menutupi sosoknya sepenuhnya, Xiao Yan tidak khawatir, dia berteriak keras, dan Xiao Yan, yang ditutupi oleh cahaya kuning, sebenarnya memiliki nyala api kuning kebiruan yang muncul di tubuhnya. Apakah kamu tidak suka menelan? Aku akan melihat hari ini, siapa yang menelan siapa? Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan nyala api biru kuning yang menyilaukan tiba-tiba meledak dengan kekuatan suci untuk memurnikan segalanya. Tapi cahaya kuning yang akan menelan Xiao Yan melihat api kuning kebiruan ini, tapi tiba-tiba menyusut seolah-olah telah bertemu musuh alami, dan melarikan diri kembali kemurid kuning kedua. Manfaatkan sekarang! Begitu lampu kuning menghilang, sosok Xiao Yan kembali ke pandangan semua orang, dan kemudian Xiao Yan berteriak pada Liu Qing di belakangnya. Pemurnian cahaya! Suara Liu Qing agung dan anggun, seperti orang yang percaya pada cahaya, membaca cahaya untuk menguasai kegelapan. Begitu suara itu jatuh, semua cahaya putih susu di tubuh Liu Qing perlahan mengembun di tangan batu gioknya, dan biji putih susu yang diukir dengan fluktuasi suci yang tak terhitung jumlahnya perlahan tercermin di depan semua orang. Ini fluktuasi tirani seperti itu. Namun, jika dibandingkan dengan perpaduan tiga api suci saya, saya khawatir itu masih sedikit lebih buruk. Xiao Yan selesai berbicara, dan perlahan meletakkan tangannya di dadanya, merasakan detak jantung yang kuat. Tapi yang membuat Xiao Yan sedikit aneh adalah ketika dia melihat biji putih susu, satu-satunya kegelisahan di hatinya menjadi tenang, dan bahkan ada semburan suara sansekerta yang bergema di telinganya. Pergi! Sucikan keinginan jahat dunia ini! Sejak kemunculan benih putih susu, kekuatan Liu Qing sekuat makhluk abadi bintang tiga telah turun ke tahap awal dari makhluk abadi bintang satu. Pada saat ini, dia perlahan menyeret biji putih susu dengan kedua tangan. Benih putih susu tampaknya cukup manusiawi, mereka tidak membutuhkan tindakan Liu Qing sama sekali, mereka perlahan-lahan menjauh dari tangan Liu Qing, dan kemudian busur yang agak indah muncul di kehampaan tak terbatas, langsung menghadap yang kedua. Murid bermata kuning itu melayang pergi dengan lembut. Perjalanan itu cukup sunyi, tanpa energi kekerasan. Jika Xiao Yan tidak mengerti bahwa biji putih susu dipadatkan oleh pukulan kekuatan penuh Liu Qing, dia mungkin akan tertipu olehnya, dia. Wang berdengung. Benih putih susu baru saja meledak di pupil kuning kedua, dan pupil kuning bergetar hebat, seolah menghadapi fluktuasi yang sangat mengerikan. Bahkan segitiga di mana pupil merah darah mata pertama dan pupil kuning mata kedua berlawanan, ternyata agak terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang lebih menakutkan. Tempat itu adalah mata ketiga. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang ini menggambar mata ketiga. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meminumnya, kecepatannya langsung melampaui biji putih susu, dan kemudian serangan jiwa yang lebih kuat langsung mengenai yang ketiga dalam kehampaan. Jika mata ketiga ditarik oleh murid hantu bermata tiga, saya khawatir semua orang di sini akan mati. Wang buzing. Setelah dipukul oleh Xiao Yan seperti ini, kekosongan tujuan ketiga sebenarnya perlahan menghilang. Kako. Sebuah suara aneh muncul langsung dari pupil kuning mata kedua, disertai dengan jejak cairan kuning. Cairan kuning baru saja muncul, dan tiba-tiba area tak terbatas ini dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat ekstrim, seolah-olah dapat dengan mudah melenyapkan semua orang yang hadir. Sudah berakhir, Liu Qing mengangkat kepalanya yang cantik dan perlahan-lahan menyaksikan biji putih susu itu mengenai cairan kuning tujuan kedua. Bum-bum-bum, cahaya putih susu yang menyilaukan langsung berubah menjadi fluktuasi energi yang hebat, dan kemudian berubah menjadi lingkaran riak mematikan, membunuh cairan kuning, dan bahkan jejak pertempuran yang sangat menakutkan yang terus dipancarkan Yu Bo. Ini sangat kuat. Jade Yi Feng dan Thunder Snake di bawah, ki pertempuran mereka tiba-tiba menyebar dari tubuh mereka, langsung melindungi Liu Qing. Keduanya menatap mata kedua di udara dan ledakan biji putih susu. Gadis ini sangat kuat. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia juga melihat bahwa pupil kuning mata kedua, yang masih tak terkalahkan, tiba-tiba melemah, dan bahkan kehampaan di mana mata ketiga berada menjadi semakin ilusi. Tabrakan. Ketika biji putih susu baru saja bersentuhan dengan cairan di luar pupil kuning mata kedua, tiba-tiba meledak, dan aliran cahaya putih susu secara langsung melindungi cairan kuning mata kedua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, mata telanjang. Segera tenggelam, dan kemudian menyerang tubuh utama kedua. Tanpa perlindungan kekuatan misterius dari cairan kuning, second eye yang tak tertandingi benar-benar mundur di bawah serangan sinar putih susu. Aku selalu punya firasat buruk, ayo pergi sekarang. Xiao Yan berteriak keras, lalu langsung mengendalikan orang yang komah dengan doki, dan buru-buru meninggalkan tempat di sini. Hahaha! Sekuat mata elang benar-benar memiliki sesuatu. Saat Xiao Yan dan yang lainnya hendak mundur, suara tamparan telapak tangan perlahan terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa di puncak tak terbatas, ada seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar. Orang ini, melihat ini, Yuyi Feng dan Razer segera menjadi waspada. Jelas, orang ini memberi mereka tekanan yang sangat kejam. Ayo pergi. Melihat ini, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Untuk beberapa alasan, tekanan yang diberikan pria berbaju hitam padanya agak mirip dengan aura Sanmu Guitong, dan ketakutan yang sangat tidak nyaman memenuhi udara. Kemudian tanpa ragu, dia tiba-tiba membawa beberapa orang yang tidak sadarkan diri dan mundur langsung ke lantai sembilan. Su Su, karena kamu telah menerima kepercayaanku, untuk menghindari masalah di masa depan, kamu harus mati. Selanjutnya, aku akan memberimu hadiah besar. Ketika pria berbaju hitam itu selesai berbicara, wajahnya yang tersembunyi di balik pakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Sial, lorong di sini diblokir olehnya. Bisakah itu rusak? Tiga menit, suara Xiao Yan dan Yuyi Feng perlahan terisi. Aku takut, dia tidak akan memberiku kekuatan ini. Dan Liu Qing memandang pria berbaju hitam itu dengan sedikit kelemahan. Tapi yang kulihat adalah pria berbaju hitam itu mengeluarkan benda tak dikenal dari lengannya, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia datang langsung ke mata kedua dengan nafas samar yang tertinggal di pupil hantu mata ketiga, di bawah mata yang suram. Xiao Yan dan yang lainnya jatuh, langsung hancur. Dan ketika pria berbaju hitam itu menghancurkan sesuatu, ratapan para hantu yang berkeliaran perlahan terdengar di seluruh tak terbatas, dan saat berikutnya langsung dirangkai menjadi satu mata dan dua mata, dan kemudian kekuatan kedua mata itu melambat. Perlahan pulih. Bahkan di segitiga tengah kebalikan dari dua mata, pupil abu-abu yang aneh mengjulang. Bahkan jika itu mengjulang, pupil abu-abu memberi semua orang rasa kematian. Itu adalah. Mata ketiga. Mata Xiao Yan menjadi serius. Jelas, jika murid hantu bermata tiga adalah ketiganya, saya takut bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat abadi bintang empat hanya bisa berjalan, apalagi mereka. Mata ketiga dari murid hantu bermata tiga ini adalah noda pupil abu-abu. Pupil abu-abu memberi Xiao Yan gelombang kematian yang sangat kuat. Pada pandangan pertama, tampaknya ada kekuatan misterius dari neraka. Hahaha, tim mata elang, terima kasih telah menerima pekerjaanku. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu murid hantu bermata tiga. Bagaimana dunia hantu bisa punya waktu untuk bermain denganmu, sekelompok idiot? Aku tidak akan menemanimu lagi. Susu. Suara lelaki berbaju hitam perlahan menyebar ke seluruh ruang, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang. Arah menghilangnya adalah tempat orang jahat dipenjara di lantai delapan. Dan sampai saat ini, saya takut orang bodoh itu juga mengerti bahwa semua ini adalah rencana pria di depannya. Menempa kepercayaan kekuatan besar dunia hantu, dan membiarkan tim Haukeye memasuki pulau es dan api untuk menyelamatkan orang, sehingga pria berbaju hitam mengikuti. Saat memasuki tujuan, pria berbaju hitam itu mengambil tindakan dan memusnahkan semua orang dalam, untuk menghindari masalah di masa depan. Omong kosong ini, itu benar-benar menipu kita. Sampai sekarang, Yu Yifeng akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu oleh orang lain ketika dia memasuki pulau es dan api dua kali sebelum dan sesudahnya, dan dia merasa bahwa komisi ini tidak jelas, bahkan penuh celah karena tekanan dari kekuatan besar yang dia miliki untuk melakukannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Liu Qing memandang Xiao Yan dengan napas lemah dan berkata, ayo pergi dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, melalui kekuatan jiwanya yang tajam, dia menemukan bahwa pupil abu-abu dari murid hantu bermata tiga dan mata ketiga dipenuhi dengan terlalu banyak fluktuasi kematian. Tetap di sini, saya khawatir tidak akan ada peluang untuk menang, tetapi itu hanya akan menambah beban Xiao Yan. Dan alasan mengapa Xiao Yan ingin tinggal adalah karena murid hantu bermata tiga itu. Meskipun murid hantu bermata tiga tidak diragukan lagi menghancurkan Xiao Yan saat ini, itu juga merupakan suplemen yang bagus, jadi ide yang berani perlahan muncul. Jika Anda dapat mengalahkan murid hantu bermata tiga dan memperbaikinya, jiwa negeri dongeng akan ada di ujung jari Anda. Bagaimana tentang itu? Karena kita adalah tim, bagaimana kita bisa meninggalkan rekan satu tim kita dan melarikan diri sendirian? Yu Yifeng tidak bisa melakukan hal semacam ini. Meskipun Yu Yifeng sangat sedih, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur ketika dia mengatakan ini kepada Xiao Yan. Orang yang barusan seharusnya menjadi penggagas rencana ini. Dia telah mengikuti kita, dan pintu keluar telah dihancurkan olehnya, tetapi kekuatan jiwaku telah menangkap jalan tersembunyinya. Tidak ada waktu. Jika kamu tidak pergi, pintu keluar akan ditutup. Aku khawatir kita semua harus mati di sini, kata Xiao Yan tak berdaya. Murid hantu bermata tiga ini terlalu kuat, kata Razer. Aku tahan, kamu pergi dulu, aku punya cara untuk keluar. Sampai jumpa di benua timur. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, gelombang api suci kuning kaki yang mempesona langsung menjerat semua orang, dan kemudian tanpa menoleh, dia menembak langsung ke tempat tertentu di tak terbatas. Bang bang bang. Mata abu-abu ketiga melihat warisan batu giok dan semua orang melarikan diri, dan segera seberkas cahaya abu-abu, seperti sinar kematian, menembusnya secara langsung. Kaca. Ketika sinar kematian abu-abu hendak mengenai Yu Yifeng dan yang lainnya, itu dipotong oleh Xiao Yan dengan telapak tangannya. Tempat yang diserang adalah tempat di mana pria berbaju hitam baru saja memasuki lantai delapan. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu pergi, celah itu diperbaiki dengan cepat, tetapi terkena pukulan tirani seperti itu, dari api suci luji itu ternyata menjadi celah kecil, dan kemudian warisan giok semua orang sepenuhnya dikirim oleh Xiao Yan. Selanjutnya, saatnya bersenang-senang denganmu. Melihat semua orang di tim Haukeye dan pria berbaju hitam menghilang, hanya ada Xiao Yan yang tersisa di area tak terbatas ini. Xiao Yan tidak memiliki rasa takut, tetapi sudut-sudutnya, mulutnya penuh ejekan. Kekuatan mata hantu bermata tiga pada tahap akhir dari Tristar Fighting Immortal hampir tidak berguna bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, yang paling arogan adalah kekuatan jiwa. Adapun kekuatan jiwa, tiga api suci di tubuh Xiao Yan, dan bahkan banyak cara untuk melawan jimat yang melahap jiwa, tentu saja tidak sulit. Lebih penting lagi, Xiao Yan juga sangat menantikan murid hantu bermata tiga, jika dia bisa menelannya, aku takut jiwa negeri dongeng akan datang secara alami. Pria berbaju hitam tadi seharusnya adalah orang dari kerajaan hantu. Aku menemukan bahwa seseorang mengikuti kita, tapi itu salah perhitungan. Kata Lord of Soul Eater tanpa daya. Kamu menebaknya dengan benar, murid hantu bermata tiga memang merupakan suplemen yang bagus untuk kekuatan jiwa, tetapi jika kamu ingin melahapnya, aku khawatir prioritas utama adalah mengalahkannya. Penguasa pemakan jiwa berkata sedikit, kakoh. Sama seperti Xiao Yan sedang berbicara dengan Master of Soul Eater, murid hantu bermata tiga itu muncul sepenuhnya. Tiga mata, satu biru tua, dua kuning, tiga abu-abu. Tiga mata digabungkan untuk membentuk segitiga, tapi yang paling menakutkan Xiao Yan adalah mata ketiga abu-abu. Seolah pandangan ketiga abu-abu ini adalah pandangan sekilas ke belakang, itu benar-benar bisa melenyapkan Xiao Yan. Hohoho, keluarlah! Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak berani meremehkan mata ketiga, dan kemudian dengan lembut membelai dadanya dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, tiga nyala api dengan warna berbeda perlahan muncul di tak terbatas ini. Fire Heart Tianyan Kaki Kuning Peringkat ke-35. Peringkat 24, Hantu Biru Tua Menghadapi Api Hantu. Dan nyala es halus berwarna biru langit berada di peringkat 20 detik. Tiga jenis api suci perlahan muncul, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan pupil abu-abu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan tatapan berat. Jelas, menghadapi kekuatan tiga api suci, bahkan murid hantu bermata tiga sedikit lebih rendah satu chip. Huh! Murid hantu bermata tiga, aku ingin melihat apakah serangan jiwamu yang melenyapkanku lebih dulu, atau tiga api suciku, yang sepenuhnya memurnikanmu lebih dulu. Tiga api bersama, hantu dan dewa. Air mata kosong. Suara Xiao Yan seperti suara raja tertinggi. Begitu suara itu jatuh, tiga api suci berputar dengan cepat di sekitar Xiao Yan, dan bahkan setelah kemunculan tiga api suci, murid hantu bermata tiga tekanan pada jiwanya. sendiri ternyata telah hilang tanpa bekas. Gulu-gulu. Sampai sekarang, Sanmu Gosai sepertinya tidak menyadari bahwa lelaki kecil ini tampaknya tidak sederhana, jadi aliran cairan biru tua, cairan kuning, dan cairan abu-abu, ketiga cairan itu juga seketika berubah dari tiga menjadi satu. Murid-murid mengalir keluar, dan kemudian perlahan-lahan bergabung bersama di bawah tatapan Xiao Yan. Akhirnya bersedia melakukan gerakan pembunuhan. Kemudian hasilnya akan ditentukan dengan satu pukulan. Xiao Yan tertawa ketika dia melihat ini. Jelas, tidak peduli seberapa tirani murid hantu bermata tiga itu, di bawah kekuatan perpaduan ketiga orang sucinya, mereka mungkin akan rentan. Sampai sekarang, Sanmu Guitong dan Xiao Yan memadatkan serangan yang sangat kejam. Fireheart Tianyan telah memiliki pertahanan yang sangat tirani sejak zaman kuno, dan Ghostface Soul Flame adalah musuh jiwa. Selain itu, aura suci dari api es halus menekan jiwa mata hantu bermata tiga, setelah bertahun-tahun arogan, sekarang juga saatnya untuk beristirahat dalam damai. Melihat serangan tirani yang terjadi antara Xiao Yan dan Sanmu Guitong, pemakan jiwa tersenyum perlahan. Oke John sampai di sini dulu akhir season 40. Terima kasih telah menonton!